Tianyuan Utopia, sebuah ruang mandiri yang didirikan oleh penguasa tertinggi Changyuan ketika dia mendirikan wilayah Tianyuan, sekarang menjadi pusat dari seluruh wilayah Tianyuan, tetapi itu juga merupakan tanah yang diberkati di mana banyak orang di wilayah Tianyuan yang diimpikan untuk datang. Dikabarkan bahwa penguasa tertinggi Changyuan telah menggunakan sarana yang mengguncang bumi untuk menghubungkan Tianyuan Utopia ke 900 prefektur. Akibatnya, kialam semesta dari 900 prefektur semuanya diarahkan ke Utopia, mengubah ruang tak bernyawa menjadi tanah diberkati surga Hunyuan yang terkenal. Bisa dikatakan bahwa Tianyuan Utopia hanya lahir karena 900 prefektur. Kekuatan penguasa tertinggi Changyuan memang mencengangkan. Sementara di negeri yang diberkahi seperti itu, bahkan pernapasan sehari-hari setara dengan mengonsumsi makanan genesis kelas 4 setiap malam. Manfaatnya tidak terbatas. Dan jika berlatih di sana, akan ada manfaat yang lebih besar. Efisiensi akan jauh lebih baik daripada di dunia luar. Oleh karena itu, ada larangan perumahan di dalam Tianyuan Utopia di mana harga akan sangat tinggi. Permintaan jauh melebihi pasokan. Fluktuasi ruang yang kacau berlangsung untuk periode waktu yang tidak diketahui sebelum tiba-tiba menghilang. Mata Zhou Yuan terbuka, dan cahaya menyilaukan memancar di atasnya yang membuatnya menyipitkan matanya lagi. Butuh beberapa saat baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hanya setelah dia beradaptasi dengan cahaya, dia membuka matanya dan memperhatikan sekelilingnya. Kemudian matanya bersinar karena terkejut. Dia terletak di puncak gunung di mana arai teleportasi yang besar dan berkedip telah dibangun. Dia melihat banyak sosok muncul satu demi satu. Ada siluet di seluruh langit, dan itu tampak sangat hidup. Ada gunung menjulang tinggi yang berdiri tegak, seolah menyentuh langit. Awan tebal dan kabut bersinar dan berkilauan, melayang di antara langit dan bumi, dan membuat gunung-gunung besar tampak kecil dan tidak terlihat. Sebuah sungai besar mengalir melalui kehampaan seperti Sungai Surgawi. Saat dia melihat kekejauhan, ada beberapa pulau terapung yang tergantung di langit. Mereka tampak seperti benua miniatur yang berdiri kota-kota megah. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke sana kemari, terus-menerus berpindah-pindah di antara pulau-pulau terapung. Bahan dari pulau terapung itu seperti permata, cerah dan berkilau di bawah matahari. Dalam menghadapi pemandangan yang luar biasa, bahkan jika Zhou Yuan memiliki kemampuan yang baik untuk tetap tenang, dia juga tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tidak percaya yang terkejut. Pemandangan Sekte Changsuan luar biasa, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan di sini. Selain itu, Genesis Qi dari Tianyuan Utopia sangat kaya dan padat sehingga ada tanda-tanda kabut berkumpul, menciptakan udara yang kabur. Genesis Qi sangat terkonsentrasi. Tianyuan Utopia menghubungkan 900 prefektur, dan Genesis Qi dari 900 prefektur semuanya berkumpul di sini, jadi tempat ini secara alami jauh lebih unggul dari dunia luar, Yi Kyu Sui menjelaskan sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi keheranan. Wajah Zhou Yuan, sangat mengesankan, seru Zhou Yuan. Hanya ahli yang telah mencapai tahap Sein yang dapat mencapai ini, bukankah begitu? Orang suci biasa tidak akan memiliki kemampuan ini. Yi Qianji, yang berada di sisi lain, sepertinya telah memahami pikiran Zhou Yuan. Matanya penuh dengan kekaguman saat dia menjelaskan, penguasa tertinggi Chang Yuan bukan hanya seorang pemimpin dari tahap Sein. Dia juga memiliki penguasaan besar atas Genesis Runes. Di dunia ini, akan sangat sulit menemukan seseorang yang lebih mahir dalam Genesis Runes daripada dia. Itu juga karena dia bisa melakukan teknik yang luar biasa. Petik 2. Lihat matahari raksasa itu, Yi Qianji menunjuk ke langit. Zhou Yuan mengikuti pandangannya dan melihat matahari yang sangat besar tergantung di atas sembilan langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tapi dari terik matahari itu dia bisa merasakan fluktuasi energi yang aneh. Itulah inti dari Tianyuan Utopia, yang disebut Sky Illuminating Ai, dua harta karun Sein teratai peringkat 14 di antara semua harta Sein. Harta itu pertama-tama menelan Genesis Ki dari 900 prefektur sebelum memasuki ke Tianyuan Utopia. Benar-benar misterius, Yi Qianji menjelaskan. Dua harta karun Sein teratai. Zhou Yuan berkata dengan bingung. Dia telah mendengar tentang harta karun Sein sebelumnya, yang juga harus disebut harta karun Sein Genesis. Saat itu, Master Sekte King yang juga telah memanggil harta Sein, stempel changsuan Sein kecil untuk bertarung melawan Master Istana Seng Yuan, yang berada di tahap Sein palsu. Kekuatannya memang menakutkan. Tetapi tampaknya harta karun Sein dibagi menjadi beberapa tingkatan di surga Hun Yuan. Panggung Sein dibagi menjadi satu, dua dan tiga teratai. Harta suci juga memiliki peringkat yang sama, kata Yi Qianji sambil tersenyum. Zhou Yuan merenung sejenak. Menurut spekulasinya, Kek Changsuan Sein Changsuan dari Master Sekte King yang seharusnya menjadi satu harta Sein Lotus. Dia hanya tidak tahu pada level apa Kek Changsuan Sein yang sebenarnya. Objek alami seperti itu setidaknya harus tiga buah teratai, bukan. Zhou Yuan berspekulasi. Ayo cari kakekku dulu. Jika kami ingin bertemu Nona Chijing, kami akan membutuhkan bantuannya, Yi Kyusui berkata lantang sementara Zhou Yuan masih berspekulasi. Zhou Yuan menganggu. Dia tahu bahwa sistem penilaian di wilayah Tian Yuan lebih ketat, setidaknya jauh lebih ketat daripada Sekte Changsuan. Tentu saja, itu tidak mengherankan karena skala wilayah Tian Yuan jauh lebih besar daripada Sekte Changsuan. Yi Kyusui memimpin jalan, dan Zhou Yuan dan Yi Qianji mengikuti dari belakang. Yi Kyusui tidak asing dengan Tian Yuan Utopia. Di bawah kepemimpinannya, mereka melaju melewati beberapa pulau terapung yang luar biasa, dan dalam waktu sekitar satu jam, dia akhirnya melambat. Sebuah pulau terapung besar muncul di depan Zhou Yuan. Dibandingkan dengan pulau terapung sebelumnya yang dipenuhi orang, pulau-pulau ini tampak jauh lebih tenang, dan pertahanan mereka jauh lebih kuat. Jelas bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah tokoh tingkat tinggi dari wilayah Tian Yuan. Tetapi di bawah kepemimpinan Yi Kyusui, tidak ada halangan di sepanjang jalan, dan mereka akhirnya mendarat di luar Manor terpencil di timur pulau. Di gerbang Manor berdiri seorang pria tua berpakaian hitam dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia melihat ketiga orang yang baru saja mendarat dengan senyum ramah. Kakek, Yi Kyusui melompat ke girangan saat melihat lelaki tua berbaju hitam itu. Orang tua itu tersenyum dan menggenggam tangan kecil Yi Kyusui. Kyusui kecilku sekarang menjadi tuan prefektur. Mata Yi Kyusui berbinar dan memerah. Dia terisak, ayah, dia. Jejak kesedihan berkilauan di mata lelaki tua itu, yang dia tekan dengan paksa. Dia dengan lembut membelai rambut Yi Kyusui untuk menghiburnya. Setelah sekian lama, Yi Kyusui akhirnya menekan kesedihan di hatinya, dan melihat Zhou Yuan berdiri diam di belakangnya, dia segera memperkenalkannya, Zhou Yuan, ini kakekku. Zhou Yuan menghormati orang yang lebih tua, kata Zhou Yuan dengan hormat. Dalam perjalanan ke sini, Yi Kyusui sudah memberitahunya bahwa nama kakeknya adalah Yi Yan dan bahwa dia adalah orang terpenting dari klan Yi. Dia menempati posisi di Komite Penatua wilayah Tianyuan dan merupakan ahli top dari tahap sumber baru lahir. Dia bisa dikatakan sebagai sosok yang berpengaruh dan kuat di seluruh wilayah Tianyuan. Yi Yan memberikan anggukan ramah dan tersenyum pada Zhou Yuan. Anda tidak perlu bersikap sopan. Itu semua karena dirimu sehingga klan Yi bisa memenangkan posisi Tuan Prefektur Xiaoxuan. Itu juga karena kami memintamu untuk mengurus hal-hal di Tianyuan Utopia, kakak laki-laki. Yi Qianji tersenyum. 2. Yi Yan menggelengkan kepalanya. Klan Qiyu juga telah beroperasi di Tianyuan Utopia, dan mereka bahkan telah mendapat dukungan dari Sekte Roh Surgawi. Jika Anda tidak menang dengan indah, saya tidak akan bisa mengajukan proposal. 2. Dia menoleh ke Zhou Yuan, berkata, saya telah menerima informasi tentang masalah Anda. Saya telah melapor kepada Nona Chijing, dan semoga, saya dapat menemukan posisi Wakil Komandan di Win Pavilion untuk Anda. 2. Yi Kyu Sui bersinar karena terkejut. Apakah itu pavilion angin dari empat pavilion angin, hutan, api, dan gunung? Setelah dia melihat Yi Yan mengangguk, dia buru-buru menjelaskan kepada Zhou Yuan, pavilion angin, hutan, api, dan gunung didirikan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Mereka menyatukan semua orang luar biasa dari generasi muda di wilayah Tianyuan, dan merupakan suatu kehormatan untuk memasuki salah satu dari empat pavilion. Bahkan klan teratas, termasuk Sekte Roh Surgawi, klan Putih, klan Kristal Mendalam, dan klan Kayu, biarkan generasi muda mereka masuk ke dalam empat pavilion untuk pelatihan. Ini sangat menunjukkan pentingnya mereka. Empat pavilion angin, hutan, api, dan gunung dapat dikatakan sebagai darah masa depan wilayah Tianyuan. Setiap pavilion dibagi menjadi peringkat anggota biasa, Kapten, Kepala dan Wakil Komandan, Wakil Master Pavilion dan Master Pavilion. Posisi yang diminta kakek untuk Anda adalah Wakil Komandan. Anda harus tahu bahwa mayoritas Wakil Komandan saat ini dari empat pavilion termasuk dalam daftar tempat tinggal divine. Jika kamu terpilih, kamu akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Yi Kyushui berbicara dengan penuh semangat tanpa henti, tetapi melihat Zhou Yuan masih memiliki wajah kosong dan tanpa ekspresi yang sama, dia berkata tanpa daya, Wakil Komandan dapat menerima seratus obat tempat tinggal divine bermutu tinggi setiap bulan. Wajah Zhou Yuan langsung bersinar. Sebanyak itu, dia hanya bisa mendapatkan seratus obat tempat tinggal divine setelah membantu klan Yi, tetapi Wakil Komandan dapat menerima begitu banyak setiap bulan. Gaji ini tidak rendah. Yi Kyushui berkata dengan cepat, setelah memasuki Wind Pavilion, pemberian masa depan yang cerah adalah hal yang paling penting. Bagaimana obat-obatan divine dwelling dibandingkan dengan itu? Yi Yan tersenyum. Posisi Master Pavilion Wind Pavilion telah kosong untuk sementara waktu, dan hanya ada tiga posisi Deputi Pavilion Master. Jika Anda bisa masuk, Sekte Roh Surgawi tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda secara terang-terangan. Petik 2. Zhou Yuan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini belum diputuskan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku sekarang. Yi Yan melambaikan tangannya. Melihat Zhou Yuan, dia menghela nafas, hanya itu yang bisa saya lakukan. Lady Chijing selalu berpegang pada prinsip, jika Anda tidak cukup mampu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Petik 2. Dia mengangkat telapak tangannya, dan sebuah kereta turun dari langit, ditarik oleh seekor singa putih bersayap. Singa itu memancarkan genesis Ki yang kuat dan jelas merupakan binatang genesis kelas 5. Itu memancarkan aura ganas. Setelah jeda, dia menggelengkan kepalanya. Yi Kyu Suhui juga menegang. Dia tahu bahwa jika Zhou Yuan tidak dapat menarik perhatian Nyonya Chijing, dia akan kehilangan kesempatan yang sangat bagus. Bagaimanapun, sangat sulit bagi seorang kultifator biasa tanpa latar belakang untuk memasuki Wind Pavilion sebagai wakil komandan. Meskipun Zhou Yuan berbakat, mengingat identitas dan status Nyonya Chijing, dia kemungkinan besar telah melihat terlalu banyak kebanggaan surga super. Yi Kyu Suhui tersenyum dalam hati saat melihat ekspresi lebih tenang di wajah Zhou Yuan. Sepertinya orang ini masih belum tahu seberapa langkah kesempatan ini jika tidak, bagaimana dia bisa tetap tenang. Tianyuan Utopia, Istana Tianyuan. Istana emas yang megah dan menjulang tinggi berdiri tegak di titik tertinggi Tianyuan Utopia. Saat seseorang mengintip ke bawah, banyak pulau terapung menghiasi Tianyuan Utopia yang luas seperti titik cahaya. Keamanan di sini sangat ketat dan memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan jika Zhou Yuan dipimpin oleh Yi Yan, mereka masih menjalani banyak penyelidikan sebelum mereka tiba di luar istana emas. Di depan istana, Yi Yan meluruskan pakaiannya, dan wajahnya yang santai berubah menjadi lebih serius. Disinilah Lady Qi Jing berurusan dengan perselingkuhan. Ikutlah bersamaku. Dia memimpin kelompok itu ke istana emas. Di dalam istana emas, lantainya dilapisi dengan batu biru, dan itu luas dan sederhana namun megah dan megah. Saat mereka masuk, Zhou Yuan segera melihat beberapa tatapan seperti elang bergeser ke arahnya seolah mencoba menembusnya. Mereka jelas adalah penjaga istana. Di tangga batu di ujung aula istana ada setumpuk file dokumen resmi Gyok. Sesosok kepalanya terkubur dalam file, seolah mencari beberapa bahan. Merasa bahwa seseorang telah datang, sosok itu mengangkat kepalanya, dan sebuah suara terdengar, elder Yi Yan telah tiba. Suaranya sangat jelas, menyenangkan tetapi tidak lemah sedikitpun. Kedengarannya cakap dan berpengalaman. Nona Chijing, kata Yi Yan dengan hormat. Jantung Zhou Yuan berdebar kencang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di balik file Gyok. Itu adalah wanita ramping dengan jubah panjang yang santai. Kulitnya putih, dan tulang selangka menggoda bisa dilihat di pangkal leher rampingnya. Tapi yang paling mencolok adalah rambut merah anggurnya sebahu. Fitur wajahnya jelas merupakan tipe yang tahan terhadap apresiasi yang cermat. Ada rasa keagungan dan keganasan di matanya, dan bibir merahnya sedikit terangkat, memberi orang perasaan ketangguhan. Dari tubuhnya, Zhou Yuan merasakan semangat heroik yang tidak kalah dengan pria manapun. Dia bisa dikatakan gagah dan tampan. Mata Zhou Yuan sepenuhnya terkonsentrasi di dadanya, yang seperti tanah datar yang bisa dilewati orang. Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Chang Yuan memberitahunya dengan ekspresi aneh bahwa dia memiliki dua saudara senior. Kakak perempuan Chi Jing adalah seorang wanita, tetapi tidak peduli apakah itu temperamen atau penampilannya, dia bisa dianggap pria yang sangat cantik. Zhou Yuan melirik Yi Kyu Sui dan melihat bahwa wajahnya yang cantik penuh dengan kegembiraan, matanya berkilau dengan rasa hormat dan kekaguman saat dia menatap Chi Jing. Chi Jing, yang berada di belakang arsip resmi, mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan dan bertanya, kamu adalah Zhou Yuan yang telah membuat banyak keributan akhir-akhir ini. Zhou Yuan mengangguk, Chi Jing mengangguk dengan santai, dan matanya tidak terlalu lama menatap tubuh Zhou Yuan. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan dari ekspresinya. Dia berbalik dan berkata kepada Yi Yan, kamu ingin merekomendasikan dia sebagai Wakil Komandan Wind Pavilion. Cari jari kurus Chi Jing dengan lembut mengetuk meja saat dia berbicara dengan tenang, tapi ada seseorang yang keberatan. Alice Yi Yan tiba-tiba berkerut. Bolehkah saya bertanya siapa? Saya. Suara yang dalam tiba-tiba terdengar di aula istana. Yi Yan dan Zhou Yuan berbalik untuk melihat pria tua berjubah merah mendekat. Di belakang lelaki tua itu ada orang lain yang mengikuti dari belakang. Itu adalah Gu Xi, Tuan Balai Gu Yan. Yi Yan mengerutkan alisnya. Penatua berjubah merah adalah master aula dari Scarlet Flame Hall dari Sekte Roh Surgawi, Gu Yan. Di belakang Gu Yan, Gu Xi menatap Zhou Yuan. Gu Yan datang ke tengah aula besar dan memberi hormat kepada Chi Jing. Rekomendasi penatua Yi Yan sepertinya tidak benar. Latar belakang orang itu tidak diketahui, jadi bagaimana dia bisa mengambil posisi Wakil Komandan Pavilion Angin. Petik 2. Empat pavilion pada awalnya dirancang untuk menarik anak-anak muda yang luar biasa, jelas Yi Yan. Jika Tuan Istana Gu Yan berpikir seperti ini, mungkin akan merugikan perkembangan empat pavilion. Gu Yan mengabaikan Yi Yan. Bagaimanapun, statusnya lebih tinggi darinya. Dia hanya berbalik dan berkata pada Chi Jing, Nona Chi Jing, mungkin kamu bisa menyerahkan anak ini kepadaku untuk penyelidikan dulu. Jika dia lolos, tidak akan terlambat baginya untuk memasuki Win Pavilion. Yi Yan tampak marah. Jika Zhou Yuan jatuh ke tangan Gu Yan, tidak diketahui apa yang akan dia derita. Chi Jing mengernyitkan alis tipisnya sedikit, berkata, tidak perlu penyelidikan, tapi Zhou Yuan adalah orang baru di sini jadi beberapa mungkin tidak senang jika dia segera menjabat sebagai Wakil Komandan. Dia untuk sementara dapat diterima sebagai anggota Win Pavilion terlebih dahulu. Jika dia mendapatkan cukup prestasi di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Kedua belah pihak terlihat lega pada saat yang sama tetapi juga sedikit kecewa. Yi Yan dan Yi Kyu Sui senang karena Zhou Yuan akhirnya bisa diterima di Win Pavilion, tetapi mereka kecewa karena dia hanya anggota pavilion biasa, yang jauh dari posisi Wakil Komandan. Di sisi lain, meskipun Gu Yan kecewa karena dia tidak dapat berurusan dengan Zhou Yuan secara langsung, dia dapat menerima kenyataan bahwa Zhou Yuan hanya menjadi anggota biasa, karena tidak akan sulit bagi mereka untuk mempersulit mereka, anggota biasa Win Pavilion. Gu Si, yang berada di belakang Gu Yan, menatap Zhou Yuan dengan kebencian, mencibir dingin pada dirinya sendiri, jangan berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun kepada Anda setelah Anda memasuki pavilion angin. Baik Yi Yan dan Gu Yan terdiam beberapa saat, dan pada akhirnya, keduanya tidak keberatan, karena mereka berdua tahu bahwa Qi Jing berpengalaman menangani urusan. Dia telah membuat keduanya mundur selangkah dan juga mendengarkan tuntutan awal dari kedua belah pihak. Tidaklah masuk akal bagi mereka untuk membuat permintaan lain. Apalagi Yi Yan, bahkan Master Aula dari Sekte Roh Surgawi, Gu Yan, tidak akan berani membuat marah Qi Jing. Melihat semuanya telah diselesaikan dan Qi Jing sepertinya ingin meminta semua orang untuk pergi, Zhou Yuan tiba-tiba menjadi cemas. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dia mungkin tidak bisa melihat Qi Jing lagi. Segera, dia mengambil satu langkah besar ke depan dan berbicara dengan suara yang keras dan jelas, nyonya Qi Jing, saya pikir saya cukup kompeten untuk posisi wakil komandan. Bahkan ekspresi Yi Yan berubah tiba-tiba saat mendengar ini. Tidak sopan, bagaimana Zhou Yuan bisa merekomendasikan dirinya sendiri pada kesempatan seperti itu. Jika dia membuat marah nyonya Qi Jing, dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Pavilion Angin. Dia dengan cemas menatap Qi Jing dan, seperti yang diharapkan, melihat bahwa dia mengerutkan kening pada Zhou Yuan yang tidak tahu malu. Gu Yan tidak bisa menahan tawa, anak ini tidak tahu luasnya langit. Jika dia diizinkan untuk bergabung dengan Win Pavilion, dia hanya akan menyeret talenta muda dari wilayah Tianyuan. Saya mohon nyonya Qi Jing untuk mengusirnya dari Tianyuan Utopia. Yi Yan buru-buru menjelaskan, Nona Qi Jing, Zhou Yuan tidak bermaksud menyinggung. Melihat Qi Jing hendak berbicara, Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mengaktifkan metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Wajah Qi Jing sedikit menggelap. Dia memang agak tidak senang dengan perilaku Zhou Yuan karena dia sudah melindunginya dengan keputusannya. Dia awalnya berencana untuk mempromosikan Zhou Yuan di masa depan jika dia tampil dengan baik. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengatakan apapun atau menentangnya, tetapi rekomendasi diri paksa Zhou Yuan tampak terlalu tidak sopan. Jadi dia berencana memberinya sedikit hukuman. Kurang ajar, katanya dengan nada rendah. Yi Yan tahu bahwa Qi Jing memang agak marah. Namun, saat dia akan melanjutkan, dia tiba-tiba melihat kilatan di antara alis Zhou Yuan. Dia kemudian merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Dia segera menghentikan kata-kata yang ada di ujung lidahnya, bahkan menggigit lidahnya dalam prosesnya. Rasa sakit dan shock secara bersamaan muncul di hatinya. Pada saat ini, bahkan seseorang seperti Qi Jing memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia kemudian tiba-tiba membanting telapak tangannya ke dokumen. Bang! Kamu! Kamu! Mata Qi Jing melebar. Yi Kyus Hui mengepalkan tangannya erat-erat, kepanikan muncul di dalam dirinya. Apakah nyonya Qi Jing sangat marah? Saat semua orang menunggu Qi Jing meledak dalam amarah, dia akhirnya menenangkan emosinya. Suaranya terdengar. Kamu! Kamu tidak buruk! Saya mengagumi Anda! Anda akan menjadi wakil Master Pavilion Win Pavilion! Seluruh aula istana terdiam! Anda akan menjadi wakil Master Pavilion Win Pavilion! Semua orang menatap kaget pada sosok ramping di belakang file dokumen saat kalimat ini menyebar ke seluruh aula istana emas yang luas. Bahkan Gu Yan berdiri di sana dengan mulut ternganga, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Bukankah Qi Jing sangat marah sebelumnya? Apa yang tiba-tiba berubah? Di belakang Gu Yan, mulut Gu Si gemetar tak terkendali. Jika bukan karena sepotong rasionalitas yang tertinggal di benaknya yang membuatnya sadar di mana dia berada, dia pasti sudah berteriak keras. Bukankah bocah yang tidak sopan itu harus dikeluarkan dari Tianyuan Utopia? Bagaimana dia bisa melompat dari anggota biasa menjadi wakil Master Pavilion? Betapa gilanya lompatan ini! Sementara Gu Yan dan Gu Si terkejut, Yi Yan dan Yi Kyu Sui tidak jauh lebih baik. Terutama Yi Yan, yang langsung berseru, Nona Qi Jing, tolong jangan bercanda! Bagaimana Zhou Yuan bisa menjadi wakil Master Pavilion? Petik 2. Dia pikir Qi Jing sengaja bersikap ironis karena marah jika tidak, akan sulit menjelaskan perubahan mendadak itu. Yi Kyu Sui juga tidak berani menyinggung saat dia bergumam dengan suara rendah, Nona Qi Jing, sudah merupakan kehormatan bagi Zhou Yuan untuk menjadi bagian dari pavilion angin. Gu Yan dan Gu Si menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Mereka juga mengira bahwa Qi Jing hanya bersikap ironis. Namun, tidak ada satupun riak yang terlihat di wajah Zhou Yuan. Dia menurunkan pandangannya, memberikan penampilan yang hormat dan hormat. Qi Jing tidak memperhatikan Yi Yan atau Gu Yan. Matanya yang jernih dan cerah tertuju pada Zhou Yuan saat dia menggaruk tanda yang dalam kemeja. Sesaat kemudian, gelombang badai di hatinya berangsur-angsur meredah saat dia dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak bercanda. Fakta bahwa Zhou Yuan bisa mengalahkan Mo Yuan di tahap Divine Dwelling menengah sudah menjadi bukti bakatnya. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi wakil Master Pavilion. 2. Ekspresi tidak percaya terlintas di wajah Yi Yan dan Yi Kyu Siu ketika mereka akhirnya menyadari bahwa Qi Jing serius. Posisi Master Pavilion saat ini kosong dan hanya ada dua wakil Master Pavilion, yang saat ini menduduki peringkat tertinggi di Win Pavilion. Jika Zhou Yuan menjadi wakil Master Pavilion, bukankah itu setara dengan mencapai langit dalam satu langkah? Di sisi lain, wajah Gu Yuan menjadi pucat tak terkendali. Nona Qi Jing, bagaimana mungkin orang luar yang tidak tahu apa-apa memenuhi syarat untuk menjadi salah satu wakil Master Pavilion Win Pavilion? Tanpa ekspresi, Qi Jing berkata, jika saya mengatakan dia memenuhi syarat, dia memenuhi syarat. Gu Yuan membeku, matanya berkedip karena marah. Dia tidak tahu mengapa Qi Jing tiba-tiba berubah pikiran. Dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan. Bahkan Mo Yuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil Master Pavilion Win Pavilion. Bahkan jika dia telah mengalahkan Mo Yuan, itu tidak berarti apa-apa, kata Gu Yuan dengan suara rendah. Jika saya mengatakan dia melakukannya, dia melakukannya. Qi Jing masih kedinginan dan acuh-ta'acuh. Meski marah, Gu Yuan juga memahami posisi dan status Qi Jing. Dia memiliki hak untuk menunjuk wakil Master Pavilion ke Win Pavilion. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, meskipun Nyonya Qi Jing adalah salah satu dari lima tetua agung, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada guru sekte saya. Dia melemparkan lengan bajunya dan berbalik. Master Sekte yang dia maksud secara alami adalah Master Sekte dari Sekte Roh Surgawi, yang juga salah satu dari lima tetua agung yang bertanggung jawab atas wilayah Tian Yuan. Gu Xi dengan cepat mengikuti di belakangnya, menembakkan tatapan tajam ke Zhou Yuan sebelum pergi. Qi Jing tidak mengangkat matanya satu kalipun selama kepergian mereka. Begitu keduanya pergi, Yi Yang dan Yi Kyushui bertukar pandangan bingung satu sama lain. Mereka juga tidak dapat memahami mengapa Qi Jing tiba-tiba berubah sikap terhadap Zhou Yuan, tetapi pada akhirnya itu itu adalah hal yang baik. Zhou Yuan, cepat dan terima kasih nona Qi Jing, Yi Yang mengingatkan. Zhou Yuan menganggup dan dengan hormat berkata, terima kasih, yang terhormat. Qi Jing menatap Zhou Yuan lalu berkata pada Yi Yang dan Yi Kyushui, kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada Zhou Yuan. Yi Kyushui dan Yi Yang bisa melihat kebingungan di mata satu sama lain, tetapi mereka tidak berani mengabaikan perintah dan segera keluar dari Aula Istana Emas. Setelah pergi, wajah Yi Yang masih disilangkan dengan ketidakpercayaan saat dia terus menggelengkan kepalanya. Dia jelas masih terganggu dengan apa yang terjadi di dalam. Mengapa Nyonya Qi Jing memberikan posisi Wakil Master Pavilion kepada Zhou Yuan? Yi Kyushui tidak bisa membantu bertanya. Status Master Pavilion angin setara dengan sesepuh seperti Yi Yang, dan posisi Wakil Master Pavilion tidak jauh lebih rendah. Jika Zhou Yuan adalah seorang ahli dari tahap sumber baru lahir, Yi Yang tidak akan terkejut dengan perlakuan ini, tetapi ia hanyalah praktisi tahap peralihan Divine Dwelling. Apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Yi Yang hanya bisa bergumam, Mungkinkah, Nona Qi Jing menyukai Zhou Yuan? Yi Kyushui langsung tersipu dan berkata dengan kesal, kakek, apa yang kamu bicarakan? Status seperti apa yang dimiliki Lady Qi Jing? Seberapa tinggi standarnya? Bagaimana dia? Saya tidak mengatakan bahwa Zhou Yuan tidak baik, tapi ini tidak mungkin. Petik 2. Yi Yang tersenyum canggung dan kemudian berbalik untuk melihat Istana Emas. Jika Qi Jing mendengar apa yang dia katakan, penderitaan akan menunggunya. Karenanya, dia hanya bisa terus menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya berkata, dari kelihatannya, mungkin Nyonya Qi Jing ingin menunjukkan kepada Gu Yan siapa bosnya. Bagaimanapun, Sekte Roh Surgawi sering membuat Nyonya Qi Jing kesal atau stres. Petik 2. Yi Kyushui menganggu, inilah satu-satunya alasan yang bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Tetapi bagi Zhou Yuan, seolah-olah kue telah jatuh dari langit. Di dalam Aula Istana Emas. Setelah Yi Yang dan yang lainnya pergi, Qi Jing dengan tenang berbicara lagi, semua penjaga rahasia, mundur. Gelombang halus Genesis Qi di Aula Istana Emas lenyap, dan Zhou Yuan juga bisa merasakan tatapan waspada dalam kegelapan hilang. Dia akhirnya bisa bernapas legah. Dia mengangkat kepalanya dengan heran karena sosok Qi Jing sudah secara misterius muncul di depannya seperti hantu saat dia menatapnya tanpa berkedip. Pada saat yang sama, Zhou Yuan dapat mendeteksi rasa penindasan yang tak terlukiskan yang secara bertahap menyebar dari tubuh Qi Jing. Qi Jing perlahan bertanya, kamu, di mana kamu belajar metode visualisasi batu Gerindra Divine Primal Chaos? Ketika Zhou Yuan diam-diam mengaktifkan metode visualisasi batu Gerindra Divine Primal Chaos, Qi Jing merasakan aura yang sangat akrab, karena dia juga mengembangkan teknik ini. Di bawah tatapan waspada Qi Jing, ruang di sekitar Zhou Yuan telah mengeras, menghalangi semua pelariannya. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin meledakkan tempat tinggal divinanya, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melakukannya. Tapi Zhou Yuan tetap tenang secara mengejutkan saat dia menjawab, apakah ada orang lain selain guru kita yang bisa mengajar metode visualisasi batu Gerindra Divine Primal Chaos? Ekspresi Qi Jing bergetar, perlahan, dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa Tuanku memberikannya kepadamu? Bukti apa yang kamu miliki? Apakah metode visualisasi batu Gerindra Divine Primal Chaos tidak cukup? Tanya Zhou Yuan. Tidak cukup. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Cahaya menyala di telapak tangannya. Saat berikutnya, sikat berbintik-bintik hitam muncul. Menatap sikat hitam yang sangat familiar, Qi Jing dengan lembut menyentuhnya dengan tangan yang gemetar. Zhou Yuan bisa melihat bahwa matanya yang jernih dan cerah telah berkabut. Akhirnya setetes air mata mengalir perlahan di pipinya. Dia bergumam dengan suara gemetar, kuas Yuan surgawi. Kuas berbintik-bintik hitam itu tertutup jejak-jejak waktu. Ada sembilan rune Genesis kuno yang berkedip-kedip di sekitar tubuh sikat. Melihat sikat hitam, bahkan Qi Jing tidak bisa menahan perasaan emosi di hatinya, dan air mata membasahi matanya. Dia ternyata mengenali senjata unik milik Chang Yuan. Qi Jing dengan cepat menenangkan emosinya dan menatap Zhou Yuan dengan sedikit kegembiraan di matanya. Apakah tuan kita baik-baik saja? Setelah Chang Yuan tiba-tiba pergi, tidak peduli seberapa keras Qi Jing mencoba, dia tidak dapat menemukan berita apapun tentangnya. Hilangnya dia menimbulkan desas-desus bahwa Chang Yuan telah meninggal, dan itu membawa tekanan besar ke seluruh wilayah Tiang Yuan. Tapi sekarang, dia akhirnya menerima berita tentang Chang Yuan, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Tuan kita baik-baik saja, tapi dia tidak bisa muncul di surga Hun Yuan. Bertahun-tahun ini, dia telah melawan Ras Suci. 2. Ras Suci. Mata Qi Jing menjadi dingin. Hanya Ras Suci yang bisa memaksa tuannya tidak muncul selama bertahun-tahun. Namun, mengetahui bahwa tuannya masih hidup, beban batu besar akhirnya terangkat dari pikirannya, dan senyum langka menyebar di wajahnya. Dia tidak meragukan apakah Zhou Yuan mengatakan yang sebenarnya atau tidak, karena dia tahu bahwa metode visualisasi batu Gerindra Divine Primal Chaos dan kuas Yuan surgawi harus diberikan oleh tuannya atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah harta terbesarnya. Bahkan jika dia dan kakak laki-lakinya memperhatikan mereka untuk waktu yang lama, tuannya tetap tidak memberikannya pada mereka pada akhirnya. Oleh karena itu tidak ada orang di dunia ini yang dapat mengambil kuas Yuan surgawi dari Chang Yuan tanpa persetujuannya. Saya tidak berpikir saya akan memiliki adik laki-laki. Qi Jing dengan penasaran mempelajari Zhou Yuan seperti seorang gadis kecil yang melihat mainan favoritnya. Zhou Yuan gemetar dari sorot matanya. Qi Jing terkekeh, saya telah meminta guru kami untuk menerima murid lain sebelumnya sehingga saya bisa mengajar mereka, tetapi standar guru kami terlalu tinggi dan saya kecewa untuk waktu yang lama. Lady Qi Jing, Zhou Yuan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Qi Jing berubah menjadi kaku, dan dia mengoreksinya, panggil aku kakak perempuan. Kakak senior Qi Jing, katakan lagi, kakak senior, lagi, kakak senior, petik dua koma. Setelah dia mengulangi dirinya sendiri berkali-kali berturut-turut, Qi Jing akhirnya menunjukkan ekspresi puas dan berkata, saat itu, bajingan itu juga memaksaku untuk dengan hormat memanggilnya kakak senior setiap hari. Ini akhirnya pembalasan, petik dua. Zhou Yuan tampak bingung, kalau begitu cari kakak senior kita untuk balas dendam. Apa hubungannya dengan saya? Namun, dia dapat mengatakan bahwa sikapnya dia terhadapnya tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik setelah mengkonfirmasi identitasnya. Dia jauh lebih ramah, dan penindasan sebelumnya telah benar-benar lenyap. Adik kecil, karena kamu adalah murid majikan kami, mengapa kamu harus menutupinya? Jika Anda mengungkapkan identitas Anda, tidak ada seorangpun di wilayah Tianyuan yang berani menyentuh Anda. Dan Gu Yan itu juga tidak akan berani mempersulitmu lagi, Qi Jing bertanya. Zhou Yuan tidak mengekspos identitasnya di depan umum dan sebaliknya diam-diam mengoperasikan metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos, yang hanya diperhatikan oleh Qi Jing, yang juga telah mempraktikkan metode penempaan roh ini sebelumnya. Jelas, karena Zhou Yuan tidak ingin mengungkapkan identitasnya, Qi Jing juga tidak menanyainya di tempat dan sebaliknya dengan hati-hati mengirim Yi Yan, Gu Yan dan yang lainnya pergi sebelum mengkonfirmasi identitasnya. Anda harus tahu bahwa ketika Tuan kami mendirikan wilayah Tianyuan, dia membuat peraturan bahwa semua muridnya memenuhi syarat untuk menjadi anggota pendiri yang bertanggung jawab atas wilayah Tianyuan. Jika Anda mengungkapkan identitas Anda, bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan tahap kediaman Divine, Anda masih akan menjadi orang keenam yang bertanggung jawab atas wilayah Tianyuan. 2. Zhou Yuan mendecahkan bibirnya saat mendengar ini. Ketika Master Chang Yuan tidak ada, anggota pendiri adalah pemimpin tertinggi di wilayah Tianyuan dan dapat dikatakan menguasai dunia. Tidak heran jika Tuan mereka jarang menerima murid. Dengan identitas seperti itu, bahkan dihadapan seorang ahli domain hukum, mereka akan setarah. Namun, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Guru kami berkata bahwa saya tidak dapat mengungkapkan kepada dunia luar bahwa saya adalah murid ketiganya. Jika tidak, penguasa tertinggi surga Hunyuan lainnya akan mencoba menemukannya melalui saya. Ketika dia pergi, karena suatu alasan, dia tidak setuju dengan penguasa tertinggi surga Hunyuan lainnya, jadi dia perlu mencegah mereka menemukannya. Dia tidak mengatakan apapun tentang Yao Yao karena dia tahu masalah ini melibatkan banyak hal, dan dia ingin menghindarinya jika memungkinkan. Qi Jing membeku sesaat dan kemudian berbisik, saya mengerti. Tidak heran selama bertahun-tahun ini saya selalu merasa ada yang aneh dengan cara daerah lain memperlakukan wilayah Tianyuan. 2. Namun, Qi Jing agak lega melihat ketenangan yang ditunjukkan Zhou Yuan terhadap posisi seperti itu. Lagipula, tidak banyak orang yang bisa menahan godaan seperti itu. Visi tuan mereka sebaik biasanya. Dan jika Zhou Yuan tahu apa yang dia pikirkan, dia akan merasa sedikit malu. Dalam pandangannya, meski posisinya tinggi dan kuat, dia tidak akan menginginkannya jika itu akan membawa bahaya yang mengancam nyawa. Tidak ada posisi yang sepenting kehidupan kecilnya. Kakak senior, saya datang ke wilayah Tianyuan kali ini atas perintah tuan kami. Ada sesuatu yang harus aku minta bantuanmu, kakak perempuan. Ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi sangat serius karena inilah tujuan sebenarnya untuk datang ke sini. Misi majikan kita, Qi Jing mengangguk. Jika, seperti yang dikatakan Zhou Yuan sebelumnya, tidak nyaman bagi tuan mereka untuk muncul sendiri, maka itu pasti masalah yang sangat penting baginya untuk mengirim adik laki-laki kecilnya. Tuan kami mengatakan bahwa lentera naga leluhur dikendalikan oleh sembilan wilayah secara bergantian. Lain kali, wilayah Tianyuan harus mengendalikannya. Petik 2. Lentera naga leluhur. Qi Jing tidak menyangka misi majikannya terkait dengan benda itu. Lentera naga leluhur berada di peringkat kedua di antara harta suci dunia. Saat lentera itu diaktifkan, itu bisa melahirkan Ancestral Dragon Chaos Flame. Nyala api ini memiliki dua bentuk yang satu adalah nyala api kehidupan dan yang lainnya adalah nyala api kehancuran. Api kehidupan adalah benda suci untuk memperkuat tubuh. Setelah diterima, tubuh tuannya akan menjadi tak tertandingi, dan bahkan objek naga leluhur yang legendaris dapat lahir. Api kehancuran bahkan bisa membakar para ahli Sein. Satu kalimat sederhana sudah menunjukkan kekuatan tiraninya. Zhou Yuan juga heran mendengar ini. Lentera naga leluhur benar-benar benda suci yang tak tertandingi. Tak heran jika sembilan daerah itu harus dikuasai bersama. Tidak ada yang berani memilikinya sendirian. Lentera naga leluhur dikelola bersama oleh sembilan wilayah, dan setiap beberapa tahun akan ada pertemuan sembilan wilayah, di mana wilayah yang paling menonjol akan diberikan hak untuk bertanggung jawab atas lentera naga leluhur hingga pertemuan sembilan wilayah berikutnya. Kemudian wilayah Tianyuan harus menjadi juara dari pertemuan sembilan wilayah berikutnya, kata Zhou Yuan. Qi Jing menggelengkan kepalanya karena tertekan. Apakah Anda tahu apa peringkat wilayah Tianyuan dalam pertemuan wilayah sembilan terakhir kali? Zhou Yuan mengedipkan matanya, perasaan buruk melonjak di dalam hatinya. Qi Jing mengusap dahinya dan mengeluarkan peringkat yang membuat hati Zhou Yuan tenggelam. Terakhir, terakhir, wajah Zhou Yuan menegang. Pada saat ini dia merasa lentera naga leluhur sangat jauh. Qi Jing mengerucutkan bibirnya. Wilayah Tianyuan tidak begitu menyedihkan sebelumnya, tetapi tuan kita tiba-tiba menghilang dan rumor kematiannya menyebar. Ini telah menyebabkan beberapa gerakan tidak stabil di wilayah Tianyuan, dan orang-orang tidak lagi sepikiran. Ini menjadi sangat merepotkan karena ini. Bahkan jika berita tentang tuan kita tidak dikonfirmasi, wilayah Tianyuan kemungkinan besar akan jatuh dari posisi salah satu dari sembilan wilayah. Ini juga alasan utama mengapa kakak senior kami pergi ke kultifasi terpencil. Hanya ketika dia melangkah ke tahap Sein akan memungkinkan untuk menstabilkan wilayah Tianyuan. Berbicara tentang ini, ekspresinya berubah menjadi dingin, dan aura penindas yang teraba menyebar. Jelas bahwa tekanan yang dia alami selama bertahun-tahun sangat besar. Saya ingat guru kami memberitahu saya bahwa pertemuan sembilan wilayah dianggap sebagai pengalaman pelatihan bagi generasi muda, Gumam Zhou Yuan. Qi Jing menganggu, pertemuan sembilan wilayah pada awalnya adalah semacam pertukaran sosial, tetapi mayoritas tokoh tingkat tinggi dari setiap wilayah tidak dapat datang secara langsung karena itu akan merusak identitas dan status mereka. Jadi, seiring berjalannya waktu, ini menjadi kompetisi di antara generasi muda dan sekarang dapat dianggap sebagai pengalaman pelatihan. Apakah generasi muda dari wilayah Tianyuan seburuk itu? Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Bukan karena generasi muda di wilayah Tianyuan tidak baik, itu karena mereka tidak sehati. Qi Jing mengernyitkan alisnya. Setelah hilangnya tuan kita, telah ada gerakan di Sekte Roh Surgawi. Mereka bergabung dengan klan putih dan klan kristal mendalam untuk membentuk Sekte Terbesar di wilayah Tianyuan. Mereka sekarang menempati tiga kursi dari lima tetua agung, yang juga merupakan alasan bahwa Sekte Roh Surgawi memiliki kekuatan terbesar untuk mempengaruhi atau membuat keputusan di wilayah Tianyuan hari ini. Jika tuan kita tidak menghalangi Sekte Roh Surgawi untuk tidak mengkhianati wilayah Tianyuan, saya curiga mereka menginginkan kemerdekaan. Dan anak-anak muda paling luar biasa di wilayah Tianyuan semuanya berkumpul di empat pavilion. Dari empat pavilion, hanya pavilion angin yang saya kendalikan. Tapi meski begitu, mereka mencoba menyusup ke Win Pavilion, mencoba untuk mendapatkan Win Pavilion juga. Hal ini mengakibatkan posisi Master Pavilion Win Pavilion menjadi kosong selama ini. Zhou Yuan mengerutkan kening. Dari kelihatannya, wilayah Tianyuan benar-benar menderita masalah internal dan eksternal. Dalam keadaan seperti ini, tidak akan mudah mempertahankan status salah satu dari sembilan wilayah tersebut, dan memang akan sulit bersaing dengan delapan wilayah lainnya. Di masa lalu akan ada kepala pavilion master dari empat pavilion, tapi sejak hilangnya tuan kita, wilayah Tianyuan telah berubah menjadi kacau, dan semua orang bersaing satu sama lain. Tidak pernah ada kepala pendopo yang benar-benar bisa meyakinkan generasi muda untuk bersatu padu. Mengingat keadaan yang terpisah, bagaimana mereka bisa tampil baik dalam pertemuan sembilan wilayah. Cijing berkata tanpa daya. Mata Zhou Yuan berbinar. Ngomong-ngomong, bagaimanapun juga, kita tidak bisa menyerah pada pertemuan sembilan wilayah kali ini. Jika keempat pavilion tidak bersatu, maka kita akan menyatukannya. Karena lentera naga leluhur dikaitkan dengan menghentikan kematian Yao Yao, Zhou Yuan sama sekali tidak akan menyerah. Cijing menatap Zhou Yuan dengan kagum. Semangat juang dan keberaniannya memang terpuji. Karena ini adalah tugas tuannya, dia secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kamu berani. Lalu, sebelum pertemuan sembilan wilayah, saya pikir Anda harus bersaing untuk posisi Master Pavilion. Cijing mengangguk, seolah-olah ini adalah hal paling wajar untuk dilakukan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Zhou Yuan berbicara dengan suara malu. Jika tuan kita ada, dia bisa saja menjadikanmu kepala pavilion dari empat pavilion langsung, tapi aku tidak memiliki otoritas itu. Jadi Anda harus bergantung pada pencapaian Anda, dan saya hanya dapat membantu Anda mendorong ombak dan membuat Sekte Roh Surgawi tidak dapat mengatakan apa-apa. Aku telah menunjukmu sebagai wakil Master Pavilion Win Pavilion, jadi kupikir tugasmu selanjutnya adalah menjadi Master Pavilion Win Pavilion terlebih dahulu. Bagaimanapun, hanya empat Master Pavilion yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion. Saat ini, selain Anda, ada dua wakil Master Pavilion lainnya yang masing-masing disebut Chen Bei Feng dan Ye Bing Ling. Chen Bei Feng dikirim oleh Sekte Roh Surgawi, dan Ye Bing Ling adalah salah satu orang saya. Beberapa waktu yang lalu saya akan menunjuk seorang komandan dari Win Pavilion sebagai wakil Master Pavilion, tapi sekarang Anda di sini, bisa jadi Anda. Chen Bei Feng dan Ye Bing Ling, seberapa kuat mereka? Zhou Yuan bertanya. Mo Yuan, yang kamu kalahkan, berada di peringkat 500-an di daftar tempat tinggal divine di surga Hun Yuan, sementara Chen Bei Feng dan Ye Bing Ling berada di 100 teratas. Mereka juga merupakan kebanggaan surga yang sangat terkenal di wilayah Tian Yuan. Tapi kamu tidak perlu khawatir untuk masuk ke Divine Dwelling List, itu banyak yang harus dilakukan. Zhou Yuan menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, surga Hun Yuan memang surga yang paling kuat. Bahkan Mo Yuan hanya berada di peringkat 500-an. Ini sangat menakutkan. Jadi, pesaing utamaku adalah Chen Bei Feng, kan? Ya, tapi Ye Bing Ling juga sombong dan sombong. Jika dia pikir kamu tidak cukup kuat, dia tidak akan menuruti kamu, kata Qi Jing sambil tersenyum. Zhou Yuan dengan tenang mengangguk. Jika dia tidak menurut, dia akan memukulinya sampai dia melakukannya. Besok, Anda akan secara resmi bertugas di Win Pavilion. Selama Anda bisa memenangkan posisi Master Pavilion dan kemudian mengambil posisi Master Pavilion di masa depan, kami akan mendominasi empat pavilion. Dan kami akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan delapan wilayah lainnya dalam pertemuan sembilan wilayah. Apakah ada masalah dengan ini? Dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat Heavenly Yuan Bruce dan berkata, Heavenly Yuan Bruce adalah senjata unik untuk Tuan kita, jika saya menggunakannya di wilayah Tian Yuan, tidakkah seseorang akan menyadarinya? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ada banyak orang di wilayah Tian Yuan yang menghormati Tuan kita, jadi senjata uniknya bukan lagi barang baru. Sekarang ada banyak senjata jenis kuas. Tapi sembilan genesis rune pada sikat Heavenly Yuan sangat spesial. Dia mengambil kuas Yuan surgawi dan dengan lembut mengusap telapak tangannya yang ramping di atas tubuh sikat yang berbintik-bintik. Sembilan rune genesis kuno segera menghilang. Aku akan menyembunyikannya. Selama kuas tersebut tidak jatuh ke tangan pakar domain hukum lainnya, hal itu mustahil untuk dikenali. 2. Zhou Yuan memeriksanya dan merasa lega menemukan bahwa sembilan genesis rune kuno hanya dikaburkan, tidak terhapus. Terima kasih, kakak perempuan. Dia melambaikan tangannya. Bukan apa-apa, ini untuk misi Tuan kita. Ngomong-ngomong, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatur akomodasi untuk Anda? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Untuk mencegah orang lain mengetahui hubungan kita, kita tidak bisa bertindak terlalu dekat, jadi aku akan tinggal dengan tetua Yi Yan untuk saat ini. Itu karena cucunya yang cantik, bukan? Yi Kyu Sui tidak buruk, saya juga sangat optimis tentang dia, goda Chi Jing. Dia sepertinya berpotensi menjadi gosip. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mereka terus mengobrol sebentar sebelum dia mengucapkan selamat tinggal. Melihat sosok belakangnya saat dia pergi, Chi Jing menekan telapak tangannya ke dadanya. Ekspresi kegembiraan yang sangat langka muncul di matanya, yang sangat berbeda dari ekspresinya yang dingin dan mengesankan yang biasa. Tuanku baik-baik saja. Beban yang sangat berat akhirnya lepas dari pikirannya. Apa yang paling dia khawatirkan selama bertahun-tahun akhirnya diselesaikan? Adik laki-laki kecil ini memiliki kepribadian yang cukup baik. Chi Jing memiliki kesan yang sangat baik tentang Zhou Yuan setelah pertemuan pertama mereka, tetapi apakah Zhou Yuan berhasil atau tidak berhasil menempatkan dirinya di pavilion angin dan merebut posisi Master Pavilion, dia tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, banyak kebanggaan surga luar biasa dari wilayah Tian Yuan berkumpul di pavilion angin. Mereka semua sombong dan sulit diatur, dan mereka hampir tidak mendengarkan. Jika tidak, posisi Master Pavilion tidak akan dibiarkan kosong begitu lama. Tetapi dia percaya pada Zhou Yuan karena dia harus memiliki kualitas luar biasa jika dia bisa menjadi murid tuannya. Aku bisa membantumu menahan tekanan lain, tapi di Win Pavilion, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Gumaman Chi Jing terdengar di dalam aula Istana Emas. 785. Zhou Yuan meninggalkan aula Istana Emas dan melihat Yi Kyu Sui dan Yi Yan dengan cemas menunggu di luar. Keduanya segera melesat. Zhou Yuan, apa yang terjadi? Apakah nyonya Chi Jing benar-benar akan membiarkan Anda menjadi wakil Master Pavilion Win Pavilion? Yi Kyu Sui bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Zhou Yuan keluar. Yi Yan membelai janggutnya dan dengan keras kepala tidak menunjukkan terlalu banyak keinginan, tetapi matanya yang tertuju pada Zhou Yuan sudah cukup untuk menunjukkan betapa gelisahnya dia. Lady Chi Jing sudah mengatakannya, jadi bagaimana dia bisa menariknya kembali? Zhou Yuan tertawa. Mata Yi Kyu Sui melebar. Kalau begitu kau benar-benar akan menjadi wakil Master Pavilion Win Pavilion. Dia merasa ini sulit dipercaya. Di wilayah Tiang Yuan, posisi wakil Master Pavilion Win Pavilion lebih penting daripada tuan prefektur-prefektur Xiaoxuan. Dan ketika Zhou Yuan benar-benar menjadi Master Pavilion, statusnya akan setara dengan kakeknya, yang merupakan sesepuh di Komite Penatua. Tapi Yi Yan adalah ahli dari tahap sumber baru lahir. Butuh banyak kerja keras dan usaha di wilayah Tiang Yuan untuk naik ke posisi itu, tetapi Zhou Yuan, ini adalah pertama kalinya di Tiang Yuan Utopia. Bahkan Yi Yan tidak bisa membantu mencabut dua helai rambut dari jenggotnya. Dia berkata, mengapa dia sangat menghargai mu? Zhou Yuan mengungkapkan ekspresi bingung dan menggelengkan kepalanya. Yi Yan berpikir sejenak dan berkata, sepertinya seperti yang saya pikirkan, Master Chi Jing tidak tahan dengan sekte roh surgawi, jadi dia menggunakan Anda untuk melawan mereka. Tapi, nak, keberuntunganmu sangat bagus. Anda harus ingat dalam hati Anda kebaikan yang telah dilakukan Lady Chi Jing untuk Anda. 2. Yi Yan menghela nafas. Dia berharap untuk memperjuangkan posisi wakil komandan di Win Pavilion untuk Zhou Yuan, tapi siapa sangka Zhou Yuan malah akan menjadi wakil Master Pavilion. Lompatan ini sangat besar. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Nyonya Chi Jing telah meminta Anda untuk membawa saya ke Win Pavilion besok untuk memulai posting saya. Tentu saja, kata Yi Yan. Wajah cantik Yi Kyushui terlihat sedikit pahit. Itu berarti kamu akan menjadi atasanku. Kyushui, kamu juga pergi ke Pavilion Angin. Zhou Yuan bertanya dengan bingung. Yi Yan tersenyum dan berkata, Empat Pavilion adalah tempat impian semua anak muda di wilayah Tianyuan. Kyushui tidak terkecuali. Tetapi karena dia adalah penguasa prefektur Xiaoxuan, dia tidak memiliki posisi di Win Pavilion dan hanya berlatih di sana. Adapun urusan prefektur Xiaoxuan, klan Yi akan membantu mengurus mereka. Tidak hanya aku, Liu Sichuan juga akan memasuki Win Pavilion. Aku ingin tahu apa reaksinya ketika dia melihat kamu adalah Wakil Master Pavilion Win Pavilion, Yi Kyushui tertawa. Zhou Yuan mengangguk. Senang rasanya memiliki beberapa orang yang dia kenal di sana. Yi Yan tersenyum. Zhou Yuan, kamu tidak punya tempat tinggal, kan? Kamu bisa tinggal di rumahku untuk saat ini. Petik 2. Sikap Yi Yan terhadap Zhou Yuan tampak lebih ramah karena dia tahu betul bahwa dengan Zhou Yuan menjadi Wakil Master Pavilion Win Pavilion, Zhou Yuan bukan lagi mantan orang yang kesepian tanpa latar belakang apapun. Zhou Yuan bisa dikatakan berada di kelas menengah wilayah Tian Yuan. Di masa depan, dia bahkan mungkin naik level lagi dan bisa digambarkan sebagai bintang baru. Jadi bisa dimengerti kalau Yi Yan ingin menarik Zhou Yuan ke sisinya. Kalau begitu terima kasih, tetua Yi Yan. Zhou Yuan tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Melihat bahwa Zhou Yuan tidak menjadi sombong bahkan setelah dia menjalin hubungan dengan Cijing, Yi Yan tidak bisa membantu tetapi lebih menyukainya. Koma-koma. Keesokan harinya, di luar Taman Clan Yi, kereta yang ditarik oleh Singaputih membubung ke langit, menuju barat daya Tian Yuan utopia dengan kecepatan kilat. Setelah satu jam, kecepatan kereta Singaputih melambat, dan Zhou Yuan mengintip melalui celah di antara tirai untuk melihat pulau terapung muncul di langit. Pulau itu sedikit lebih kecil dari yang dia lihat sebelumnya, tetapi di sekitar pulau itu tak terhitung badai yang mengamuk. Deru angin kencang bisa terdengar jelas bahkan dari kejauhan. Di atas langit, ada aliran cahaya yang terus-menerus mendarat di pulau yang dikelilingi badai. Empat pavilion, angin, hutan, api, dan gunung, masing-masing menempati sebuah pulau. Disinilah letak wind pavilion, wind island, suara Yi Yan terdengar dari belakang. Zhou Yuan sedikit terkejut. Seluruh pulau milik pavilion angin. Tampaknya wilayah Tian Yuan benar-benar mementingkan empat pavilion. Siapa yang tidak tahu bahwa satu inci Tian Yuan utopia setara dengan satu inci emas? Yi Yan melemparkan lengan bajunya, dan Singaputih itu meraung, menyeret kereta turun dari langit. Saat berlalu, badai segera meredah. Setelah melewati berbagai badai, pemandangan pulau menjadi jelas. Pegunungan memanjang selamanya kekejauhan seperti naga yang berjongkok, dan di antara pegunungan ada pepohonan lurus yang mengjulang tinggi. Cabang-cabang raksasa dari pohon-pohon itu seperti logam, berkilauan dan bercahaya, dan tidak peduli bagaimana angin kencang bertiup antara langit dan bumi, itu tidak dapat mengguncang mereka sedikitpun. Dan di antara pegunungan ada bangunan biru tak berujung. Yi Yan mengarahkan Singaputih itu ke alun-alun besar di tengah gunung. . Kerumunan besar berkumpul di dalam alun-alun yang dilapisi dengan batu biru, dan kuali suara yang mendidih bisa terdengar. Dari perkiraan kasar, setidaknya ada seribu orang. Dan mereka semua muda dan luar biasa serta memancarkan tata krama yang mengesankan. Mereka adalah anggota pavilion angin, dan kekuatan mereka, tanpa kecuali, setidaknya berada pada level tahap Divine Dwelling. Pada saat ini, ribuan sosok yang berkumpul di sini masing-masing membentuk lingkaran orangnya sendiri. Dan di depan ribuan orang berdiri sendiri dua sosok, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berdiri tegak dan tegak, mata bertutup tunggalnya sipit dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam. Wanita itu, mengenakan gaun putih panjang, anggun dan sangat cantik, tapi dia memiliki aura arogansi yang sedingin es, seperti teratai salju di gunung es yang membuat orang takut untuk mendekatinya. Sementara pria dan wanita itu berdiri di depan, mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman saat mereka menatap mereka. Mereka tidak berani melangkah maju untuk mengganggu mereka. Ini karena kedua orang ini adalah wakil Master Pavilion saat ini. Chen Bei Feng dan Ye Bingling. Daftar tempat tinggal surga Hunyuan menyatukan anak-anak muda paling luar biasa di seluruh dunia. Persaingan untuk setiap posisi dalam daftar sangat sengit, dan fakta bahwa Chen Bei Feng dan Ye Bingling sama-sama berada di peringkat 100 teratas sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan bakat mereka. Oleh karena itu, bahkan jika anggota Pavilion Angin sangat sombong, mereka masih mengakui kekuatan kedua orang ini. Tidak jauh di belakang keduanya ada lingkaran paling populer. Di tengahnya berdiri seorang pria berjubah emas yang tampak bersemangat tinggi. Dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Haha, aku mendengar sedikit berita bahwa hari ini akan ada wakil Master Pavilion ketiga di Win Pavilion. Jika informasi saya benar, itu pasti Komandan Jin Teng. 2. Saya tidak terkejut. Komandan Jin Teng telah bertemu dengan Nyonya Chi Jing sebelumnya, dan dia sangat menghargainya. Saat ini di Win Pavilion, kekuatan Komandan Jin Teng berada di urutan kedua setelah dua wakil Master Pavilion. Jadi jika saya ditanya siapa yang paling memenuhi syarat untuk menjadi wakil Master Pavilion ketiga, saya akan mengatakan Komandan Jin Teng. 2. Mendengarkan semua sanjungan, pria berjubah emas itu memberikan senyuman sederhana, dan dia bahkan menggelengkan kepalanya, tetapi di kedalaman matanya ada jejak keangkuhan. Belum pasti, jangan bercanda. Jin Teng tersenyum. Dia mengintip ke sosok cantik berpakaian putih di depan kerumunan. Dia sudah lama mengagumi Ye Bing Ling, dan jika dia bisa menjadi wakil Master Pavilion, dari pandangan ini, dia akhirnya bisa menyamai dirinya. Tapi aku mendengar beberapa rumor bahwa Deputi Master Pavilion ketiga datang lewat udara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang terdiam. Bagaimanapun, semua kebanggaan surga muda di wilayah Tianyuan berkumpul di empat pavilion. Bagaimana bisa orang lain tiba-tiba muncul? Dia menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, saya tidak akan setuju. Anggota Pavilion Angin semua menganggup pada saat yang sama, menggema, ya, kami tidak akan setuju. Sementara kerumunan itu berteriak-teriak, Ye Bing Ling sedikit menutup matanya yang indah, dan alisnya berkerut karena dia telah menerima kabar bahwa wakil Master Pavilion ketiga ditunjuk oleh Nyonya Cijing, dan itu bukan Jin Teng. Ini memang melanggar aturan Win Pavilion. Lady Cijing selalu melakukan sesuatu dengan prinsip, tapi kenapa kali ini? Dia mengerutkan bibir merahnya. Dia selalu memiliki rasa hormat dan kekaguman yang tinggi untuk Cijing, dan Cijing adalah tujuan yang telah dia usahakan dengan keras. Dan karena penyembahan semacam ini, Ye Bing Ling, yang hatinya selalu setenang air, tergerak ketika dia mengetahui hal ini. Ini karena bahkan dia belum dipilih oleh Cijing saat itu. Mudah-mudahan Deputi Master Pavilion ketiga ini tidak akan mengecewakan saya, jika tidak. Mata indahnya bersinar. Dia tidak ingin membiarkannya menjadi noda kecil pada citra sempurna Lady Cijing. Pada saat inilah singa putih di langit mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan beberapa sosok terbang keluar dari kereta dan mendarat di platform di alun-alun di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya. Raungan gemuruh singa putih bergema di kehampaan. Tiga sosok mendarat di platform tinggi di bawah banyak tatapan. Yi Yan mengamati penonton, tatapannya berhenti pada Chen Bei Feng dan Ye Bing Ling. Kami menghormati penatua Yi Yan. Chen Bei Feng dan Ye Bing Ling sama-sama memberi hormat kepalan tangan. Sebelum mereka menjadi Master Pavilion, status mereka akan lebih rendah dari Yi Yan. Yi Yan sedikit mengangguk pada keduanya. Kemudian Ye Bing Ling mengarahkan pandangan indahnya ke pria dan wanita di belakang Yi Yan. Tapi dia hanya melirik Zhou Yuan sebelum dia mengarahkan pandangannya pada Yi Kyushui. Dia wakil Master Pavilion yang baru. Meskipun dia tidak lemah, dia tidak cukup kuat untuk menjadi wakil Master Pavilion, Ye Bing Ling bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, tatapan Zhou Yuan juga melintasi ribuan sosok muda luar biasa di depannya. Melihat begitu banyak kebanggaan muda surga berkumpul bersama, dia tidak bisa tidak mengagumi fakta bahwa surga Hun Yuan memang diberkati oleh surga. Ahem! Yi Yan tiba-tiba terbatuk sedikit dan menarik semua mata padanya. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, mungkin, semua orang tahu bahwa akan ada wakil Master Pavilion ketiga Win Pavilion hari ini. Senyum pria bernama Jin Teng semakin lebar. Dia juga dengan cepat mempelajari Zhou Yuan dan Yi Kyushui, yang berada di belakang Yi Yan. Dia hanya melirik Zhou Yuan, yang berada di tahap Divine Dwelling perantara, tetapi lebih memperhatikan Yi Kyushui, yang berada di tahap Divine Dwelling lanjutan. Namun, setelah sekilas pandang, dia tahu bahwa yayasan Genesis Qi Yi Kyushui tidak sekuat miliknya. Dia dengan cepat membuang kekhawatiran sebelumnya karena dia tahu bahwa Yi Kyushui tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi wakil Master Pavilion. Dan karena itu bukan dia, siapa lagi selain Jin Teng yang akan menjadi kandidat yang cocok. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Anda kepada. Yi Yan mengelus jenggotnya dan mengambil langkah ke samping untuk membiarkan Zhou Yuan maju. Suara gangguan rendah muncul di halaman, dan banyak mata membelalak tak percaya. Ini adalah wakil Master Pavilion ketiga Win Pavilion, Zhou Yuan. Dia ditunjuk oleh Lady Chijing. Yi Yan tidak sengaja membuat semua orang dalam ketegangan, dan dia selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Senyuman di wajah Jin Teng memudar, dan wajahnya menegang. Semua keributan di alun-alun berhenti tiba-tiba, dan hanya angin menderu yang bisa terdengar. Dengan susah payah, Ye Bingling mengalihkan pandangannya dari Yi Kyu Sui ke Zhou Yuan, yang telah diabaikan sejak awal. Pada saat ini, dia merasakan absurditas. Seseorang dari tahap Hunian Divine menengah telah menjadi wakil Master Pavilion. Chen Bei Feng juga menatap Zhou Yuan dengan senyum merenung. Apakah Lady Chijing ingin merusak pavilion angin? Apa dia pikir ada yang bisa bergabung? Zhou Yuan dengan tenang mengamati alun-alun yang sunyi dan aneh itu, dan Yi Kyu Sui mengungkapkan ekspresi khawatir di wajahnya karena dia tahu betul betapa arogan dan bangganya yang dibanggakan surga di Win Pavilion ini. Tampaknya Zhou Yuan menjadi wakil Master Pavilion akan menyebabkan banyak badai. Keheningan di alun-alun berlangsung selama lebih dari sepuluh nafas sebelum suara gemetar meletus. Jangan bercanda, bagaimana seseorang dari tahap Divine Hunian menengah menjadi salah satu wakil Master Pavilion Win Pavilion. Petik 2. Menurutmu apa itu Win Pavilion? Tempat pembuangan sampah. Ini benar-benar konyoh. Petik 2. Ini jelas bukan perintah Nyonya Chijing. Seseorang pasti telah melewati urutan yang salah. Petik 2. Enyahlah dari Win Pavilion. Petik 2, Semua anggota Pavilion Angin sangat marah karena mereka bangga menjadi bagian dari Pavilion Angin. Mereka adalah serigala yang ganas namun akan dipimpin oleh seekor anjing pemburu. Bukankah itu penghinaan bagi mereka? Apa Nyonya Chijing sudah pikun? Mendengar garis bawah, ini, Ye Bingling segera mengangkat alisnya dan membentak, kurang ajar. Dia menginjak kakinya, dan Genesis Ki yang sedingin es tiba-tiba menyebar keluar dari kakinya. Genesis Ki meraung, merobek kerumunan di belakangnya, dan kemudian, dengan bung keras, berubah menjadi es tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi sosok. Pria yang dikelilingi oleh es menjadi pucat, dan dia takut untuk bergerak satu inci pun. Siapapun yang berani menghina Nona Chijing lagi seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak sopan. Ye Bingling memperingatkan, wajahnya membeku. Melihat Ye Bingling marah, banyak anggota Pavilion Angin juga membeku. Wakil Tuan Pavilion Ye, jangan marah. Mereka tidak bisa menahan emosi mereka. Mereka tentu saja sangat menghormati Lady Chijing. Siapa yang berani menghinanya? Jin Teng melangkah maju dan berkata dengan tenang. Dia melirik Zhou Yuan di peron. Tapi masalah ini memang agak aneh. Bagaimana seseorang dari tahap Hunian Divine menengah memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Master Pavilion? Jika masalah ini menyebar ke telinga orang-orang dari tiga Pavilion lainnya, Pavilion Angin kita benar-benar akan menjadi lelucon. Kami tidak akan bisa mengangkat kepala kami tinggi-tinggi di masa depan. Yi Yan mengerutkan kening. Zhou Yuan hanya berada di tahap Hunian Divine menengah, tetapi dia telah mengalahkan Mo Yuan, yang berada di tahap Hunian Divine tingkat lanjut, jadi kekuatannya seharusnya tidak dinilai dari tingkat kultifasinya. Mata semua orang melebar dan menoleh untuk melihat Zhou Yuan, bingung. Jelas bahwa semua orang yang hadir tahu siapa Mo Yuan. Bagaimanapun, dia menempati peringkat di daftar tempat tinggal Divine, dan meskipun peringkatnya tidak tinggi, dia lebih kuat dari mayoritas orang yang hadir. Ye Bingling juga sedikit terkejut. Dia mengalahkan Mo Yuan saat dia masih di tahap Divine Dwelling menengah. Mungkinkah Zhou Yuan memang cukup mampu? Jin Teng terkejut pada awalnya lalu dia dengan acuh-ta'acuh bergaris bawah, mengalahkan Mo Yuan. Itu cukup mengesankan. Hanya saja dia sepertinya berbicara dengan nada yang sedikit sarkastik. Kekuatan Mo Yuan cukup bagus, tapi itu bukan patokan. Jika dia bisa menjadi Wakil Master Pavilion hanya karena dia telah mengalahkan Mo Yuan, maka tidak hanya akan ada dua Wakil Master Pavilion setelah bertahun-tahun. Petik 2. Jin Teng juga menempati peringkat di daftar tempat tinggal Divine, dan peringkatnya lebih tinggi dari Mo Yuan. Orang lain mungkin terkejut bahwa Zhou Yuan telah mengalahkan Mo Yuan, tetapi dia tidak akan terguncang oleh ini. Wajah Yi yang menjadi gelap melihat Jin Teng mengganggu tanpa henti. Apakah kamu mencoba untuk melawan perintah Nyonya Chijing? Saya tidak berani. Mengapa saya harus mengatakan begitu banyak jika bukan demi gengsi Lady Chijing? Jin Teng menjelaskan dengan hormat. Semua anak muda di Win Pavilion menghormati dan mengagumi Lady Chijing. Kami tidak ingin melihat kesalahan menyebabkan kebencian di hati setiap orang. Dalam jangka panjang, itu tidak bermanfaat bagi pengembangan Pavilion Angin. Petik 2. Li Yan membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika Zhou Yuan melangkah maju. Zhou Yuan menatap langsung ke mata Jin Teng dan tersenyum. Apa yang dapat saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Master Pavilion? Dia sudah tahu bahwa Jin Teng sedang melakukan segala kemungkinan untuk mencegahnya mengambil posisi itu. Bibir Jin Teng melengkung dengan senyum menghina ketika dia melihat Zhou Yuan akhirnya maju. Sederhana saja, orang-orang di Pavilion Angin hanya fokus pada kekuatan dan bukan latar belakang. Zhou Yuan dengan lembut mengangguk. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin pada saat berikutnya. Boom! Boom! Semburan kuat Genesis Ki langsung meletus dari tubuhnya, dan dua lingkaran cahaya Divine Dwelling berwarna keruh muncul di belakangnya. Bas! Dia maju selangkah. Sepasang sayap cahaya misterius muncul di sekitar tubuhnya. Seni Roh Saint Omega. Dia memutar telapak tangannya, dan pil pedang muncul. Bola pedang penyapu iblis, pedang Ki yang mengerikan melonjak ke langit, menyebabkan banyak anggota Pavilion Angin menjadi pucat. Bas! Pedang Ki membentang tanpa batas, menyelimuti pil pedang dan berubah menjadi pedang cahaya. Zhou Yuan masih tidak berhenti. Dia menyekat lapak tangannya di atas tubuh pedang, dan Ki ular surgawi yang menundukkan dunia menyebar dan membentuk sisik biru di sekitar tubuh pedang. Pedang Ki membanjiri dunia. Zhou Yuan menatap tajam ke arah Jin Teng seperti pedang tajam, dan dengan jentikan lengan bajunya, seberkas cahaya pedang itu langsung menembus kekosongan di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Itu ditujukan langsung ke Jin Teng. Pada saat yang sama, suara dingin dan acuh tak acuh bisa terdengar. Jika kamu bisa mengambil pedang ini, aku akan membiarkanmu menjadi wakil Master Pavilion. Ketika seberkas cahaya pedang yang tak tertandingi itu melesat keluar, semua anggota Pavilion Angin di alun-alun tercengang oleh betapa tegasnya Zhou Yuan. Dia bertindak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi dibandingkan dengan ketegasan Zhou Yuan, yang bahkan lebih mereka khawatirkan adalah mereka merasakan hawa dingin yang menusuk dari pedang ki yang meledak. Ini segera membuat tatapan mengejek mereka yang awalnya menjadi lebih serius. Zhou Yuan hanya berada di tahap Hunian Divine menengah, tetapi kekuatan tempurnya tampak sangat tirani. Sangat berani. Tapi sementara yang lain tercengang oleh kekuatannya, Jin Teng tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di Win Pavilion setelah kamu mengalahkan Mo Yuan. Lelucon yang luar biasa! Karena kamu melihat kebawah di Win Pavilion ku, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Meskipun Jin Teng berbicara dengan benar, ekspresi kegembiraan liar melintas di kedalaman matanya. Karena Zhou Yuan secara aktif menyebabkan masalah hari ini, dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak akan memiliki wajah untuk terus menjadi wakil Master Pavilion jika dikalahkan. Cahaya pedang tajam dengan cepat membesar di depan Jin Teng. Hu! Jin Teng menarik nafas dalam-dalam, menyebabkan genesis ki yang perkasa di dalam tubuhnya meletus dan langsung membentuk tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling di belakangnya, masing-masing berkedip dengan delapan warna berbeda. Namun, meskipun Jin Teng berulang sekali meremehkan Zhou Yuan, dia sama sekali tidak menahan serangannya. Om! Mayestik genesis ki melonjak tepat di atasnya, berubah menjadi tangan emas raksasa yang ditutupi dengan pola kuno, seperti telapak tangan dewa. Itu memancarkan aura tirani yang menindas. Itu adalah teknik kejadian tingkat surga tingkat tinggi, tangan roh langit di pair. Itu serangan terkuat Jin Teng. Saya tidak berharap dia langsung menggunakannya. Sepertinya dia tidak akan memberi orang itu bahkan setengah kesempatan. Petik 2. Heh! Anak itu selalu berbicara besar selama ini, mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Banyak murid pavilion angin tersentak keheranan. Tangan roh langit di pair. Saat Jin Teng mengeluarkan raungan menggelegar, tangan emas gelap raksasa meluncur ke bawah, menyebabkan kekosongan bergetar. Sebuah bayangan mencapai untuk mengambil sinar cahaya pedang yang menusuk. Cih! Keduanya bertabrakan dengan ganas. Tangan raksasa itu mengepal erat dan menangkap cahaya pedang. Genesis ki terus bergemuruh. Lihat aku menghancurkan pil pedangmu. Jin Teng mencibir, tangannya tiba-tiba terlipat menjadi segel tangan. Boom! Boom! Tangan roh raksasa itu terjepit erat, bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Bahkan gunung pun tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Om! Tapi teriakan pedang yang keras dan jelas bergema di langit, dan ekspresi Jin Teng berubah drastis karena pada saat itu dia merasakan pedang ki yang mengerikan meletus dari tangan roh raksasa. Dong! Tangan roh raksasa itu bergetar hebat, dan murid Jin Teng menyusut. Dia melihat retakan dengan cepat menyebar di tangan roh raksasa. Oh tidak! Dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia dengan cepat mengaktifkan genesis ki untuk menstabilkan tangan roh raksasa. Dengan suara boom yang keras, sinar cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangan roh raksasa dan dengan paksa merobeknya. Om! Saat cahaya pedang melonjak, bayangan pedang menembus seperti sambaran petir, mengarah langsung ke Jin Teng. Ekspresi Jin Teng berubah secara dramatis. Dia tidak berharap teknik genesis light pedang Zhou Yuan menjadi begitu kuat sehingga bahkan tangan roh raksasanya tidak bisa menghentikannya. Jin Teng dengan cepat mundur, mengoperasikan tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling di belakangnya untuk muncul di depan untuk membentuk pertahanan terakhir. Bang! Namun, bayangan pedang menembus lurus. Sisik biru yang menutupi tubuh pedang memancarkan cahaya sedingin es yang memberi Devil Sweeping Sword or penampilan luar yang lebih kuat. Tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling meledak, tapi bayangan pedang tidak berhenti sama sekali. Saat kekosongan bergetar tanpa henti dan Jin Teng membeku karena ngeri, bayangan pedang menembus bahunya. Ci! Jin Teng terlempar, dan dia jatuh ke tanah, meninggalkan bekas panjang di seberang alun-alun. Darah mengucur dari bahunya, menutupi jubahnya dengan warna merah cerah. Hanya setelah menusuk bahu Jin Teng barulah bayangan pedang itu lenyap. Tapi pedang Ki yang sangat kuat dan mendinginkan tulang itu terus ada di dunia. Seluruh kotak biru menjadi sunyi. Semua anggota pavilion angin tampak terharu. Langkah Zhou Yuan telah terjadi dalam sekejap mata, dan hanya dalam waktu singkat sekitar sepuluh nafas, hasil pertempuran antara Zhou Yuan dan Jin Teng telah diputuskan. Dan hasil itu luar biasa bagi mereka. Jin Teng benar-benar kalah dari Zhou Yuan dari tahap Divine Dueling menengah. Bagaimana mungkin, harus dikatakan bahwa Jin Teng bukanlah siapa-siapa. Dia adalah orang terkenal yang juga terdaftar di daftar tempat tinggal Divine. Apalagi berdasarkan kekuatan, dia lebih unggul dari Zhou Yuan. Tapi dia dikalahkan oleh Zhou Yuan dalam satu gerakan. Dalam kehandingan itu, Chen Bei Feng dan Ye Bingling juga melihat pemandangan itu dengan ekspresi aneh, dan mereka ternyata juga sedikit terkejut dengan penampilan Zhou Yuan. Chen Bei Feng menyipitkan matanya dan kemudian perlahan menarik kembali pandangannya. Cahaya pedang Zhou Yuan memang sangat kuat, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu seharusnya berada di batas Zhou Yuan. Dia mungkin menjadi ancaman bagi Jin Teng, tapi bukan dia. Ekspresi Ye Bingling berkurang sedikit saat dia mempelajari Zhou Yuan. Dia tidak lagi menganggapnya sebagai tuan muda yang masuk melalui koneksinya. Yi Kyusui juga menghela nafas legah. Tapi dia juga sedikit terkejut dengan teknik pil pedang Zhou Yuan, yang tampaknya menjadi lebih kuat sejak terakhir kali dia melihatnya ketika dia melawan Mo Yuan. Yi Yan dengan tenang menyaksikan adegan itu, tetapi di dalam hatinya dia penuh dengan kekaguman pada Zhou Yuan. Pada saat seperti ini, orang-orang surgawi yang angkuh dan angkuh di pavilion angin hanya bisa dijinakkan dengan kekuatan. Genesis Kitirani yang melonjak di sekitar Zhou Yuan secara bertahap meredah. Dia mengamati alun-alun yang sunyi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, ada yang keberatan. Semua orang diam. Meski mereka sombong dan sombong, mereka tidak bodoh. Mereka menentangnya sebelumnya karena Zhou Yuan hanya berada di tahap Hunian Divine menengah dan mereka tidak percaya dia cukup mampu untuk menjadi Wakil Master Pavilion. Tapi Zhou Yuan sekarang telah membuktikan kekuatannya. Jika ada keberatan lain, mungkin bahkan sesepuh Yi Yan tidak akan duduk diam dan membiarkan mereka mengkritik perintah Nyonya Qi Jing. Wajah jenteng pucat saat dia menatap bahunya yang berlumuran darah. Dia tahu bahwa Zhou Yuan telah menahan diri jika tidak, sinar cahaya pedang akan menembus kepalanya. Yi Yan melangkah maju sambil tersenyum. Karena tidak ada keberatan, mulai hari ini dan seterusnya, Zhou Yuan akan menjadi Wakil Master Pavilion ketiga Wing Pavilion. Ada juga lebih banyak berita. Lady Qi Jing secara pribadi telah memerintahkan bahwa dalam waktu dua bulan, Pavilion Angin akan mengadakan pemilihan Master Pavilion untuk memutuskan Master Pavilion baru Wing Pavilion. Petik 2. Alun-alun yang semula sunyi sekali lagi menjadi gempar. Apa yang dikatakan Yi Yan menyebabkan keributan di antara kerumunan orang di bawah. Bahkan mata Chen Bei Feng, yang selalu tampak sangat acuh tak acuh, bersinar terang. Di antara empat pavilion, hanya posisi Master Pavilion Wing Pavilion yang kosong selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun Chen Bei Feng berada di Pavilion Angin, dia selalu menginginkan posisi itu. Namun, Pavilion Angin saat ini masih dalam kendali Qi Jing, dan Chen Bei Feng berada di sisi Sekte Roh Surgawi. Inilah alasan mengapa Qi Jing tidak pernah memberinya kesempatan dan malah mengirim Ye Bingling untuk menekannya. Tapi yang membuatnya bingung adalah mengapa Lady Qi Jing, yang selalu menghalangi Pavilion Angin untuk memilih Master Pavilion baru, akan ikut serta kali ini. Apakah karena tekanan dari Sekte Roh Surgawi, Klan Kristal Mendalam, dan Klan Putih? Chen Bei Feng bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa alasannya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Master Pavilion dari empat pavilion selalu menikmati status yang mirip dengan para tetua di wilayah Tianyuan. Bagi orang-orang dari tahap kediaman divine, ini adalah jalan pintas terbaik untuk naik ke langit. Jika tidak, jika mereka mengikuti rute tradisional dan menjadi penatua, mereka harus menunggu sampai mencapai tahap sumber baru lahir. Dan tidak diketahui berapa tahun pelatihan itu akan memakan waktu. Meskipun posisi tersebut dikatakan sebagai posisi penatua yang unik bagi mereka yang berada di tahap kediaman divine, sumber daya kultivasi yang dapat mereka nikmati tidak kurang dari yang dimiliki oleh para penatua dari tahap sumber baru lahir. Oleh karena itu, pemilihan Master Pavilion dari empat pavilion selalu sangat sengit. Pavilion Angin saat ini hampir menempati peringkat terakhir di antara empat pavilion. Jika dia berada di salah satu dari tiga pavilion lainnya, Chen Bei Feng mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion. Tapi hal baiknya adalah, di Win Pavilion, hanya Ye Bingling yang bisa menjadi ancaman baginya. Jadi dia tidak punya peluang besar. Adapun Zhou Yuan, wakil Master Pavilion yang baru diangkat, Chen Bei Feng tidak terlalu peduli. Bahkan jika dia telah menunjukkan kekuatannya di depannya, sebenarnya, kekuatannya hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti Jin Teng dan tidak berpengaruh padanya. Mata cantik Ye Bingling juga bersinar, dan wajahnya yang menakjubkan segera menjadi serius. Dia datang ke pavilion Angin atas pengaturan Lady Chijing, dan tugas terpentingnya adalah mencegah Chen Bei Feng memenangkan gelar Master Pavilion. Namun, nyonya Chijing telah memegang posisi Master Pavilion dan tidak mau melepaskannya. Sekarang setelah tiba-tiba terlempar, Ye Bingling harus bertarung dengan seluruh kekuatannya kali ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengecewakan Chijing. Zhou Yuan, yang berada di peron, sedikit menyipitkan matanya. Kemudian tatapannya berkedip-kedip di atas Chen Bei Feng, dan dia samar-samar merasakan aura berbahaya dari gelombang Genesis Qi yang keluar darinya. Chen Bei Feng jauh lebih kuat dari Mo Yuan dan Jin Teng. Karena dia berada di seratus teratas daftar tempat tinggal di Fai, dia pasti kuat, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Zhou Yuan mengevaluasi kekuatan dan kemampuannya sendiri saat ini, dan menemukan bahwa dia tidak yakin akan menang jika dia menghadapi Chen Bei Feng sekarang. Ini karena beberapa kartu trufnya hilang dibandingkan ketika dia berada di surga Chang Suan. Misalnya Silver Shadow, boneka pertempuran ini adalah kartu truf terbesar Zhou Yuan, yang telah membantunya membalikkan situasi berkali-kali sebelumnya. Tetapi setelah dia melangkah ke tahap tempat tinggal di Fai, bayangan perak hampir tidak berpengaruh padanya lagi, kecuali dia bisa membuatnya berevolusi sekali lagi. Meski Yao Yao sudah menyimpulkan metode evolusi, Zhou Yuan belum punya waktu untuk mencobanya. Ada juga hilangnya Cap Chang Suan Sein. Dekoder Sein Rune, Earth Sein Rune dan Heavenly Punishment Rune, serta Sein Rune keempat, semuanya telah kembali ke Sein Seal untuk melepaskan sisa jiwa dari leluhur tua Chang Suan yang tersembunyi di Chang Suan Sein Rune. Tetapi ketika dia kemudian membelah Cap Chang Suan Sein, empat Sein Rune juga menghilang dalam boom. Tepatnya, itu bukan menghilang karena Zhou Yuan samar-samar merasa bahwa empat Sein Rune tampaknya telah mengebor ke dalam tubuhnya saat Cap Chang Suan Sein terbelah. Tapi tidak peduli apa yang Zhou Yuan coba, dia tidak dapat menemukan empat Sein Rune yang tersembunyi di tubuhnya. Jadi untuk saat ini, Sein Rune yang pernah diandalkan juga tidak berguna. Dan kurangnya kartu truf ini tidak diragukan lagi berdampak besar pada kekuatan tempur Zhou Yuan. Sepertinya saya juga perlu berlatih dalam dua bulan ini. Setidaknya, semangat saya harus menembus tahap materialisasi. Semangat Zhou Yuan saat ini berada di tahap tubuh lanjutan dan tidak jauh dari tahap transformatif. Tetapi jika dia bisa membuat terobosan, itu akan sangat membantunya. Dan jika memungkinkan, dia perlu mengembangkan Silver Shadow. Sejak datang ke wilayah Tianyuan, Zhou Yuan selalu bepergian dan tidak dapat menemukan waktu tenang untuk berlatih. Sekarang dia telah bertemu dengan kakak perempuan Chi Jing dan bergabung dengan Pavilion Angin, dia harus sepenuhnya fokus pada kultivasi. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa pemilihan Master Pavilion dalam dua bulan adalah kesempatan yang telah dibuat Chi Jing untuknya. Oleh karena itu, dia harus memenangkan posisi Master Pavilion apapun yang terjadi. Tiga orang yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi Master Pavilion memiliki banyak pemikiran yang berpacu di benak mereka. Anggota lain dari Win Pavilion juga sangat prihatin tentang hal ini, tetapi mata mereka terus-menerus berkedip antara Chen Bei Feng dan Ye Bingling. Sepertinya kita akhirnya akan memiliki Master Pavilion, dan jika spekulasi kita benar, itu adalah Chen Bei Feng atau Ye Bingling. Sik, jadi bagaimana jika kita memiliki Master Pavilion? Win Pavilion kami telah sangat lemah selama bertahun-tahun. Manakah dari tiga pavilion lainnya yang dianggap penting bagi kami? Ya, bahkan jika kekuatan Chen Bei Feng dan Ye Bingling ditempatkan di antara wakil Master Pavilion dari empat pavilion, mereka hanya akan dianggap rata-rata. Itu semua karena Sekte Roh Surgawi dan yang lainnya bekerja sama untuk melubangi Pavilion Angin. Master Pavilion saat ini dari Pavilion Gunung, Han Yuan, juga berasal dari Pavilion Angin kita. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia bergabung dengan klan kristal yang mendalam. Benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Petik 2. Sik, orang selalu ingin naik ke tempat yang lebih tinggi. Penguasa tertinggi Chang Yuan telah hilang selama bertahun-tahun, dan akibatnya, pengaruh Nyonya Cijing di wilayah Tian Yuan juga terpengaruh. Petik 2. Gumaman dan bisikan rendah menyebar, tetapi wajah banyak anggota Win Pavilion sedikit suram, seolah-olah banyak anggota sedang memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di platform yang tinggi, Yi Yan mengerutkan kening dan terbatuk pelan, saya telah memberitahu semua orang tentang berita ini, jadi mereka yang memenuhi syarat untuk berkompetisi, mohon lakukan yang terbaik. Dalam waktu dua bulan, Nyonya Cijing akan datang untuk menyaksikan pertempuran. Petik 2. Ketika suaranya memudar, dia menoleh ke Zhou Yuan dan Yi Kyushui dan berkata, selama waktu ini, kamu harus tetap di Win Island. Zhou Yuan dan Yi Kyushui mengangguk. Sosok Yi Yan melintas dan muncul kembali di kereta singa putih. Singa putih itu melaju dengan raungan nyaring. Setelah Yi Yan pergi, Chen Bei Feng dengan acuh-ta-acuh melirik Zhou Yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik. Banyak anggota Win Pavilion juga tidak bisa menahan cekikikan pada diri mereka sendiri. Umumnya, menurut aturan, jika ada wakil majikan pavilion baru, wakil majikan pavilion lainnya umumnya akan menyambutnya. Tapi jelas bahwa Chen Bei Feng tidak terlalu terkesan dengan Zhou Yuan. Sementara semua orang tertawa, mereka tiba-tiba melihat siluet yang indah tiba-tiba melangkah ke arah Zhou Yuan. Itu adalah keindahan es terkenal dari pavilion angin, Ye Bingling. Ye Bingling berjalan langsung menuju Zhou Yuan di bawah ribuan tatapan mata. Meskipun dia tidak senang bahwa Zhou Yuan diangkat oleh Nyonya Chijing, dia setidaknya tahu bahwa dia telah dikirim oleh Nyonya Chijing, yang berarti mereka dapat dianggap berada di pihak yang sama. Ini mungkin alasan utama Chen Bei Feng tidak tertarik berbicara dengan Zhou Yuan. Tetapi meskipun Chen Bei Feng mengabaikannya, dia tidak bisa melakukan itu. Meskipun dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhou Yuan, juga tidak ada perasaan buruk. Dia tidak ingin melihat wakil Master Pavilion yang baru diperlakukan dengan dingin pada hari pertamanya. Aku Ye Bingling, dan selamat datang di Win Pavilion, kata Ye Bingling acuh tak acuh. Dia menyapu mata Zhou Yuan lalu menganggup ke arah Yi Kyushui. Yi Kyushui juga menanggapi dengan senyum lembut. Zhou Yuan tertawa, saya telah mendengar nama besar wakil Tuan Pavilion Ye dari Nyonya Chijing. Ketika Ye Bingling mendengar kata-katanya, rasa dingin di pipinya yang indah sedikit meleleh. Nyonya Chijing sangat sibuk, apakah dia masih mengingatku? Zhou Yuan menganggup dengan serius. Senyuman gembira yang sangat langka tersebar di wajah Ye Bingling dan kemudian menghilang. Tapi sepertinya ada sedikit kehangatan di matanya, yang memandang Zhou Yuan. Ini pertama kalinya bagimu di Win Pavilion, jadi kamu pasti tidak familiar dengan tempat ini. Aku akan mengantarmu berkeliling, katanya. Itu akan bagus, tapi itu akan merepotkan Wakil Master Pavilion Ye, Zhou Yuan buru-buru menjawab. Ye Bingling menggelengkan kepalanya. Anda baru saja menjabat sebagai Wakil Master Pavilion. Saya akan membawa Anda ke gedung urusan umum untuk menerima token identitas dan gaji Anda terlebih dahulu. 2. Zhou Yuan tidak bisa mengatakan tidak. Ye Bingling adalah orang pertama yang berbalik dan pergi, dengan Zhou Yuan dan Yikyu Sui dengan cepat mengikuti di belakangnya. Anggota Pavilion Angin lainnya terkejut melihat ketiganya berjalan melalui alun-alun bersama. Lagipula, siapa yang tidak tahu tentang kepribadian dingin Ye Bingling, tapi ketika dia berbicara dengan Zhou Yuan, dia bahkan tersenyum. Mungkinkah Wakil Master Pavilion Ye menyukai Zhou Yuan? Ini pasti membuat beberapa orang yang mengagumi Ye Bingling sedikit marah. Meskipun Zhou Yuan sekarang menjadi Wakil Master Pavilion, dia jelas tidak cocok dengan Ye Bingling. Mencari nafkah melalui penampilannya, mereka tidak bisa membantu tetapi mengkritiknya dengan getir sebelum mereka bubar. Di saat yang sama, berita tentang Wakil Master Pavilion baru juga menyebar. Zhou Yuan dan Yikyu Sui, di bawah bimbingan Ye Bingling, dengan penasaran berjalan-jalan di sekitar Win Pavilion. Ye Bingling tidak banyak bicara, tapi untungnya mereka ditemani oleh Yikyu Sui. Percakapan antara kedua wanita itu membuat suasana menjadi tidak terlalu canggung selama berjalan-jalan, dan embun beku di wajah Ye Bingling telah mencair banyak. Zhou Yuan hanya mengikuti mereka dan tidak menyelah. Dia sesekali melihat sekeliling, dan dia tampak sangat tertarik dengan pemandangan unik pavilion sayap. Ye Bingling tampaknya telah merasakan ketidakpedulian Zhou Yuan dan bertanya, «Zhou Yuan, tempat tinggal Divine Anda harus menjadi semacam varian, bukan begitu. Ketika Zhou Yuan bergerak lebih awal, dia memperhatikan bahwa tempat tinggal Divine Zhou Yuan berwarna keabu-abuan dan berbeda dari tempat tinggal Divine biasa. Tapi Ye Bingling tidak terlalu terkejut karena meskipun variasi dari tempat tinggal Divine jarang ditemukan di surga Hun Yuan, dia pernah melihatnya sebelumnya. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya variasi dari tujuh tempat tinggal Divine, bukan. Ini sudah cukup mengesankan. Ini lebih kuat dari kebanyakan delapan tempat tinggal Divine normal. Petik 2. Jika itu adalah varian dari lima atau enam tempat tinggal Divine, itu tidak akan terlalu istimewa, tetapi varian dari tujuh tempat tinggal Divine memang cukup bagus. Adapun varian dari delapan tempat tinggal Divine dan sembilan tempat tinggal Divine, Ye Bingling tidak pernah memikirkannya sebelumnya karena mereka sangat langka bahkan di seluruh surga Hun Yuan. Zhou Yuan hanya tersenyum dan tidak menjelaskan bahwa itu adalah varian dari sembilan tempat tinggal Divine. Bagaimanapun, dia tidak suka mengekspos yayasannya sendiri. Kakak senior Ye memiliki sembilan tempat tinggal Divine. Zhou Yuan bertanya. Sebelumnya, karena Ye Bingling dan Yi Kyushui mengobrol dengan sangat bahagia, dia menyuruh mereka menelpon kakak perempuannya untuk menunjukkan kedekatan mereka. Chen Bei Feng dan saya sama-sama memiliki sembilan tempat tinggal Divine, tetapi mereka hanya dapat dianggap sebagai sembilan tempat tinggal yang lebih rendah. Ye Bingling menganggu. Sembilan tempat tinggal yang lebih rendah. Zhou Yuan terkejut pada awalnya. Ada perbedaan dalam tempat tinggal Divine. Dia belum pernah mendengar hal itu ketika dia berada di surga Changshuan. Ye Bingling menatapnya dengan sedikit terkejut. Divisi dari sembilan tempat tinggal Divine diperingkat sebagai kelas atas, menengah, dan bawah. Saya mampu mengembangkan sembilan tempat tinggal Divine, tetapi itu hanya kebetulan, jadi sembilan tempat tinggal Divine saya hanya dapat dianggap sebagai tempat tinggal yang lebih rendah. Mereka tidak sekuat kelas menengah dan atas. Petik 2. Zhou Yuan diam-diam tersenyum pahit. Surga Hun Yuan benar-benar membuat iri. Karena bahkan sembilan tempat tinggal Divine diklasifikasikan dengan sangat teliti, harus ada banyak kebanggaan surga dengan sembilan tempat tinggal Divine agar mereka dapat menghasilkan sistem penilaian seperti itu. Tetapi di Changshuan Heaven, selama Anda membuka sembilan tempat tinggal Divine, Anda akan dianggap sebagai kebanggaan surga super. Siapa yang peduli dengan kelas atas atau bawah? Tentu saja, semakin tinggi tingkatan Divine Dwelling, semakin besar potensinya. Tetapi ketika datang ke masa depan, jika mereka yang memiliki tempat tinggal Divine tingkat rendah tangguh, mereka mungkin belum tentu lebih lemah. Sembilan tempat tinggal yang lebih rendah masih merupakan sembilan tempat tinggal Divine, dan jauh lebih kuat dari delapan tempat tinggal Divine saya. Apakah kakak perempuan Ye mencoba untuk menertawakan saya secara tidak langsung? Yi Kyus Hui tersenyum tipis. Ye Bingling berkata malu, aku tidak bermaksud begitu. Dapat dilihat bahwa, meskipun Ye Bingling memiliki kepribadian yang dingin dan jauh, dia tidak sehalus Yi Kyus Hui. Namun, ini juga sangat masuk akal mengingat bagaimana Yi Kyus Hui telah mengatur seluruh klan Yi. Dan ketika mereka berbicara, sebuah danau besar seperti cermin muncul di mata mereka. Di tengah danau ada pavilion biru. Arus orang melewati pavilion, dan pavilion itu tampak sangat hidup. Ini adalah gedung urusan umum Pulau Win. Disinilah Anda dibayar dan mengambil tugas Anda setiap bulan. Ye Bingling memimpin keduanya melintasi jembatan batu danau, ke dalam gedung dan ke konter. Di belakang meja kasir ada seorang lelaki tua yang setengah tertidur. Wang Tua, ini wakil master pavilion yang baru. Dia datang untuk mengambil token identitas dan gajinya, katanya penuh hormat. Orang tua, yang dikenal sebagai Wang Tua, mengusap matanya. Dia mempelajari Zhou Yuan dengan saksama dan menyeringai, dikatakan bahwa dia secara pribadi ditunjuk oleh Nyonya Qi Jing. Dia melemparkan jubahnya dan beberapa item muncul di konter. Ye Bingling mengambil salah satu token emas yang masing-masing diukir dengan karakter, angin sederhana dan pola kuno di sisinya. Ini adalah token master deputi pavilion Anda. Ada penghalang badai di luar Wind Island. Anda tidak akan membutuhkan penatuai yang untuk menemani Anda di masa depan. Dengan token ini, Anda dapat masuk dan keluar pulau dengan aman. Dia menyerahkan token itu kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan buru-buru menerima token itu, yang samar-samar berdenyut dengan gelombang Genesis Qi. Dan itu gajimu untuk bulan ini. Wakil master pavilion menerima total 250 obat Divine Dwelling bermutu tinggi. Ye Bingling kemudian mengambil tas spasial kecil lainnya. 250 obat Divine Kunian bermutu tinggi. Zhou Yuan berseru, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia tidak berharap wakil master pavilion-pavilion angin akan diperlakukan dengan baik dan dapat menerima begitu banyak obat Divine Dwelling dalam satu bulan. Ini jauh lebih dari hadiah klan Yi. Ye Bingling menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi senang Zhou Yuan. Dia melewati tumpukan benda seperti koin dan berkata, meskipun obat-obatan tempat tinggal Divine bagus untuk dimiliki, tak terhitung banyaknya kebanggaan muda surgawi di wilayah Tian Yuan tidak bergabung dengan empat pavilion untuk obat-obatan tempat tinggal Divine ini. Ini untuk ini, dia mengangkat tangannya yang indah untuk menunjukkan koin bulat yang tampaknya terbuat dari kristal transparan. Melihat benda-benda kecil yang lucu di tangannya, bahkan dia, yang selalu dingin dan jauh, mengungkapkan sedikit senyuman. Apa itu? Zhou Yuan sangat penasaran. Apa yang bisa lebih menarik daripada obat Divine Dwelling? Ye Bingling menjentikkan jarinya. Koin kristal mengeluarkan suara tajam dan kemudian menggambar busur terang di udara sebelum mencapai Zhou Yuan. Ini adalah koin asal, harta karun yang unik untuk empat pavilion di wilayah Tian Yuan. 790. Koin berkilauan melengkung di udara dan mendarat di tangan Zhou Yuan. Dia mengamatinya dengan wajah yang dipenuhi rasa ingin tahu. Koin itu sepertinya dibuat dari semacam kristal tembus cahaya khusus. Sebuah menara yang dirancang secara unik dengan matahari yang menyilaukan di atasnya telah diukir di muka koin. Koin asal. Zhou Yuan memainkan koin di tangannya tetapi tidak dapat mendeteksi gelombang genesis kidarinya. Dia bertanya dengan bingung, fungsi apa yang dimilikinya? Menurut kata-kata Ye Bingling, ini adalah objek yang menarik banyak jenius Divine Hunian dari wilayah Tian Yuan ke empat pavilion. Ye Bingling melirik Zhou Yuan dengan pandangan aneh. Apakah benar-benar ada seseorang yang tidak mengetahui hal ini di wilayah Tian Yuan? Di samping Zhou Yuan, Yi Kyu Sui dengan lembut menjelaskan, di tengah empat pavilion ada pulau terapung yang sangat istimewa. Di pulau itu ada menara yang dikenal sebagai menara asal empat roh, yang secara pribadi dibangun oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Petik 2. Menara asal empat roh, Gumam Zhou Yuan. Ada empat distrik di Four Spirits Origin Tower, distrik angin, distrik hutan, distrik kebakaran, dan distrik pegunungan. Yi Kyu Sui tertawa kecil. Benar, empat pavilion sebenarnya didirikan berdasarkan distrik ini. Menara asal empat roh mampu membantu kultivasi seseorang. Tanya Zhou Yuan, area kultivasi seperti itu tidak biasa. Ye Bingling mengambil alih saat ini, ini bukan area kultivasi yang sederhana. Bagaimana cara mengatakan ini? Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, tujuan akhir kita setelah memasuki menara asal empat roh adalah mendapatkan Genesis Rune. Genesis Rune, Zhou Yuan mengerutkan kening, tidak terlalu mengerti. Rune Genesis yang kekal. Kata-kata terakhir Ye Bingling menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis, dan dia tanpa sadar berteriak, Rune kejadian immortal. Bagaimana mungkin? Tentu saja dia tahu bahwa Genesis Runes dapat ditorehkan di tubuh untuk memperkuat kekuatan seseorang. Tapi Rune Genesis ini hanya sementara, dan akan segera memudar setelah diaktifkan. Di sisi lain, Genesis Rune yang kekal, meskipun beberapa Genesis Rune level puncak yang sangat kuno bisa bertahan selamanya, hanya Rune tingkat tertinggi di dunia ini yang dapat mencapai ketinggian seperti itu. Tapi dari apa yang Ye Bingling katakan, setiap individu yang memasuki menara asal empat roh memiliki kesempatan untuk mendapatkan Rune kejadian immortal. Ini benar-benar tidak masuk akal, terutama bagi seseorang seperti Zhou Yuan, yang sangat ahli dalam seni Genesis Runes. Aku tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, tapi menara empat roh diciptakan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Ada empat Rune Genesis kuno di dalam Four Spirits Origin Tower, Rune Roh Angin Distrik Angin, Rune Roh Hutan Distrik Hutan, Rune Roh Api Distrik Api dan Rune Roh Gunung Distrik Pegunungan. Ambil contoh Distrik Angin Wind Pavilion kami. Angin topan astral menghancurkan langitnya sepanjang tahun. Di dalam angin astral, tubuh dan jiwa seseorang akan merasa seolah-olah sedang dipotong oleh seribu pisau. Tetapi jika seseorang berhasil menahan penyiksaan, tanda kecil Genesis dari badai astral akan tertinggal di tubuh seseorang. Perlahan-lahan mengumpulkan tanda ini pada akhirnya akan menghasilkan Rune Roh Angin yang lengkap. Petik 2. Apakah Rune Roh Angin itu kuat? Tanya Zhou Yuan. Ye Bingling berkata, Rune Roh Angin dapat meningkatkan kecepatan seseorang ketika diaktifkan, Rune Roh Bumi dapat mempercepat kemampuan pemulihan seseorang, Rune Roh Api memberikan kekuatan bum ke Genesis Ki seseorang, dan Rune Roh Gunung akan sangat memperkuat ketangguhan seseorang. Tapi yang terpenting, keempat Genesis Rune ini akan meningkatkan Genesis Ki seseorang. Dia mengulurkan tangan kanannya. Tangannya tampak berkilau seolah-olah terbuat dari batu giyok putih, sangat cantik sehingga orang harus menahan keinginan untuk menyentuhnya. Namun, Zhou Yuan menunjukkan sikap yang tepat kemauannya yang kuat untuk bertahan menghentikan pandangannya dari berlama-lama terlalu lama. Meski berulang kali ia memuji keindahan tangan gadis itu di dalam hatinya. Ye Bingling agak puas dengan penampilannya. Sepertinya tidak ada kekurangan pria yang telinganya memerah hanya dengan melihat tangannya. Orang-orang ini sepertinya hanya memiliki pikiran kotor di kepala mereka. Ichi Genesis Ki berkumpul di ujung jarinya, dan bintik-bintik cahaya biru berkumpul di bagian belakang tangannya, yang akhirnya memuncak menjadi Genesis Rune biru misterius yang tidak lengkap. Bis! Genesis Rune berkedip saat Genesis Ki di ujung jari Ye Bingling melesat ke depan. Saat itu, Zhou Yuan dengan jelas merasakan aliran Genesis Ki menerima peningkatan tertentu. Kronero angin saya baru setengah selesai, namun, jika kita mengukurnya menggunakan bintang Genesis Ki, ini memberi saya tambahan jutaan bintang Genesis Ki, kata Ye Bingling. Meskipun fondasi Genesis Ki-nya sudah berada di level 10 juta, 1 juta masih sangat substansial. Khas, Zhou Yuan terengah-engah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Genesis Rune yang tidak lengkap bisa menghasilkan jutaan bintang Genesis Ki. Jika sudah lengkap, bukankah itu setara dengan lebih dari 2 juta? Apa ini tadi? Fondasi Genesis Ki Zhou Yuan saat ini hanya mencapai 8 juta bintang Genesis Ki. Dengan kata lain, Rune ro angin akan meningkatkannya seperempat dari totalnya. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Ye Bingling mengatakan bahwa banyak orang jenius dari wilayah Tianyuan tidak berbondong-bondong keempat pavilion untuk pengobatan tempat tinggal di Fyde. Dengan Genesis Rune yang ajaib, seseorang tidak diragukan lagi akan memiliki keuntungan dalam pertarungan dengan lawan dengan level yang sama. Melihat penampilan kaget Zhou Yuan memunculkan senyum langka dari Ye Bingling saat dia berkata, menara asal empat roh unik bahkan di seluruh surga Hun Yuan. Jika bukan karena penguasaan luar biasa Chang Yuan atas Genesis Runes, akan sangat sulit untuk menciptakan tempat ajaib seperti itu. Petik 2. Zhou Yuan menghela nafas. Dia memang sangat luar biasa. Dia berhenti sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, bisakah seseorang mendapatkan lebih dari satu Genesis Rune kuno? Ye Bingling mengangguk sedikit, tentu saja bisa, tapi menurut aturan, seseorang hanya boleh melanjutkan ke distrik lain setelah menyelesaikan Rune roh di pavilionnya sendiri. Bukankah itu berarti seseorang bisa mengumpulkan keempat Rune? Berapa banyak Genesis Ki yang bisa ditambahkan? Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dengan dua juta per Rune, bukankah itu delapan juta dengan empat? Namun, bahkan Ye Bingling tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya saat dia menggelengkan kepalanya. Cih, anak nakal kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kata-kata ini diucapkan oleh Wang Tua yang bermata mengantuk di belakang meja kasir. Apa menurutmu mudah untuk menyelesaikan Rune roh angin? Anda harus bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Bingling untuk Rune setengah lengkapnya. Petik 2. Ye Bingling mengerutkan bibirnya dan berkata, satu setengah tahun. Lebih penting lagi, setiap orang memiliki batas waktu di Menara Asal 4 Roh, yaitu maksimal tiga tahun. Setelah batas ini tercapai, Anda tidak lagi diizinkan masuk ke Menara Asal 4 Roh. Di empat pavilion saat ini, hanya tiga master pavilion lainnya yang berhasil menyelesaikan Rune roh. Pavilion angin kami agak lemah jika dibandingkan. Di generasi ini, hanya Chen Bei Feng dan saya yang mencapai level setengah Rune. Petik 2. Zhou Yuan tercengang, agak tidak bisa mengerti. Mengapa ada batasan? Pena Tuawang dengan santai menjelaskan, saat Anda memasuki menara, itu akan memakan sebagian energi vital dan kekuatan jiwa di tubuh Anda. Hanya dengan melakukan ini, itu akan dapat memberikan kalian tanda genesis untuk membuat Rune roh. Dari pengujian kami, mengizinkan kalian masuk selama tiga tahun adalah batasnya. Kerusakan yang tidak dapat dipulihkan akan terjadi pada energi vital dan spirit seseorang jika melebihi batas ini. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Seseorang secara alami harus membayar untuk mendapatkan sesuatu. Petik 2. Baru saat itulah Zhou Yuan mengerti. Jadi seseorang harus menawarkan energi vital dan kekuatan roh ke Menara Asal 4 Roh. Jika ini masalahnya, itu agak bisa dimengerti. Namun, pasti ada banyak detail dan kerumitan dibalik cara kerja menara. Tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memahami mahakarya Master Chang Yuan mengingat pemahamannya saat ini tentang Genesis Runes. Tetapi tampaknya sangat tidak mungkin untuk membuat keempat Genesis Rune kuno dalam waktu tiga tahun. Tidak heran Ye Bingling tertawa. Dia mungkin merasa dia terlalu optimis. Bahkan satu Genesis Rune kuno yang lengkap akan membawa manfaat yang luar biasa. Kemudian, keinginan membara di mata Zhou Yuan saat dia dengan ringan melemparkan koin seperti kristal di tangannya. Koin asal ini harus dibutuhkan untuk memasuki Menara Asal 4 Roh, kan? Ye Bingling menganggup dan berkata, setelah memasuki menara, seseorang harus membakar koin asal untuk memanggil kekuatan yang mengandung tanda Genesis. Semakin banyak koin yang Anda bakar, semakin banyak tanda Genesis yang akan Anda panggil. Tanpa koin, tidak ada yang bisa mengumpulkan Genesis Rune kuno. Anggota Pavilion biasa akan menerima 20 koin asal per bulan. Sebagai Wakil Master Pavilion, Anda akan dapat mengumpulkan 80 koin asal setiap bulan. Jika Anda menginginkan lebih, Anda harus menukarnya dengan anggota pavilion lain dengan menyelesaikan misi. Petik 2. Zhou Yuan mengeluarkan napas panjang saat dia menatap koin berkilauan di tangannya. Dia akhirnya mengerti mengapa objek ini menarik bahkan senyuman dari Ye Bingling yang dingin. Karena itu benar-benar gadis kecil yang manis. Setelah penjelasan Ye Bingling, Zhou Yuan sekarang sangat tertarik dengan Menara Asal 4 Roh. Oleh karena itu, dia membuat tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan Rune Roh Angin. Meskipun Zhou Yuan sekarang sangat tertarik dengan Menara Asal 4 Roh, dia tidak segera bergegas untuk melihatnya. Dia baru saja bergabung dengan Win Pavilion, dan akan ada banyak waktu di masa depan. Selanjutnya, Ye Bingling membawa Zhou Yuan ke penginapannya. Sebagai Wakil Master Pavilion, dia diberi sebuah rumah bertingkat kecil yang bagus miliknya sendiri. Rumah kecil itu terletak di tengah gunung dan dikelilingi kabut, memberikan suasana santai. Yi Kyus Hui adalah anggota Win Pavilion biasa, tetapi dia menerima perlakuan istimewa karena dia seorang gadis. Dia diberi kabin kecil yang bagus yang menghadap ke air. Itu adalah tempat yang damai dan sederhana. Setelah menenangkan mereka berdua, Ye Bingling mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tepat sebelum dia pergi, bagaimanapun, dia mengatur agar mereka mengunjungi Menara Asal 4 Roh keesokan harinya. Setelah mengirim kedua gadis itu, Zhou Yuan makan sederhana sebelum duduk di tempat tidurnya untuk memulai kultivasi hariannya. Hanya ada waktu dua bulan sampai pemilihan Master Pavilion. Dalam dua bulan ini, Zhou Yuan perlu melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan jentikan, dua obat Divine Dwelling bermutu tinggi muncul. Dia mengulurkan tangan dan meraih satu dengan masing-masing tangan. Sebagai Wakil Master Pavilion Pavilion Angin, dia sekarang memiliki aliran obat Divine Dwelling yang stabil dan tidak perlu lagi hemat seperti sebelumnya. Saat Zhou Yuan memasuki kondisi kultivasi, dua obat Divine Dwelling di tangannya mulai bersinar. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan mengalir ke tubuh Zhou Yuan. Dinding antara langit keempat dan kelima di Divine Dwelling perlahan mulai menipis di bawah Genesis Qi yang melonjak. Setelah empat jam, Zhou Yuan membuka matanya lagi saat obat Divine Dwelling di tangannya berubah menjadi debu. Kesenjangan antara surga Hunian Divine akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sepotong kegembiraan melonjak di mata Zhou Yuan. Dia telah bekerja pada penghalang khusus ini untuk waktu yang lama dan telah mengkonsumsi banyak obat-obatan dari tempat tinggal dewa dalam prosesnya. Senang akhirnya bisa merasakannya mendekati kesempurnaan. Begitu dia memecahkan penghalang, surga kelima akan berasimilasi dengan empat lainnya, memberikan dorongan substansial untuk fondasi Genesis Qi-nya. Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam dan tidak menyerah pada kesempatan langka untuk melakukan terobosan. Dengan lambayan lengan bajunya, selusin obat Divine Dwelling muncul dan diam-diam melayang di sekelilingnya. Dia menutup matanya lagi saat selusin obat Divine Dwelling yang berputar di sekelilingnya mulai bersinar. Titik cahaya Genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mengalir ke tubuhnya melalui hidung. Gelombang Genesis Qi yang menyebar dari tubuhnya mulai bergolak dengan keras. Seiring waktu berlalu, obat-obatan tempat tinggal Divine yang bersinar menyilaukan perlahan mereduk satu per satu sebelum akhirnya berubah menjadi debu. Ketika obat tempat tinggal Divine terakhir hancur, pembatas antara surga keempat dan kelima di tempat tinggal Divine akhirnya hancur. Genesis Qi tanpa batas melonjak ke depan seperti banjir di surga keempatnya dan mengalir ke surga kelima. Kekuatan misterius bangkit dari surga kelima dan berbenturan dengan Genesis Qi yang masuk sebelum dengan cepat bergabung dengannya. Fusi tersebut menghasilkan peningkatan yang stabil dari fondasi Genesis Qi Zhou Yuan. Genesis Qi mendidih dengan cara yang mudah menguap di dalam ruangan. Cahaya biru kemasan menyebar dari tubuh Zhou Yuan saat auman ular bergemas samar. Seekor ular biru tampak melilip tubuhnya saat menghirup Genesis Qi. Adegan ini berlangsung selama beberapa waktu sebelum perlahan menghilang. Mata Zhou Yuan terbuka lagi, kegembiraan yang tak bisa disembunyikan menggelegak dari mereka. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia merasakan Genesis Qi di Divine Dwellingnya. Dasar Genesis Qi saya seharusnya mencapai 11 juta. Sebelum mendobrak tembok ke surga Hunian Divine kelima, fondasi Genesis Qi Zhou Yuan telah berada di sekitar tingkat 8 juta. Setelah mengasimilasi surga kelima, dia telah memperoleh sekitar 3 juta bintang Genesis Qi. Jika Ye Bingling mengetahui hal ini, dia mungkin akan sangat heran sampai mulutnya terbuka lebar. Biasanya, bahkan pemilik Divine Dwelling kelas 9 tingkat rendah seperti dirinya akan mendapatkan sejuta bintang Genesis Qi ketika dia membuka surga Divine Dwelling baru. Sebaliknya, Zhou Yuan telah memperoleh tiga kali lipat jumlah itu. Lebih penting lagi, Zhou Yuan masih berada di tahap Divine Dwelling menengah. Ketika dia melangkah ke tahap Divine Dwelling tingkat lanjut, pembagi Divine Dwelling tingkat yang lebih tinggi yang dia hancurkan akan memberinya dorongan yang lebih besar dalam Genesis Qi. Pada tingkat ini, fondasi Genesis Qi saya kemungkinan akan mencapai 30 juta saat saya membuka semua sembilan surga Hunian Divine dan mencapai puncak tahap Hunian Divine tingkat lanjut. Bahkan Zhou Yuan sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan pikiran seperti itu. Sebuah fondasi dari 30 juta bintang Genesis Qi. Konsep macam apa ini? Bahkan tanpa menggunakan teknik Genesis apapun, jumlah Genesis Qi yang sangat banyak itu saja akan mampu meratakan beberapa ahli tahap Divine Dwelling tingkat lanjut. Pada saat ini, Zhou Yuan akhirnya merasakan manfaat dari variannya yang merupakan kekacauan Divine Dwelling. Aku ingin tahu fondasi Genesis Qi siapa yang akan lebih besar jika dibandingkan dengan 10 Divine Dwelling legendaris Yue. Zhou Yuan cukup penasaran untuk mencari tahu. Namun, dia segera membuang pikiran yang tidak berguna ini. Meskipun 11 juta tidak lemah, kemungkinan besar tidak dapat menandingi orang-orang seperti Chen Bei Feng dan Ye Bingling. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Zhou Yuan. Meskipun dia belum melihat Chen Bei Feng atau Ye Bingling beraksi, dia bisa merasakan dari kontak singkat dengan Ye Bingling bahwa yayasan Genesis Qi-nya kemungkinan besar telah melampaui 11 juta. Seorang ahli Hunian Divine tingkat lanjut dengan Hunian Divine 9 surga tidak bisa diremehkan, bahkan jika itu adalah Hunian Divine 9 surga tingkat rendah. Meskipun terobosan kultifasinya telah memperpendek jarak di antara mereka, itu tidak memungkinkan dia untuk melampaui mereka. Ini masih belum cukup asuransi untuk pemilihan Master Pavilion dalam dua bulan. Aku akan melihat Menara Asal Empat Roh besok dulu. Antisipasi muncul di hati Zhou Yuan. Dia merasa bahwa Menara Asal Empat Roh tidak akan mengecewakannya. Koma. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika Zhou Yuan membuka pintunya, dia melihat tiga sosok berdiri di tebing berkabut di depannya. Dua yang pertama adalah Ye Bingling Hun dan Yi Kyushui. Dia sedikit terkejut melihat sosok ketiga, yang ternyata adalah Liu Zixuan dari sebelumnya. Liu Kyushui tersenyum dan menjelaskan saat melihat Zhou Yuan muncul, Liu Zixuan juga pendatang baru di Win Pavilion, jadi dia akan bergabung dengan kita hari ini. Zhou Yuan menganggup dan tersenyum pada Liu Zixuan. Meskipun dia dan Qiyuling sama-sama murid klan bangsawan di prefektur Xiaoxuan, Zhou Yuan memiliki kesan yang sama sekali berbeda tentang dirinya dibandingkan dengan Qiyuling. Aku tidak pernah menyangka saudara Zhou Yuan akan menjadi wakil Master Pavilion Win Pavilion dalam beberapa hari sejak kita bertemu. Jika saya tahu, saya akan mencoba untuk lebih menyanjung Anda saat kita berada di kota Xuanzhou. Liu Zixuan menangkupkan tinjunya dengan senyuman di wajah tampannya. Zhou Yuan menunjukkan senyum tak berdaya menanggapi godaannya. Ye Bingling tidak berbicara sejak awal meskipun ada sedikit rasa ingin tahu di matanya yang dingin saat dia menatap Zhou Yuan. Dia bisa merasakan sedikit bahaya darinya. Genesis Ki di tubuhnya berdesir sedikit, secara naluriah melindunginya. Orang harus tahu bahwa Zhou Yuan tidak mampu membuat genesis Ki-nya secara tidak sengaja mengambil sikap seperti itu sehari sebelumnya. Tatapan Zhou Yuan bergeser, karena dia merasakan perubahan menit pada Ye Bingling. Dia segera menyadari bahwa itu karena dia belum sepenuhnya menekan genesis Ki-nya karena terobosan kultifasinya baru-baru ini, memungkinkannya mendeteksi sesuatu. Karena itu, dia dengan cepat menenangkan dirinya, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mempesona di Divine Dwelling perlahan-lahan menjadi sunyi. Aura samar yang bocor segera menghilang. Mata Ye Bingling berkedip sedikit sebelum dia melirik Zhou Yuan dengan penuh arti. Pada akhirnya, dia tidak bergaris bawah, tentang itu dan berkata, ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke Menara Asal Empat Roh. Dia naik ke udara saat suaranya terdengar. Zhou Yuan, Yi Kyu Sui dan Liu Zixuan segera mengikuti. Kelompok empat orang berubah menjadi siluet bercahaya saat mereka meninggalkan Pulau Angin, melewati lapisan demi lapisan angin saat mereka menuju Tenggara. Mereka melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan yang ternyata sedang menuju ketujuan yang sama. Setelah setengah dupa waktu, Pulau Terapung kecil muncul dalam pandangan mereka. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari segala arah, mendarat di pulau satu demi satu. Itu jelas merupakan lokasi yang sangat populer. Saat mereka mendekat, Zhou Yuan akhirnya bisa melihat bangunan unik besar yang melayang di atas Pulau Terapung. Strukturnya memiliki empat sudut, masing-masing dengan Menara Raksasa yang menjulang. Anak tangga batu panjang membentang dari Menara Raksasa, bertemu di tengah di mana alun-alun melingkar besar bisa dilihat. Ye Bingling menunjuk ke struktur aneh saat dia melihat ke arah trio Zhou Yuan dengan senyum tipis. Selamat datang di Menara Asal Empat Roh. Sosok Zhou Yuan dan tiga lainnya perlahan turun, mendarat di alun-alun melingkar besar di tengah empat menara. Ada banyak bangunan seperti restoran di tepi alun-alun tempat aroma makanan dan anggur tercium. Banyak orang terlihat berjalan di sekitar alun-alun, menunjukkan bahwa itu adalah area yang cukup populer. Area pusat alun-alun dibagi menjadi banyak jalan luas yang saling berhubungan. Kerumunan orang mengalir melalui setiap jalan, dan banyak warung kecil berbaris di setiap sisi. Namun, yang menjaga kios ini bukanlah pedagang. Dari penampilan dan lencana di dada mereka, jelas mereka adalah anggota dari empat pavilion. Datang dan lihatlah. Saya punya tiga obat tempat tinggal di fine bermutu tinggi, dan saya bersedia menukarnya dengan koin asal. 2. Senjata Kejadian Surga Tingkat Rendah, Pedang Kalajengking Setan Bajah. Bilahnya dapat melepaskan racun kalajengking iblis baja, racun yang mendominasi yang dapat dengan cepat membusuk daging. Hanya 380 koin asal. Saya menyediakan layanan penukaran koin asal ke kristal genesis. Satu juta kristal genesis untuk satu koin asal. 2. Sebuah teknik kejadian surga tingkat rendah yang tidak lengkap, ambillah untuk 100 koin asal. Kristal hati piton merah. Itu dapat meredam genesis kitip api dan merupakan sumber daya alam yang langka. Hanya 300 koin asal. Pil tubuh mitos. Itu adalah obat kualitas puncak yang dapat melemahkan tubuh. Diskon besar hari ini, hanya 80 koin asal. 2. Zou Yuan berdiri di salah satu jalan ini, tercengang saat dia mendengarkan teriakan tak berujung di sekelilingnya. Dia tidak menyangka akan begitu hidup di sini, dan yang paling mengejutkan adalah praktis semua orang menggunakan koin asal sebagai mata uang. Apakah Anda tahu pentingnya koin asal di empat pavilion sekarang? Tanya Ye Bingling dari sampingnya. Koin asal mungkin tidak berharga di tempat lain, tapi di sini, itu adalah harta karun yang tak seorang pun bisa berhenti memikirkannya. Hanya dengan koin asal yang cukup, seseorang dapat membuat genesis rune kuno. 2. Zou Yuan tidak bisa membantu tetapi dalam hati menghela nafas. Dia tahu bahwa anggota dari empat pavilion terus-menerus membutuhkan lebih banyak koin asal dan hanya dapat mencoba menukarnya atau memenuhi misi untuk meningkatkan pasokan mereka. Dengan mengontrol distribusi, wilayah Tian Yuan dapat mengontrol semua talenta panggung Divine Dwelling. Strategi Master Chang Yuan benar-benar luar biasa. Mari kita pergi. Distrik angin terletak di Menara Biru di sudut utara. Ye Bingling telah membiarkan mereka melihat-lihat untuk sementara waktu sebelum memimpin jalan menuju salah satu jalan. Sebuah jembatan batu yang panjang segera muncul di hadapan Zou Yuan dan yang lainnya. Di ujung jembatan ada Menara Batu Biru Raksasa. Ye Bingling memimpin ketiganya menyeberangi jembatan, tiba di depan Menara Biru. Pintu menara terbuka lebar, tetapi penghalang biru menutupi pintu masuk. Sosok-sosok terus keluar masuk penghalang. Sebagian besar dari sosok ini milik anggota Wing Pavilion. Mereka dengan hormat menangkupkan tinju mereka saat melihat Ye Bingling, tapi mereka bahkan tidak melirik Zou Yuan saat mereka melanjutkan perjalanan. Wakil Master Pavilion yang muncul begitu saja ternyata tidak terlalu populer. Ye Bingling mengabaikan mereka dan berkata kepada trio Zou Yuan, besiaplah untuk masuk. Beberapa energi vital dan jiwa Anda akan disedot oleh Menara Asal saat kita masuk, tapi itu tidak akan terlalu mempengaruhi kalian. Setelah berbicara, dia memimpin jalan dan melangkah ke penghalang. Penghalang berdesir saat sosoknya menghilang di dalam. Zou Yuan, Yi Kyu Sui dan Liu Zixuan saling bertukar pandangan dan melihat semangat di mata masing-masing. Sambil tersenyum, mereka juga melangkah maju dan menghilang ke dalam penghalang yang beriak. Ketika kelompok empat orang menghilang ke dalam penghalang, beberapa tatapan menarik diri dari jendela kamar pribadi di salah satu restoran di Alun-Alun Bundar. Anak itu adalah wakil Master Pavilion baru Win Pavilion. Suara tawa acuh tak acuh terdengar, berasal dari seorang pria muda berjubah merah tua. Senyuman tergantung dari sudut mulutnya, dan ada ekspresi sembrono di matanya. Ya, kakak senior Wang Chen. Dialah yang melumpuhkan salah satu lengan kakak senior Mo Yuan. Paman Guru Gu Si awalnya ingin merekrutnya ke sekte roh surgawi karena bakatnya, tapi dia terlalu sombong dan menolak tawaran baik Paman Guru Gu Si. Selanjutnya, bahkan Master Aula Gu Yan melangkah maju, tapi siapa yang bisa mengharapkan dia untuk tiba-tiba mendapatkan dukungan Nyonya Chi Jing. Tidak hanya dia tidak diusir dari Tianyuan Utopia, dia bahkan menjadikannya wakil Master Pavilion Win Pavilion. 2. Dengus sedingin es terdengar dari samping pemuda berjubah merah tua itu. Itu berasal dari individu yang dikenal, Qiyu Ling dari klan Qiyu. Pria yang dipanggilnya Wang Chen adalah wakil Master Pavilion dari Pavilion Api dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia cukup terkenal di antara empat pavilion. Wang Chen terkekeh saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah Paman Guru Gu Si menganggap Scarlet Flame Hall kita adalah tempat pembuangan sampah? Namun, orang yang bodoh dan sombong harus diberi pelajaran. Saat dia tersenyum, pandangannya beralih ke sosok lain di ruangan itu. Bukankah itu benar wakil Master Pavilion Chen Bei Feng? Sosok itu milik wakil Master Pavilion Win Pavilion, Chen Bei Feng. Chen Bei Feng terus menyesap tehnya dengan ekspresi tidak peduli saat dia dengan acuh tak acuh menjawab, dia hanyalah wakil Master Pavilion yang baru. Pertunjukan yang dia lakukan saat pertama kali tiba agak menggelikan. Petik 2. Dia melirik ke samping pada Jin Teng, yang telah memasang ekspresi badai sejak awal, dan berkata, kamu terlalu ceroboh. Sejujurnya dia tidak lebih kuat darimu, dan kamu bahkan tidak mengaktifkan rune roh anginmu. Ekspresi Jin Teng sedikit melunak saat dia menjawab, jika aku mengaktifkan rune roh angin, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Sambil tersenyum, Wang Chen berkata, pikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Karena dia memasuki distrik angin, pavilion api kami tidak dapat menyentuhnya. Dia dengan malas meregangkan tubuhnya. Jelas dari sikapnya bahwa dia merasa Zhou Yuan berada di bawah perhatiannya. Jika bukan karena paman Guru Gu Si, dia tidak akan tertarik untuk mengawasi Zhou Yuan. Sederhana, Chen Bei Feng memandang Jin Teng dan berkata, aku akan meminta Lin Zheng dan Wu Dao untuk menemanimu. Kalian bertiga akan memasuki distrik angin dan diam-diam mencari Zhou Yuan. Berurusan dengannya seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda bertiga. Dia baru saja mengumpulkan 80 koin asal kemarin. Akan sangat menguntungkan untuk merampoknya. Petik 2. Jin Teng agak ragu-ragu. Merampok Wakil Master Pavilion adalah pelanggaran yang bisa dihukum. Sudut bibir Chen Bei Feng terangkat saat dia menjawab, apa hukuman kecil? Selain itu, jika dia benar-benar dirampok oleh kalian, apakah menurutmu dia akan memiliki wajah untuk memberi tahu siapapun? Wakil Master Pavilion yang dirampok oleh bawahannya, reputasinya akan hancur jika hal seperti itu menyebar. Karena itulah dia akan dipaksa menderita dalam diam. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Wang Chen dan Qiyu Ling tidak bisa menahan tawah. Sungguh rencana yang licik. Haha, Wakil Master Pavilion yang perkasa dirampok oleh bawahannya. Itu akan cukup mengecewakan. Mari kita lihat bagaimana dia akan bertahan sebagai Wakil Master Pavilion setelah itu. Petik 2. Jin Teng mengertakkan gigi dan mengangguk. Lin Zheng dan Wu Dao adalah antek-antek kuat yang dipelihara Chen Bei Feng dan tidak lebih lemah darinya. Jika ketiganya menggabungkan kekuatan, mereka pasti bisa menghadapi Zhou Yuan. Baiklah kalau begitu, aku yang akan mengaturnya. Jin Teng bangkit dan pergi dengan ekspresi gala. Chen Bei Feng mengawasinya pergi sebelum tersenyum pada Wang Chen. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Wang Cheng tersenyum dan mengangguk. Sepertinya Wakil Master Pavilion Angin yang baru dilantik akan memiliki reputasinya ternoda bahkan sebelum dia bisa merasa nyaman. Saat tubuh Zhou Yuan melewati penghalang, dia dengan jelas merasakan roh di antara alisnya sedikit bergetar saat sebagian kecil kekuatan roh dan energi vital diekstraksi darinya. Gelombang kecil pusing menyapu dirinya, tetapi dia segera kembali normal. Ketika dia pulih, dia menyadari bahwa pemandangan di depan matanya telah berubah. Dia sekarang berdiri di atas panggung batu raksasa yang melayang seratus kaki di atas tanah. Sebuah penghalang raksasa berkedip di belakangnya saat sosok demi sosok melangkah keluar. Ini jelas merupakan distrik angin dari menara asal empat roh. Sekilas, tanah itu dipenuhi pegunungan kuning tua tandus. Dari kejauhan, terlihat seperti jari-jari raksasa yang menjulur keluar dari tanah, mengeluarkan aura kuno yang diadap. Saat dia menatap distrik angin, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan gelombang yang berdebar-debar muncul di atasnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya agar pupilnya tiba-tiba menyusut. Badai biru tua melingkar di langit seperti naga raksasa. Dia tidak tahu seberapa tebal mereka, tetapi mereka menjangkau ke segala arah, tampaknya tak terbatas dan tak berujung. Aura teror yang samar dan tak terlukiskan menyebar keluar. Itu lapisan angin astral. Suara Ye Bingling terdengar dari belakang Zhou Yuan. Ingatlah selalu bahwa Anda tidak dapat terbang pada ketinggian yang terlalu tinggi di distrik angin. Jika Anda entah bagaimana jatuh ke lapisan angin astral, bahkan jika Anda berada di tahap matahari surgawi, Anda akan menghadapi kematian, belum lagi Anda saat ini hanya di tahap tempat tinggal divine. 2. Hati Zhou Yuan menggigil saat dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Dari gelombang yang menakutkan itu, dia tidak meragukan kekuatannya. Saat dia mengamati dari jauh, dia tiba-tiba menemukan bahwa hembusan angin kencang biru gelap kadang-kadang turun dari lapisan angin dan menembak ke udara seperti tornado mini. Itu disebabkan oleh orang-orang yang membakar koin asal untuk memanggil Badai Roh Astral, jelas Ye Bingling. Mari kita berpisah dulu, kita masing-masing akan menemukan tempat sepi untuk membakar koin asal untuk dikultifasikan. Juga perhatikan untuk menjaga jarak tertentu dari orang lain. Angin Roh Astral yang dipanggil tidak akan mengenali pemanggil, hanya posisinya. Karena itu, ini hanya akan menimbulkan konflik jika dua individu membakar koin asal mereka terlalu dekat satu sama lain. Petik 2. Setelah selesai, dia tidak membuang waktu dan menggunakan genesis kinya untuk membawanya ke udara sebelum terbang ke arah yang acak. Zhou Yuan, Yi Kyu Sui dan Liu Zixuan juga tidak berlama-lama. Ketiganya segera terbang dari panggung Batu Raksasa. Mereka mempertahankan ketinggian rendah saat terbang. Di sepanjang jalan, mereka melihat beberapa sosok, masing-masing menempati puncak gunung yang tandus. Saat sosok-sosok ini membakar koin asal, hembusan angin Astral Spirit turun dari langit, membuat tempat itu tampak agak ramai secara keseluruhan. Yi Kyu Sui dan Liu Zixuan segera menemukan tempat sepi dan mendarat. Dengan mengingat-pengingat Ye Bingling, Zhou Yuan memilih lokasi yang agak jauh dari Yi Kyu Sui dan Liu Zixuan. Tempat yang dia pilih adalah lembah pegunungan yang ditutupi bebatuan berbentuk aneh. Zhou Yuan duduk di atas batu besar tetapi tidak terburu-buru untuk membakar koin asalnya. Sebagai gantinya, dia menutup matanya untuk menyesuaikan kondisinya. Hanya ketika semua genesis ki di tubuhnya ditenangkan, jari-jarinya bergerak menuju tas spasialnya. Koin asal seperti kristal muncul di antara jari-jarinya. Zhou Yuan bermain-main dengannya sejenak sebelum perlahan berkonsentrasi. Sinar cahaya mulai bermunculan dari koin asal. Zhou Yuan merasakan kekuatan roh dan energi vital melonjak dari antara alis dan tubuhnya sebelum mengalir menuju koin asal di antara jari-jarinya. Cah! Api putih muncul dari koin asal dan dengan cepat menelannya. Jadi saya harus menggunakan energi vital dan kekuatan spirit untuk membakar koin asal. Mata Zhou Yuan melintas dalam pikirannya. Koin itu terbakar, berubah menjadi asap biru yang membubung ke udara. Zhou Yuan dengan penasaran mendongak. Setelah koin terbakar selama beberapa halusin nafas, tornado biru mulai turun dari lapisan angin biru di atas. Tornado biru itu memiliki lebar sekitar satu kaki dan panjang empat kaki. Dari kejauhan, itu tampak seperti ular piton biru terbang. Tornado biru itu menerkam tepat menuju lokasi koin yang terbakar. Zhou Yuan buru-buru fokus untuk mengantisipasi. Tornado biru yang terbuat dari angin roh astral tiba dengan raungan, langsung menelan sosok Zhou Yuan. Angin astral yang tajam mulai membelah tubuhnya tanpa ampun. Iris. Luka berdarah langsung muncul di tubuhnya. Wajah Zhou Yuan segera berkerut kesakitan saat dia tersenta. Rasanya seolah-olah seribu pisau memotong tubuhnya, membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Ini bukan yang terburuk. Angin astral menggali ke dalam tubuhnya melalui luka-luka ini dan menimbulkan malapetaka di dalam dirinya. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, Zhou Yuan mengatukkan giginya dengan rat saat tubuhnya menegang kesakitan. Angin astral membawa rasa sakit yang hebat, tetapi Zhou Yuan perlahan menahannya. Dia mulai merasakan sesuatu yang mistis tertinggal saat angin roh astral memotong tubuhnya. Itu sangat pingsan dan akan sangat sulit dideteksi jika bukan karena roh Zhou Yuan terus-menerus memindai setiap bagian tubuhnya. Dengan pikiran, indera roh Zhou Yuan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia segera menemukan beberapa titik cahaya biru kecil yang mengalir di dalam dagingnya. Titik-titik cahaya ini menghasilkan ritme mistis. Mereka tidak asing dengan Zhou Yuan, karena mereka adalah blok bangunan dari setiap genesis rune, tanda genesis. Namun, tanda genesis ini jauh lebih anggun, elegan, dan kuno daripada yang bisa digambar Zhou Yuan saat ini. Apakah ini tanda genesis dari rune roh angin? Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Angin tornado roh astral berlangsung selama kurang lebih sepuluh menit sebelum menghilang. Zhou Yuan membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Sepuluh titik cahaya biru muncul di punggung tangannya. Ini adalah tanda genesis yang dia peroleh dari angin roh astral sebelumnya, tapi jumlah ini, bahkan tidak seperseribu dari rune roh angin yang lengkap. Untuk berpikir bahwa tanda genesis sangat sulit didapat, setelah mengalaminya sendiri, Zhou Yuan akhirnya mengerti mengapa Ye Bingling hanya berhasil mencapai rune roh angin setengah lengkap setelah lebih dari setahun. Angin roh astral juga cukup berbahaya bagi tubuh. Orang biasa kemungkinan besar tidak akan mampu menjalani sesi yang berurutan. Zhou Yuan terkekeh saat dia melihat luka di tubuhnya. Ini bukan masalah baginya. Energi kehidupan menyebar dari tanda kayu hijau tai sebagai energi vital yang tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam selusin nafas, luka di tubuhnya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Zhou Yuan telah menyadari bahwa energi vital dan kekuatan roh sangat penting di distrik angin. Mereka diperlukan pada saat masuk dan sangat diperlukan sebagai bahan bakar untuk membakar koin asal. Bahkan jika seseorang memiliki cukup koin asal, praktisi panggung Divine Dwelling biasa tidak akan dapat membakar koin tanpa khawatir jika roh dan tubuh seseorang tidak mencapai standar yang disyaratkan. Namun, Zhou Yuan bisa dengan mudah lolos dari pengekangan tersebut. Tanda kayu hijau tai dapat memberinya energi kehidupan tanpa akhir untuk menciptakan energi vital, sementara jiwanya telah mencapai puncak dari tahap korporeal dan sangat dekat dengan tahap transformatif. Kultivasi rohnya bisa dikatakan jauh melampaui rekan-rekannya. Tiga persyaratan menara asal empat roh, energi vital, kekuatan roh, dan koin asal, Zhou Yuan memiliki keuntungan besar dalam dua di antaranya. Dengan tawa lembut, Zhou Yuan menepuk tas spasialnya, dan lima koin asal berkilau muncul di tangannya. Energi vital dan kekuatan spirit melonjak keluar dan menyalakan koin. Saat lima koin berubah menjadi asap biru, Zhou Yuan merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia telah menyadari bahwa pada tingkat ini, dia akan menghabiskan semua 80 koin asalnya dalam waktu kurang dari lima hari. Dia memiliki energi vital, dia memiliki kekuatan roh, tetapi dia tidak memiliki koin asal. Langit sangat tidak adil. Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Zhou Yuan dengan sedih menyaksikan tornado angin roh astral besar turun dari langit saat pertanyaan ini melonjak dari kedalaman jiwanya. Suara angin menderu menyebar ke seluruh negeri. Di lembah yang dihiasi bebatuan berbentuk aneh. Tornado biru besar melingkari batu besar seperti ular piton raksasa. Ngarai yang dalam telah diukir di tanah oleh angin astral. Sosok Zhou Yuan diam-diam duduk di atas batu besar. Setiap empusan angin astral mengeluarkan darah saat menyapu tubuhnya, menyebabkan dia gemetar sesaat. Angin roh astral terus mengamuk selama dua batang dupa waktu sebelum menghilang. Setelah angin astral memudar, cahaya hijau tua muncul dari kulit Zhou Yuan. Energi kehidupan melonjak saat lukanya mulai menutup. Dia membuka matanya dan mengulurkan tangannya. Jumlah titik hijau yang berenang di punggung tangannya telah mencapai 100. Namun, dia telah membayar 20 koin asal untuk membuat 100 titik tanda genesis ini. Jika Ye Bingling tahu Zhou Yuan telah menyanyiakan 20 koin asal dalam waktu kurang dari sehari, bahkan seseorang seperti dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengutupnya. Orang harus tahu bahwa seseorang biasanya tidak akan melebihi 3 koin asal per hari saat berkultivasi di distrik angin. Bahkan maksimum Ye Bingling adalah 8 koin asal. Begitu dia melampaui jumlah ini, energi vital dan kekuatan spirit di tubuhnya akan mencapai batasnya. Hanya setelah pulih selama satu malam barulah dia bisa melanjutkan. Hanya dengan tanda kayu hijau Tia Yi dan spirit tahap korporeal puncaknya, Zhou Yuan dapat mencapai prestasi 20 koin dalam satu hari. Namun, setelah membakar 20 koin ini, bahkan Zhou Yuan merasakan roh di antara alisnya mulai redup. Cari Zhou Yuan dengan lembut memijat kepalanya yang berdenyut-denyut, tanda bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak rohnya. Konsumsi energi vital tidak menjadi masalah dengan tanda kayu hijau Tia Yi, tetapi jumlah spirit yang terkuras cukup besar. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Zhou Yuan. Meskipun puncak korporeal state spiritnya lebih kuat dari kebanyakan orang, itu bukannya tanpa batas. Saat dia merasakan kelesuan dari jiwa, Zhou Yuan memilih untuk tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan mulai mengembangkan metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos untuk memulihkan jiwanya. Gemuruh. Kegelapan kekacauan utama memenuhi sekelilingnya saat batu asahan tak berujung muncul dari kehampaan. Itu berputar dengan kekuatan yang maha kuasa, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Di bawah batu asah suci berbintik-bintik, roh Zhou Yuan memasuki siklus dihancurkan dan dibangun kembali. Zhou Yuan perlahan membenamkan dirinya dalam pelatihan ini. Gemuruh. Namun, Zhou Yuan tiba-tiba mendengar suara aneh dari dunia luar. Suara itu bergema dengan batu asah divine di benaknya, membuatnya khawatir saat matanya terbuka. Namun, lembah itu benar-benar kosong, tidak ada yang luar biasa. Apakah itu kesalahannya? Ekspresi matanya berfluktuasi tanpa batas. Tatapannya berkedip sedikit dalam pikiran sebelum dia menutup matanya dan mulai mengedarkan metode visualisasi batu gerindra divine primal chaos sekali lagi. Namun, kali ini dia lebih waspada. Batu asah divine berguling di angkasa dengan suara gemuruh yang keras. Suara dari dunia luar sepertinya muncul lagi dari tempat yang sangat dalam dan tidak dikenal, beresonansi dengan batu asah divine. Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya saat tatapannya tersentak ke arah lapisan angin biru tua yang tak berujung tinggi di langit. Ekspresinya sedikit berubah. Suara itu berasal dari dalam lapisan angin. Selain itu, dia sepertinya merasakan sesuatu memanggil jiwa dari dalam lapisan angin. Mata Zhou Yuan dengan cepat berkedip dalam pikirannya. Segera setelah itu, rohnya muncul dari antara alisnya dan duduk di atas kepalanya sebelum mulai mengedarkan metode visualisasi batu gerindra divine primal chaos. Dengan jiwa yang sekarang berada di luar tubuhnya, Zhou Yuan segera menemukan bahwa resonansi dari lapisan angin telah tumbuh lebih kuat. Sepertinya ada perubahan lapisan angin. Zhou Yuan tiba-tiba menemukan perubahan samar di lapisan angin biru tua. Tornado kecil telah terbentuk di tempat tertentu, tempatnya menciptakan lorong kecil. Dengan angin roh astral yang terus turun dari lapisan angin, hampir tidak ada yang memperhatikan perubahan ini. Namun, Zhou Yuan agak terkejut dan sedikit takut dengan penemuan ini. Ketika terowongan angin kecil terbentuk, dia merasakan rohnya mulai melayang ke atas. Ia ingin memasuki terowongan angin. Ekspresi Zhou Yuan berubah serius. Dia tahu betapa menakutkan lapisan angin itu dan bahkan tubuhnya akan mudah tercabik-cabik jika dia terlalu dekat, apalagi spirit tahap korporealnya. Namun, dia memiliki perasaan lemah bahwa dia harus pergi. Menara asal empat roh diciptakan oleh Master Chang Yuan, dan begitu pula metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Bukan tidak mungkin kedua hal ini beresonansi. 2. Pandangan bijaksana muncul di mata Zhou Yuan sebelum akhirnya digantikan oleh resolusi. Dia tidak percaya bahwa menara asal empat roh yang dibuat oleh Master Chang Yuan akan menunjukkan permusuhan terhadap seseorang yang mengolah metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Mari kita cari tahu tentang apa semua ini. Sejak dia membuat keputusan, Zhou Yuan tidak lagi ragu-ragu, dan menutup matanya. Roh di atas kepalanya membuka matanya. Itu melirik sekilas ketubuh di bawahnya sebelum naik ke udara. Meskipun rohnya terkonsentrasi, itu memiliki substansi yang sebenarnya, dan itu mulai menyatu dengan udara. Tanpa menggunakan kekuatan roh, bahkan seseorang di dekatnya akan kesulitan menemukan keberadaannya. Selain itu, Zhou Yuan berada di daerah terpencil, membuatnya semakin sulit untuk ditemukan. Roh Zhou Yuan dengan cepat naik ke udara dan segera mendekati lapisan angin biru tua. Pada jarak sedekat ini, dia mulai menjadi sangat berhati-hati. Namun, dia dengan cepat menemukan kekuatan aneh yang keluar dari terowongan angin kecil. Kekuatan membungkus rohnya, menenangkan lapisan angin yang berputar dengan keras di dekatnya. Setelah menyadari ini, hati tegang Zhou Yuan menjadi rileks. Karena itu, dia berhenti menahan kekuatan isyarat, membiarkan rohnya naik ke atas dan memasuki terowongan. Rohnya dengan cepat terbang, menuju langsung ke dalam lapisan angin. Saat lapisan angin biru tua melintas dengan cepat melewatinya, lolongan menusuk dan kekuatan menakutkan di dalamnya membuatnya menggigil ketakutan. Jika kekuatan pelindung di sekelilingnya menghilang, rohnya akan langsung hancur. Tuan, tolong jangan menipu muridmu. Zhou Yuan berdoa di dalam hatinya. Rohnya dengan cepat maju melalui terowongan angin. Setelah sekian lama, dia sangat gembira saat mengetahui bahwa lapisan tebal angin biru tua di sekelilingnya akhirnya mulai menipis. Beberapa lusin napas kemudian, lapisan angin benar-benar menghilang saat roh Zhou Yuan keluar. Saat jiwanya melayang di udara, Zhou Yuan merasakan bahwa sekelilingnya telah menjadi gelap seolah-olah dia mengambang dalam kekacauan utama di awal. Rohnya gemetar saat dia mendengar suara yang familiar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan ekspresi kaget perlahan terlihat di wajahnya. Dia melihat batu asahan Divine berbintik-bintik besar yang tak tertandingi perlahan-lahan berputar di tengah-tengah kekacauan utama. Saat batu asah Divine berputar, ruang di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan, kembali ke kekacauan di awal. Roh Zhou Yuan bergetar hebat saat gumaman yang hampir tak terdengar tapi terkejut perlahan keluar dari mulutnya dan bergema di seluruh kekacauan utama, ini adalah Batu Gerindra Divine Primal Chaos. 795. Batu asah Divine berbintik-bintik yang tak berujung perlahan berputar di domain yang mirip dengan kekacauan primer, menciptakan tekanan dan teror tak terbatas. Zhou Yuan menatapnya dengan kaget. Batu asahan Divine berbintik-bintik itu terlalu familiar baginya. Selama bertahun-tahun, bahkan dia telah kehilangan hitungan berapa kali itu telah menghancurkan rohnya. Oleh karena itu, dia dapat mengatakan dengan sangat pasti bahwa Batu Asah Divine Berbintik-bintik ini pasti adalah Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Adapun apakah itu adalah Legenda Batu Gerindra Divine Primal Chaos, itu mungkin membutuhkan beberapa diskusi. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan sesuatu beresonansi ketika dia mengaktifkan metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Inti dari Menara Asal Empat Roh adalah Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Kejutan di mata Zhou Yuan perlahan surut saat dia tiba-tiba menyadari bahwa ada bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah seperti bintang. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Titik cahaya ini, apakah koin asal yang ditawarkan? Hati Zhou Yuan bergetar. Dia telah merasakan energi vital dan kekuatan roh bergelombang dari titik cahaya ini. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus berdatangan dan berkumpul di bawah Batu Asah Divine. Batu Asah Divine menggiling dan menghancurkan semua titik cahaya menjadi energi yang sangat murni, lalu segera menyedot energi yang dihasilkan ke arahnya. Ketika ini terjadi, Zhou Yuan melihat empat rune genesis kuno yang samar muncul dari tubuh besar Batu Asah. Empat genesis rune hampir transparan tetapi mengeluarkan aura kuno mistis. Mereka tampaknya menyerap energi murni sebelum menyemprotkan empat jenis zat yang jatuh seperti hujan. Sekilas pemahaman melanda Zhou Yuan. Jika tebakannya benar, empat rune genesis kuno yang tembus pandang pada Batu Asah Divine berbintik-bintik adalah tubuh utama rune roh angin, rune roh hutan, rune roh api, dan rune roh gunung. Energi vital dan kekuatan spirit yang ditawarkan dipanggil ke sini sebelum kotoran mereka dihancurkan oleh Batu Gerindra Divine Primal Chaos, memurnikannya menjadi bentuk paling murni. Energi murni ini ditawarkan ke tubuh utama dari empat rune genesis kuno sebagai nutrisi, memungkinkan mereka membuat tanda genesis yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian disebarkan kepraktisi di empat distrik. Wajah Zhou Yuan dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah siklus yang sempurna dan seharusnya menjadi alasan mengapa Menara Asal Empat Roh bisa terus beroperasi selamanya. Meskipun tampak sederhana ketika dijelaskan, bahkan ahli domain hukum tidak mampu memurnikan energi vital dan kekuatan spirit dari banyak orang ke dalam bentuknya yang paling murni. Hanya seorang ahli Sein yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, seorang ahli Sein adalah eksistensi tertinggi. Bagaimana orang bisa mendapatkan makhluk yang maha kuasa untuk ditempatkan di sini dan membantu memperbaiki energi vital dan kekuatan spirit? Untungnya, Batu Gerindra Divine Primal Chaos memiliki kemampuan magis ini. Ini mungkin alasan utama mengapa hanya wilayah Tianyuan yang memiliki Menara Asal Empat Roh. Tambahan, Zhou Yuan fokus pada Batu Asahan Divine berbintik-bintik. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak semua energi murni yang dimurnikan dari energi vital dan kekuatan spirit digunakan sebagai materi untuk membuat tanda genesis untuk empat distrik. Sebagian juga diserap oleh Batu Asah Divine. Tatapan Zhou Yuan berkedip dalam pikiran sebelum hatinya tiba-tiba bergetar saat menyadari. Batu Asah Divine dihadapannya bukanlah salah satu legenda tetapi tiruan yang dibuat oleh Master Chang Yuan. Sebenarnya, itu bisa dianggap sebagai artefak genesis dan mungkin merupakan artefak genesis tingkat Sein. Itu sepertinya bisa meningkatkan levelnya dari menyerap energi murni selama bertahun-tahun, dan pada kenyataannya, bahkan mungkin akan datang suatu hari ketika itu akan berkembang menjadi Batu Asah Legenda. Mungkinkah ini rencana Tuan Chang Yuan? Zhou Yuan kewalahan dengan penemuan ini. Jika demikian, Menara Asal Empat Roh mirip dengan membunuh tiga burung dengan satu batu. Itu adalah spesialisasi wilayah Tian Yuan yang mempromosikan reputasinya, umpan untuk menarik banyak anak muda berbakat, dan terakhir cara untuk memelihara barang legendaris secara diam-diam. Jika saatnya tiba di mana Batu Asah Divine ini benar-benar berevolusi menjadi Batu Asah Legenda, itu akan memiliki daya pikat yang tak terbayangkan bahkan bagi para ahli tahap Sein. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Namun, dia tidak menginginkan Primal Chaos Divine Greenstone itu sendiri tetapi lebih tertarik pada empat genesis rune kuno. Karena rune roh yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh tubuh utama sudah sangat menakjubkan, keajaiban macam apa yang bisa dilakukan tubuh utama. Sayangnya, dia hanya bisa berpesta dengan matanya dan tidak punya cara untuk menyentuhnya. Roh Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya, tiba-tiba menemukan dirinya agak tidak bisa berkata-kata. Apakah jiwanya ditarik ke sini hanya untuk menunjukkan kepadanya betapa menakjubkan tuannya? Baiklah kalian luar biasa! Bolehkah saya pergi sekarang karena saya telah melihat semuanya? Gumam Zhou Yuan saat dia menatap Batu Asah Divine. Bis! Ketika suara Zhou Yuan terdengar, batu asahan suci yang berbintik-bintik itu tampak bergetar sesaat. Selanjutnya, Zhou Yuan menyaksikan dengan takjub saat aliran energi murni yang dimurnikan terbang keluar dari Batu Asah Divine dan bergegas ke arahnya. Ah! Zhou Yuan berteriak karena terkejut. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, aliran energi murni menabrak rohnya. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di spiritnya saat itu mulai menguat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa-apaan, perubahan yang luar biasa hampir membuat Zhou Yuan melompat ketakutan. Dia buru-buru duduk dan mulai mengembangkan metode visualisasi Batu Green Radiffine Primal Chaos. Batu Asah Divine berputar, menghancurkan dan memurnikan energi murni. Roh Zhou Yuan mulai bersinar sedikit saat pola alami dan kuno perlahan muncul di permukaan rohnya. Gelombang mistis dan misterius berdenyut samar. Batu Asah Divine terus melepaskan aliran energi murni, tampaknya berniat menuangkan semuanya ke Zhou Yuan tanpa peduli apakah dia bisa menahan arus masuk seperti itu. Zhou Yuan terjebak di antara kebahagiaan dan kesakitan. Dia sangat gembira bahwa jiwanya dengan cepat tumbuh lebih kuat, tetapi kesakitan karena terlalu banyak energi yang mengalir masuk, membuat jiwanya merasa seolah-olah akan meledak. Namun, karena semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam jiwa, Zhou Yuan menemukan bahwa pola aneh yang muncul di jiwanya meningkatkan indranya, memungkinkan dia untuk merasakan lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Ini adalah, tanda roh. Hati Zhou Yuan bergetar. Tanda roh akan muncul ketika roh seseorang mencapai tingkat tertentu, dan mereka dapat meningkatkan indera roh seseorang, memungkinkan seseorang menjadi lebih sadar akan dunia di sekitar mereka. Mereka juga melambangkan melangkah ke tahap transformatif. Hati Zhou Yuan membengkak, dan dia merasa sangat diberkati untuk sesaat. Dia segera menekan perasaannya yang berputar dan mulai memusatkan setiap serat keberadaannya ke dalam metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Rohnya tiba-tiba membesar, lalu menyusut, lalu membesar lagi. Saat aliran energi murni yang tampaknya tak berujung mengalir ke dalam dirinya, semakin banyak tanda spirit muncul di spiritnya. Ini berlanjut sampai saat tertentu ketika Batu Asahan Divine di benaknya tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh dunia terdiam. Perasaan heran yang tak terlukiskan berdesir di hati Zhou Yuan. Dia perlahan membuka matanya. Dunia di depannya tampak menjadi sangat jelas. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan bagaimana angin astral bergerak di lapisan angin tebal di bawahnya. Dia menunduk untuk melihat tubuh rohnya. Pola kuno tampaknya telah diukir di kulitnya. Polanya memancarkan cahaya yang berkedip-kedip, membuatnya menjadi sangat pekat terhadap lingkungannya. Saat dia merasakan kekuatan roh yang melonjak dalam dirinya, Zhou Yuan mengambil langkah maju. Semangatnya sepertinya berteleportasi, muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Pergeseran roh. Kecepatan seperti itu jauh dari apapun yang bisa dicapai Zhou Yuan dengan tubuh fisiknya. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar sebelum dia mengulurkan tangannya. Kekuatan roh berkumpul menuju telapak tangannya, akhirnya membentuk api tak terlihat dengan letupan kecil. Api roh. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya hampir membuatnya melolong karena kegembiraan. Baik pergeseran roh maupun api roh tidak dapat dicapai oleh tahap korporeal, dengan kata lain, kultifasi roh Zhou Yuan akhirnya mencapai tahap transformatif yang selalu dia impikan. Naik menuju kesempurnaan dan mampu melakukan seribu transformasi. Ini adalah tahap transformatif. Di balik lapisan angin, roh Zhou Yuan yang samar-samar bersinar dengan cepat berteleportasi di sekitar area tersebut. Tergesa-gesa karena kecepatannya mencapai ketinggian baru membuat Zhou Yuan merasa seolah-olah dia bisa melanjutkan selamanya. Lama kemudian sebelum akhirnya dia berhenti meski masih ada jejak kegembiraan di wajahnya. Tahap transformatif spirit jauh lebih kuat daripada tahap puncak korporeal. Apalagi, itu juga jauh lebih praktis. Roh tahap transformatif dapat mengambil ribuan bentuk berbeda. Itu bisa berbaur dengan ruang sekitarnya, dan jika digunakan untuk memata-matai, bahkan ahli panggung matahari surgawi tidak akan dapat dengan mudah menemukan keberadaan seseorang. Yang terpenting, spirit tahap transformatif dapat menciptakan api roh. Api roh adalah mode serangan utama untuk praktisi roh tahap transformatif. Selain itu, itu bisa dengan sempurna selaras dengan kemampuan ofensif Zhou Yuan. Api roh bisa melapisi apapun, termasuk teknik genesis, meningkatkan kekuatan mereka. Jika Zhou Yuan menggunakan Devil Sweeping Sword Orb di masa depan, dia tidak hanya dapat memperkuat kekuatannya dengan Heavenly Serpent Ki tetapi juga melapisinya dengan api roh, meningkatkan kekuatannya ke ketinggian yang lebih tinggi daripada ketika dia menggunakannya, mengalahkan jinteng. Zhou Yuan telah bekerja keras untuk waktu yang lama untuk meningkatkan kultifasi rohnya ke tahap transformatif, dan dia hanya kekurangan kesempatan untuk menerobos. Energi murni dari Batu Asah Divine tidak diragukan lagi telah menjadi bagian terakhir dari teka-teki itu. Zhou Yuan melakukan yang terbaik untuk menekan kebahagiaan di hatinya sebelum berbalik menghadapi Batu Asah Divine. Dia membungkuk dan dengan penuh syukur berkata, terima kasih, Batu Asah Divine yang lebih tua. Dia tahu bahwa Batu Asah Divine telah mendapatkan semacam kesadaran. Mungkin justru kesadaran inilah yang memungkinkannya untuk melihat Zhou Yuan, yang mengembangkan metode visualisasi Batu Gerindra Divine Primal Chaos. Ia kemudian memanggilnya untuk memberinya hadiah ini. Batu Asah Dewa Raksasa bergetar samar di tengah-tengah kekacauan utama, seolah mengakuinya. Zhou Yuan sangat senang melihat ini. Dia segera berkata dengan sikap yang bahkan lebih hormat, Batu Asah Penatua Divine, bisakah Anda memberi saya sedikit energi murni jika jiwa saya habis saat berlatih di menara asal empat roh lain kali. Energi murni dimurnikan dari energi vital dan kekuatan spirit dari individu-individu yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat bermanfaat bagi spirit. Zhou Yuan sudah mengalami betapa menakjubkannya itu sebelumnya. Dengan suplemen semacam itu, Zhou Yuan percaya bahwa dia tidak perlu lagi khawatir tentang melelahkan rohnya di menara asal empat roh. Oleh karena itu, Zhou Yuan sangat menginginkan energi murni dari Batu Asah Divine. Setelah mendengar permintaan Zhou Yuan, Batu Asah Divine itu tampak ragu sejenak. Pada akhirnya, itu dengan enggan menanggapi dengan goyangan kecil. Zhou Yuan sangat senang. Penatua Batu Asah Divine, Anda benar-benar orang yang baik. Karena Anda murah hati, mengapa tidak memberi saya beberapa tanda genesis untuk membantu saya menyelesaikan rune roh angin? 2. Gemuruh. Batu Asah Divine berguncang dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Zhou Yuan merasakan dunia mulai berputar saat dia tiba-tiba jatuh dari udara, hanya bisa mendengar angin melolong di sekelilingnya. Setelah beberapa lusin nafas, roh Zhou Yuan kembali ke akal sehatnya. Yang membuatnya terkejut, dia menemukan bahwa dia sekarang berada di bawah lapisan angin biru tua. Tanah di bawahnya jelas milik distrik angin. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk menatap lapisan angin biru tua yang mengamuk. Tanpa perlindungan Batu Asah Divine, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya lapisan angin itu. Sepertinya saya telah diusir oleh Batu Asah Divine. Ekspresi Zhou Yuan berubah agak kesal saat dia bergumam, bahkan tidak bisa berpisah dengan beberapa tanda genesis. Dia menghela nafas saat penyesalan mengalir dalam dirinya. Tampaknya Batu Asah Divine itu cukup pintar dan tidak bisa ditipu untuk memberinya tanda genesis. Sepertinya masalah prinsip, dan aturan menara tidak bisa dilanggar. Untungnya, Zhou Yuan tidak benar-benar mengharapkan Batu Asah Divine untuk mengabulkan permintaannya. Terlebih lagi, tindakannya naik ke tahap transformatif sudah jauh melampaui harapannya. Terima kasih, Batu Asah Dewa Tua. Saya pasti akan datang berkunjung ketika saya punya waktu di masa depan. Zhou Yuan membungkuk ke arah lapisan angin, tetapi tidak ada tanggapan. Zhou Yuan tidak keberatan sama sekali. Dengan mempesona, spiritnya dengan cepat menyusut berubah menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan saat itu dengan cepat turun ke arah tubuhnya. Ini adalah keuntungan dari tahap transformatif. Roh sekarang bisa berubah ukuran sesuka hati. Selain itu, dia sekarang jauh lebih cepat, kembali secepat kilat. Dalam rentang waktu singkat seratus nafas, lembah pegunungan tempat dia meninggalkan tubuhnya memasuki akal sehatnya. Namun, saat Zhou Yuan hendak kembali ke lembah, matanya tiba-tiba berkedip. Tatapannya segera beralih ke arah lain saat dia mengerutkan kening. Setelah kemajuannya ke tahap transformatif, indra rohnya telah naik ke dunia yang sama sekali baru. Indra rohnya sekarang bisa meluas hingga lebih dari sepuluh kali lipat dari batas sebelumnya. Dengan demikian, dia dapat dengan mudah mendeteksi setiap undulasi Genesis Qi dalam jarak seratus mil. Roh Zhou Yuan berdiri di langit saat dia mengarahkan pandangannya ke tempat beberapa sosok berkumpul. Indranya menjangkau, melihat semua yang terjadi saat amarah melonjak di matanya. Segera setelah itu, rohnya dengan cepat melesat menuju lembah tempat tubuhnya berada. Koma! Berdebar! Gelombang Genesis Qi dengan kejam menghantam dada Liu Zixuan, membuatnya terbang. Tubuhnya menabrak tebing, menyebabkan dia muntah setegup darah. Kulitnya agak pucat. Liu Zixuan, kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Jin Teng berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia dengan dingin menatap Liu Zixuan dan berkata, beritahu kami ke arah mana Zhou Yuan pergi. Anda bukan target kami. Liu Zixuan menyeka darah di sudut mulutnya. Senyuman sedingin es muncul di wajah tampannya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Bagus, kamu orang yang tangguh. Tidak disangka seseorang yang baru saja memasuki pavilion angin berani melawanku. 2. Kemarahan melonjak di mata Jin Teng. Karena Anda gagal menghargai kebaikan saya, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Meskipun kami tidak diperbolehkan membunuh di distrik angin, seringkali terjadi patah tangan atau kaki. Apakah Anda benar-benar berpercaya bahwa Wakil Master Pavilion Zhou Yuan akan dapat melindungi Anda? 2. Dia melihat ke arah Lin Zheng dan Wu Dao. Patahkan lengan dan kakinya. Lin Zheng dan Wu Dao menunjukkan senyum sinis saat sosok mereka melesat ke depan. Liu Zixuan mengedarkan genesis kinya dan mencoba mundur. Namun, dia lebih lemah dari Lin Zheng dan Wu Dao. Dengan demikian, mereka terjebak hanya dalam sepuluh napas. Keduanya meraih lengannya dari kiri dan kanan, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Keduanya dengan dingin berkata, Apakah kamu akan memberi tahu kami sekarang? Meludah. Liu Zixuan meludahkan dua suap ludah berdarah pada mereka, menolak untuk menyerah. Tindakannya segera membuat marah Lin Zheng dan Wu Dao. Kekuatan mengkhawatirkan meledak dari tangan mereka, dan mereka bermaksud untuk menghancurkan lengan Liu Zixuan. Bis. Namun, saat mereka mengumpulkan kekuatan mereka, tangisan pedang yang keras tiba-tiba terdengar. Cahaya pedang menembus udara, menuju langsung ke duo. Serangan tiba-tiba itu mengejutkan Lin Zheng dan Wu Dao. Mereka tidak berani menunda menghadapi ki pedang yang begitu hebat dan dengan cepat mengirimkan tendangan ke dada Liu Zixuan, menendangnya ke arah ki pedang yang mendekat. Pedang ki menghilang sebelum bisa mengenai Liu Zixuan, dan sosok muncul di belakangnya seperti hantu. Sebuah tangan dengan kuat meraih bahunya, membantunya menstabilkan tubuhnya. Ekspresi Liu Zixuan berubah saat melihat penyelamatnya, dan dia buru-buru berteriak, cepat kabur, pergi dan temukan Wakil Tuan Pavilion Ye. Penyelamatnya jelas Zhou Yuan, yang bergegas secepat yang dia bisa. Namun, Liu Zixuan agak khawatir. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Jin Teng sehari sebelumnya, pihak lain memiliki tiga orang di pihak mereka, dan mereka tampak seperti telah bersiap. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang. Dia menepuk bahu Liu Zixuan dan berkata, istirahat dulu. Dia kemudian berjalan di depan Liu Zixuan saat dia menatap tajam ke arah trio Jin Teng. Kalian mencari saya. Jin Teng mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan dengan sinis berkata, Oh! Saya tidak percaya Wakil Master Pavilion Zhou masih berani untuk muncul. Petik 2. Zhou Yuan menatap ketiganya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, Kamu berani melawan atasanmu. Jin Teng tertawa. Kami bersaudara telah menggunakan koin asal kami dan berharap dapat meminjam dari Wakil Master Pavilion Zhou. Bagaimana dengan ini? Serahkan koin asal yang kamu kumpulkan kemarin dan kami akan segera pergi. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Siapa yang memberimu keberanian untuk memberiku masalah? Jin Teng mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa kami membutuhkan keberanian untuk menemukan Anda? Meskipun perubahan ekspresi Jin Teng samar, Zhou Yuan segera mendeteksinya. Matanya berkedip-kedip berpikir, Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk menantang saya hanya karena Anda menemukan dua pembantu? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu kemarin tidak cukup. Mata Zhou Yuan dingin acuh tak acuh. Membual tanpa malu, Jin Teng tertawa marah, sementara Lin Zheng dan Wu Dao mengungkapkan senyum mengejek. Ketiganya perlahan mengepung Zhou Yuan saat genesis Qi yang kuat meletus dari tubuh mereka. Ekspresi Liu Zixuan sedikit berubah. Namun, ekspresi Zhou Yuan bahkan tidak bergetar. Dia mengulurkan tangan, dan bola pedang muncul di atas telapak tangannya. Heavenly Serpent Qi membentuk lapisan sisik biru kecil pada bola, dan gumpalan api tak terlihat naik darinya. Karena kamu menolak untuk memberitahuku, aku akan mematahkan lengan dan kakimu terlebih dahulu. Pedang Qi yang mematikan meraung saat gelombang kehancuran terbentang. Namun, Jin Teng hanya mencibir sambil mengejek, kamu masih ingin bertarung. Saya hanya ceroboh kemarin, dan hari ini kami memiliki tiga orang di pihak kami. Apa menurutmu serangan pedangmu ini akan berguna? Gemuruh! Genesis Qi tanpa batas meletus dari tubuhnya saat dia berbicara. Cahaya biru langit berkumpul di tangannya, samar-samar membentuk genesis Rune yang sangat tidak lengkap. Meskipun tingkat penyelesaian Rune tidak tinggi, itu masih memberikan dorongan untuk genesis Qi Jin Teng. Selain itu, hal itu juga membuatnya semakin gesit dan sigap. Lin Zheng dan Wu Dao juga mengeluarkan genesis Qi dan Rune spirit angin yang tidak lengkap. Ketiganya telah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan sehari sebelumnya. Karena mereka sudah bersama, tidak ada alasan untuk tidak bekerja sama. Mata Zhou Yuan tetap tenang saat bola pedang perlahan naik dari telapak tangannya. Pedang Qi diringkas menjadi pedang panjang yang dilapisi sisik biru. Itu bersinar dingin di bawah cahaya saat api tak terlihat diam-diam berdenyut di sekitarnya. Bis! Dengan jentikan, kilatan cahaya pedang tiba-tiba melesat, disertai dengan teriakan pedang yang jelas. Cahaya pedang menembus udara, langsung menuju Lin Zheng. Huh! Lin Zheng dengan dingin mendengus. Tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling langsung muncul di depannya. Dia tahu bahwa dia hanya perlu menahan satu nafas agar Jin Teng dan Wu Dao datang membantunya. Mereka bertiga pasti bisa mengalahkan Zhou Yuan bersama. Desir! Cahaya kemasan sangat cepat, tiba di depan Lin Zheng dalam sekejap mata. Pedang itu dengan kejam menusup ke arah tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling yang menghalangi jalannya. Huh! Suara samar terdengar saat cahaya pedang menyapu, dan murid Lin Zheng menyusut dengan keras. Yang membuatnya ngeri, tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling yang dia tuangkan semua kekuatannya langsung menembus. Ekspresi berubah drastis, Lin Zheng tanpa sadar berteriak, bagaimana ini bisa terjadi. Setelah belajar dari kesalahan Jin Teng, Lin Zheng telah mencurahkan semua kekuatannya ke dalam pertahanannya, dan dia bahkan menggunakan rune roh angin yang tidak lengkap untuk lebih memperkuat pertahanannya. Bagaimana itu bisa langsung terkoyak? Desir! Cahaya pedang secara alami tidak menunggunya untuk melupakan keterkejutannya. Dia segera merasakan sakit yang hebat di lengan kanannya, dan darah muncrat. Seluruh lengannya telah putus. Ahaha! Lin Zheng melolong kesakitan. Ekspresi Jin Teng dan Wu Dao berubah drastis. Mereka tidak menyangka Lin Zheng akan kehilangan lengannya setelah satu kali pertukaran. Bola pedangnya menjadi lebih tangguh. Jin Teng berteriak kaget, baru sekarang dia menyadari bahwa cahaya pedang dari Zhou Yuan agak berbeda dari hari sebelumnya. Dia samar-samar bisa merasakan aura mematikan yang berdenguk darinya yang sepertinya mampu memotong bahkan ruang itu sendiri. Itu jelas jauh lebih kuat dari hari sebelumnya. Meskipun Jin Teng telah dikalahkan oleh satu serangan pedang dari Zhou Yuan sehari sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa itu adalah langkah terkuat Zhou Yuan. Jika dia telah menggunakan semua kekuatannya saat itu, dia mungkin bisa menahannya. Oleh karena itu, mereka datang dengan persiapan keesokan harinya dan siap secara mental untuk menggunakan pertahanan terkuat mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Lin Zheng akan kehilangan lengannya setelah satu kali pertukaran? Orang harus tahu bahwa Lin Zheng tidak lebih lemah dari Jin Teng. Mungkinkah dia menahan diri kemarin? Jin Teng tidak percaya. Bagaimanapun, dia menolak untuk percaya bahwa Zhou Yuan bisa tumbuh jauh lebih kuat setelah satu malam. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah, jelas tidak memperhatikan keterkejutan Jin Teng. Kekuatannya memang melonjak selama beberapa hari terakhir. Dia telah menerobos selama sesi kultivasinya malam sebelumnya, meningkatkan fondasi genesis Qi-nya sebanyak tiga juta. Selanjutnya, rohnya kemudian naik ke tahap transformatif yang telah lama diinginkan di Distrik Angin keesokan harinya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada perubahan yang terlihat jelas, kekuatannya telah berkembang pesat. Desir. Setelah memotong lengan Lin Zheng, cahaya pedang menyala lagi, langsung menuju Wu Dao. Arogansi. Ekspresi Wu Dao menjadi gelap saat dia menggenggam tangannya. Bilah paru burung Phoenix muncul di dalamnya. Dengan raungan, dia mengayunkan pedangnya, melepaskan gelombang cahaya pedang sepanjang seratus kaki. Cahaya pedang menyapu melewati celah-celah dalam yang terbuka di tanah dan menghancurkan batu-batu besar menjadi debu. Serangan itu jelas memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengkhawatirkan. Dentang. Cahaya pedang dan pedang bertabrakan, menciptakan dentang bergemah. Saat gelombang kejut terbentang, pedang Phoenix di tangan Wu Dao bergetar hebat sebelum tersentak dari tangannya. Tangannya pecah, menyemburkan darah ke mana-mana. Cahaya pedang tiba seperti ular piton raksasa, meninggalkan percikan darah dan lengan lain yang terputus di belakangnya. Wu Dao melolong dalam penderitaan saat dia meraih tunggul di mana lengannya seharusnya berada. Sosok Jin Teng segera membeku di jalurnya. Kulitnya pucat pasi saat dia menatap Zhou Yuan dengan ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Zhou Yuan telah mengalahkan Lin Zheng dan Wu Dao dalam waktu kurang dari selusin napas. Jin Teng bukan satu-satunya, bahkan Liu Zixuan tercengang saat menatap pemandangan ini. Di kota Suanzu, Zhou Yuan telah berjuang keras untuk akhirnya menang atas Mo Yuan. Sudah berapa lama sejak itu, sulit dipercaya dia sudah tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan lawan di level itu. Sepertinya kamu tidak cukup siap. Zhou Yuan berdiri di udara, matanya setajam pedang saat dia menatap Jin Teng. Ekspresi Jin Teng dengan cepat berfluktuasi, dan dia tiba-tiba melesat mundur sepersekian detik kemudian. Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa mereka mencari Zhou Yuan mirip dengan domba yang memasuki sarang harimau. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan segera menghadapi nasib yang sama dengan Lin Zheng dan Wu Dao. Sudah terlambat untuk pergi, Zhou Yuan tidak berniat melepaskan pemimpinnya. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya pedang melonjak ke langit. Jin Teng mendorong kecepatannya hingga batasnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Desir. Namun, cahaya pedang muncul tepat di depannya. Cahaya itu sedikit bergetar, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Jin Teng dari segala arah. Tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling muncul di sekitar Jin Teng saat Genesis Ki-nya beredar, membentuk lapisan Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya. Gedebu, gedebu, pedang menghujani, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling. Lingkaran cahaya itu segera mulai bergetar hebat, dan kemudian meledak dengan bung keras di bawah mata ketakutan Jin Teng. Banyak pertahanan Genesis Ki-nya telah hancur dalam sekejap. Mercy, Wakil Master Pavilion. Pekik Jin Teng. Tidak ada lagi jejak sikap suka memerintah sebelumnya, wajahnya sekarang dipenuhi dengan ketakutan. Namun, Zhou Yuan tidak tergerak. Dia mengira bahwa dia sudah melakukan cukup hari sebelumnya dan tidak pernah mengira Jin Teng akan meminta kaki setelah diberi satu inci. Untuk berpikir bahwa dia bahkan berani mencari pembantu dan mengejar Wakil Master Pavilion angin tingkat tinggi, jika orang seperti itu dilepaskan dengan mudah, Zhou Yuan tidak akan lagi memiliki martabat atau otoritas di Wind Pavilion. Suosh! Cahaya pedang menebas tanpa ampun, dengan rapi memotong salah satu lengan Jin Teng. Jin Teng menjerit kesakitan saat dia berguling-guling di tanah. Sosok trio yang sebelumnya sombong sekarang telah menjadi labu yang berguling-guling di tanah. Zhou Yuan memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya pedang kembali, berubah kembali menjadi bola pedang saat mendarat di telapak tangannya. Dengan sedikit pelintiran, itu menghilang. Saudara Liu, kamu baik-baik saja. Zhou Yuan menoleh dan melihat ke arah Liu Zixuan. Rasa dingin di matanya telah menghilang, digantikan oleh tatapan lembut. Meskipun Liu Zixuan dalam keadaan agak menyesal, dia tidak mengalami luka serius. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya. Masih ada ketidakpercayaan di matanya saat dia menatap trio Jin Teng. Sepertinya dia belum sepenuhnya kembali ke akal sehatnya. Zhou Yuan terkekeh dan kembali ke trio Jin Teng. Maukah Anda memberitahu saya siapa yang mengarahkan Anda bertiga untuk melakukan ini? Kulit Lin Zheng pucat pasi, tapi tatapannya tetap tajam saat dia berkata, Jangan terlalu senang, Zhou Yuan. Saya tidak percaya bahwa Anda berani membunuh kami. 2. Wu Dao juga menggeram. Bos kami adalah Chen Bei Feng. Sentuh kami dan lihat apa yang terjadi. Chen Bei Feng. Zhou Yun sedikit terkejut. Dia orang di balik ini. Wu Dao dengan dingin tertawa. Aku tidak bisa terbiasa melihat pendatang baru sepertimu bertingkah sombong. Mengapa saya memerlukan Wakil Master Pavilion Chen untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? 2. Tatapan Zhou Yuan samar-samar berkedip saat dia mengabaikan kata-kata mereka. Dia tahu bahwa Chen Bei Feng pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Tetapi mengapa orang seperti itu mempersulitnya? Chen Bei Feng seharusnya tidak melihatnya sebagai ancaman, bukan? Namun, karena Chen Bei Feng berani melakukan hal seperti itu, tidak ada yang bisa menyalahkan Zhou Yuan karena tidak memberinya wajah. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menatap trio Jin Teng. Membunuh kalian memang melanggar aturan. Trio Lin Zheng menunjukkan senyum dingin. Tapi kata-kata Zhou Yuan berikut ini membuat senyum di wajah ketiganya menjadi kaku. Namun, Anda berani mencoba dan membunuh Wakil Master Pavilion. Sudah sepantasnya kau kehilangan empat anggota tubuh dalam pertarungan. 2. Trio itu berteriak ketakutan, kamu, kamu berani. Zhou Yuan mengabaikan mereka. Dengan genggaman tangannya, dia menyedot pisau paru Phoenix Wu Dao ke tangannya. Dia mengedarkan genesis kinya, dan cahaya pedang yang mematikan dengan kejam menebas kaki ketiganya. Saat cahaya pedang terpantul di pupil ketiganya, ekspresi ketiganya berubah drastis. Jika mereka kehilangan keempat anggota tubuh, itu masih akan terlalu merugikan mereka bahkan jika mereka berhasil menumbuhkan kembali anggota tubuh dengan obat yang berharga, dan kultivasi mereka akan melambat hingga merangkak. Mereka tidak bisa menanggung kerugian sebesar itu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pekik Jin Teng dengan suara gemetar. Lampu pedang berhenti. Zhou Yuan duduk di atas batu besar. Dia menyandarkan bilah paru burung Phoenix ke bahunya saat dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, Aku dengar kalian bertiga ingin merampokku. Perasaan tidak nyaman muncul di hati Jin Teng. Karena kalian masih memiliki dua kaki dan satu lengan, bagaimana kalau ini, 30 koin asal untuk satu anggota tubuh? Ya, jadi kalian masing-masing harus menyerahkan total 90 koin, dan aku akan meninggalkan sisa anggota tubuhmu sendiri. Senyum ramah di wajah Zhou Yuan membuat Trio Jin Teng menggigil tak terkendali seolah-olah mereka telah melihat iblis yang mengerikan. 90 koin asal. Setelah mendengar nomor ini, Trio Jin Teng berhenti melolong kesakitan. Dengan wajah marah, mereka meraung, sebaiknya kamu merampok kami. Bukankah itu yang saya lakukan? Zhou Yuan mengangkat bahu. Dia menunjuk ke lengan dan kaki ketiganya dengan bilah paru burung Phoenix dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi kalian tidak berniat membayar. Lalu aku akan mengambil tangan dan kakimu. Petik 2. Dia membuat gerakan menggergaji dengan bilahnya. Kulit Jin Teng menjadi hijau karena ketakutan saat dia buru-buru berkata, Wakil Tuan Pavilion Zhou, kami hanya diberi 30 koin asal sebulan dan tidak memiliki banyak tabungan. Di mana kami dapat menemukan begitu banyak koin. Apakah menurutmu ini toko? Masih mencoba menawar dengan saya? Saya hanya dapat mengambil anggota tubuh yang tidak mampu Anda bayar. Zhou Yuan benar-benar tidak tergerak saat matanya perlahan berubah menjadi sedingin es. Sepuluh napas. Jika Anda tidak dapat mengambil jumlah tersebut dalam waktu itu, jangan repot-repot. Petik 2. Zhou Yuan dengan ringan menutup matanya saat niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Ekspresi trio Jin Teng berfluktuasi tanpa batas mereka jelas tidak mengharapkan Zhou Yuan menjadi begitu tidak masuk akal. Sepuluh napas berlalu dalam sekejap mata. Zhou Yuan membuka matanya. Dia tidak membuang waktu dan mengayunkan pedang Phoenix di tangannya ke bawah. Jin Teng dapat merasakan kekejaman Zhou Yuan dan memahami bahwa yang terakhir benar-benar bermaksud untuk memotong lengan dan kaki mereka. Dia tidak berani membuang waktu lagi dan buru-buru berteriak, saya akan membayar. Dia menepuk tas spasialnya dan beberapa lusin koin berkilau segera naik dari dalam. Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya, menghisap koin asal yang berkilauan seperti kristal ke tangannya. Indra rohnya menyapu dan menarik diri tanpa perubahan ekspresi sebelum tatapan sedingin esnya beralih ke dua lainnya. Wajah Lin Zheng dan Wu Dao dipenuhi dengan penderitaan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain dengan patuh menyerahkan koin asal mereka, hampir membuat diri mereka bangkrut untuk menghindari bencana ini. Zhou Yuan mengambil koin yang berjumlah total 270 saat kegembiraan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Dia sebelumnya khawatir tentang kurangnya koin asal, siapa yang bisa membayangkan bahwa Sinterklas akan mengunjunginya secara tiba-tiba. 270 koin seharusnya cukup untuk satu bulan kultivasi, bukan? Dengan jentikan, Zhou Yuan mengirim 50 koin asal terbang menuju Liu Zixuan. Yang terakhir dengan kosong menatap Zhou Yuan. Setiap orang yang hadir memiliki bagian. Zhou Yuan menyeringai. Meskipun dia baru bertemu Liu Zixuan beberapa kali sebelumnya, dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Selain itu, dia telah menyaksikan bagaimana Liu Zixuan lebih suka dipukuli oleh Jin Teng dan kelompoknya daripada mengungkapkan lokasinya. Liu Zixuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Namun, Zhou Yuan mendorong 50 koin asal ke tangannya. Mereka telah melukaimu. Ambil ini sebagai kompensasi, kata Zhou Yuan. Liu Zixuan tertawa getir. Dia dengan jelas memahami nilai dari 50 koin asal ini, dan itu pasti terlalu banyak kompensasi untuk pemukulan sebelumnya. Namun, dia juga mengerti bahwa ini adalah pertunjukan niat baik Zhou Yuan, jadi dia menyimpan koin itu setelah sedikit pertimbangan. Saya akan menganggapnya sebagai keberuntungan saya kali ini. Setelah membagi rampasan, kedua individu itu semakin dekat dan menyeringai satu sama lain. Pada saat ini, Jin Teng dengan sangat hati-hati bertanya, Wakil Tuan Pavilion Zhou, bolehkah kita pergi sekarang? Zhou Yuan melirik mereka saat senyum aneh muncul di wajahnya. Mengapa Anda harus pergi? Jin Teng khawatir. Kami sudah memberimu koin asal. Koin asal ini hanya untuk membeli kembali lengan dan kakimu. Kapan aku bilang aku akan melepaskan kalian? Zhou Yuan dengan dingin tertawa. Bajingan ini, bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu saja? Kamu! Kemarahan berkembang di wajah ketiganya. Tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya. Streams of Genesis Qi melesat keluar dan mengikat ketiga individu tersebut dan memblokir mulut mereka. Liu Zixuan berkata dengan suara rendah, Zhou Yuan, aku pernah mendengar bahwa Lin Zheng dan Wu Dao adalah bawahan Chen Bei Feng. Masalah ini, Zhou Yuan sedikit mengangguk saat dia menjawab, Dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menemukan Wakil Master Pavilion Ye? Jika Anda berhasil menemukannya, mohon minta dia datang ke pintu masuk Menara Angin. Petik 2. Saat melihat penampilan Zhou Yuan, Liu Zixuan mengerti bahwa dia tidak akan membiarkannya berbaring. Namun, hal ini tentu akan menyinggung perasaan Chen Bei Feng. Chen Bei Feng saat ini adalah pesaing yang paling disukai untuk posisi Master Pavilion Angin dan sangat populer di Win Pavilion. Dia jauh dari sebanding dengan Jin Teng dan yang lainnya. Namun, Liu Zixuan akhirnya tidak mengatakan apapun tentang topik tersebut. Dalam waktu singkat dia mengenal Zhou Yuan, Liu Zixuan tahu bahwa Zhou Yuan bukanlah seseorang yang mudah berubah pikiran. Oke, kamu harus lebih berhati-hati. Liu Zixuan mengangguk sebelum sosoknya naik ke udara. Zhou Yuan mengirim Liu Zixuan pergi dengan matanya sebelum dengan dingin melihat ke arah trio yang masih berjuang. Dengan tawa sedingin es, dia mulai terbang menuju pintu masuk distrik angin sambil menarik trio di belakangnya. Pemandangan dia menyeret tiga sosok yang berjuang sangat menarik perhatian dan secara alami menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu, Wakil Master Pavilion Zhou. Apa yang dia seret? Sepertinya tiga orang. Eh, mereka terlihat sedikit familiar. Bukankah itu Komandan Jin Teng, Wu Dao dan Lin Zheng? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa Wakil Master Pavilion Zhou Yuan menarik mereka seperti layang-layang? Komandan Wu Dao dan Lin Zheng berada di kam Wakil Master Pavilion Chen Bei Feng, untuk berpikir bahwa Wakil Master Pavilion Zhou Yuan benar-benar berani menyentuh mereka. Cepat, ayo ikuti mereka. Pasti akan ada hiburan nanti. Petik dua koma koma. Zhou Yuan dengan berani menyeret ketiganya melalui distrik angin, menyebabkan kehebohan di antara banyak anggota Pavilion Angin. Untuk sementara waktu, semua orang mengesampingkan latihan mereka dan buru-buru mengikuti dari kejauhan. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang saat dia melirik kerumunan yang semakin banyak. Dia akan meledakkan masalah ini dan membiarkan semua orang tahu konsekuensi menantangnya. Zhou Yuan segera tiba di platform batu di pintu masuk distrik angin. Banyak anggota Win Pavilion telah berkumpul di sana, tetapi dia mengabaikan mereka saat dia meraih ketiganya dan melangkah keluar dari distrik angin. Menara asal empat roh. Di luar menara angin, Zhou Yuan melihat kerumunan yang lebih besar saat dia melangkah keluar. Bahkan anggota dari tiga Pavilion lainnya telah mendengar berita itu dan datang untuk menonton. Dengan trio Jin Teng di tangannya, tatapan Zhou Yuan menyapu seluruh area saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, Jin Teng, Lin Zheng dan Wu Dao telah melakukan pelanggaran berat terhadap atasan mereka di distrik angin. Mereka benar-benar berani menyerang saya, tapi akhirnya kehilangan satu lengan dan ditangkap. Mereka tidak menghormati aturan Win Pavilion saya. Kata-kata ini langsung menarik napas kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan demi tatapan menatap Zhou Yuan dengan heran pertama karena trio Jin Teng benar-benar memiliki keberanian untuk secara terbuka menyerang wakil Master Pavilion, kedua karena Zhou Yuan mampu mengalahkan mereka dan bahkan mengambil lengan dari masing-masing. Seberapa kuat dia, tampaknya Tuan Pavilion baru ini telah menahan diri sehari sebelumnya. Jejak rasa hormat sudah mulai muncul dalam beberapa tatapan saat anggota yang berkumpul melihat ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan santai bertanya, adakah yang tahu hukuman apa yang menanti mereka yang mencoba membunuh atasan mereka di Win Pavilion? Kerumunan terdiam sesaat sebelum seseorang berkata dengan suara rendah, menurut aturan Win Pavilion, setiap komandan yang melakukan kejahatan seperti itu akan dicopot dari posisinya dan dilarang memasuki distrik angin selama setahun. Zhou Yuan berteriak, karena ada aturan seperti itu, saya akan mengikutinya. Mulai sekarang dan seterusnya, mereka bertiga akan dicopot dari posisi komandan mereka. Semua anggota Win Pavilion tersentak, untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan melucuti posisi tiga komandan Win Pavilion. Ini bukan masalah kecil. Wakil Tuan Pavilion Zhou mungkin tampak lembut, tetapi ternyata dia sangat kejam ketika marah. Kelancangan. Namun, raungan menggelegar segera menggelegar saat kata terakhir keluar dari mulut Zhou Yuan. Zhou Yuan, sejak kapan kau menjadi orang yang mendikti apa yang terjadi di Win Pavilion? Kamu berani memfitnah anak buahku? Menurutmu apakah aku, Chen Bei Feng? Tidak ada. Sosok bersinar datang dari langit, mata berkobar karena amarah. Tatapan sedingin esnya terkunci pada Zhou Yuan saat dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya. Genesis Ki tanpa batas melonjak dengan momentum yang tak terhentikan, berubah menjadi semburan raksasa yang menyerbu Zhou Yuan dengan kekuatan yang membatuh. Lepaskan mereka! Boom! Boom! Semburan raksasa Genesis Ki jatuh ke bawah setelah teriakan keras Chen Bei Feng. Ruang angkasa bergetar saat semburan melintas, dengan cepat memenuhi sekeliling dengan tekanan yang mengkhawatirkan. Ekspresi banyak penonton di sekitarnya berubah saat mereka buru-buru mundur, takut terjebak dalam serangan itu. Mereka bisa dengan jelas merasakan kemarahan Chen Bei Feng. Serangan yang dia kirimkan sangat kuat, dan dia jelas berencana untuk mengajari Zhou Yuan pelajaran yang menyakitkan. Bagaimanapun juga, tidak ada seorangpun di empat pavilion yang tidak tahu bahwa Lin Zheng dan Wu Dao adalah bawahannya, namun Zhou Yuan masih berani secara terbuka melepaskan posisi mereka di depan kerumunan yang begitu besar. Ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan terhadapnya. Zhou Yuan juga bisa merasakan semburan yang mengkhawatirkan yang melonjak ke arahnya, menyebabkan matanya sedikit menyipit. Chen Bei Feng memang sangat suka memerintah. Namun, jika Chen Bei Feng mengira ini bisa mengintimidasi dia, Zhou Yuan hanya bisa mengatakan bahwa Chen Bei Feng telah melebih-lebihkan dirinya. Rasa dingin melonjak di mata Zhou Yuan. Karena Chen Bei Feng memilih untuk menekannya dengan paksa, Zhou Yuan tidak perlu menunjukkan kesopanan. Dengan putaran telapak tangannya, bola pedang itu muncul dan ditembakkan. Bis, pedang Qi yang sangat deras dimuntahkan dan segera diselimuti oleh sisik dan api roh. Dengan dukungan dari 11 juta bintang Genesis Qi di Divine Dwelling Zhou Yuan, cahaya pedang berubah menjadi pedang biru raksasa yang bersinar. Di bawah tatapan penonton yang menonton, pedang raksasa itu dengan ganas menabrak arus Genesis Qi yang masuk. Boom! Boom! Gelombang kejut Genesis Qi yang mengamuk tanpa setara meletus dari tabrakan. Beberapa penonton terlempar ke belakang. Gelombang kejut menyebar saat kedua kekuatan itu saling menghancurkan. Pedang biru bersinar itu melesat ke belakang, kembali ke bola pedang saat Zhou Yuan menangkapnya. Namun, kekuatan yang kuat menyentak sosok Zhou Yuan, memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Tatapannya berkedip sedikit, dia telah merasakan betapa hebatnya Chen Bei Feng dari kontak singkat mereka. Tidak heran jika Chen Bei Feng adalah pesaing terkuat untuk posisi Master Pavilion Angin. Swash! Sesosok muncul di udara, menampakkan dirinya sebagai Chen Bei Feng. Ekspresi matanya berfluktuasi tanpa batas saat dia menatap Zhou Yuan. Dalam kemarahan sebelumnya, dia awalnya bermaksud untuk dengan cepat melukai Zhou Yuan dan membuat kagum semua orang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan tidak hanya akan menetralkan serangannya tetapi juga hanya membayar harga yang kecil untuk mundur beberapa langkah. Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Dari apa yang dirasakan Chen Bei Feng tentang Zhou Yuan sehari sebelumnya, dia seharusnya tidak mampu menerima serangan seperti itu tanpa cedera. Chen Bei Feng mengerutkan kening, tetapi dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Tidak peduli seberapa baik kinerja Zhou Yuan, tidak mungkin baginya untuk membiarkan posisi Lin Zheng dan Wu Dao dilucuti. Orang harus tahu bahwa hanya ada delapan komandan pavilion di seluruh Win Pavilion, empat di antaranya merupakan bagian dari kampnya. Ini adalah hasil dari usahanya dalam jangka waktu yang lama, dan akan menjadi kerugian besar jika dia mengizinkan Zhou Yuan untuk menyingkirkan ketiganya secara tiba-tiba. Lebih penting lagi, itu akan membuatnya kehilangan muka. Wakil Tuan Pavilion Zhou Yuan, meskipun provokasi Jin Teng kemarin mungkin telah membuatmu sangat tidak bahagia, kamu seharusnya tidak dengan egois membalas dendam dengan cara seperti itu karena itu hanya akan membuatmu tampak seperti lelucon. Biarkan mereka pergi, dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, kata Chen Bei Feng sambil melirik Zhou Yuan dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya biasa-biasa saja, tetapi ada petunjuk bahwa dia terbiasa memerintah orang lain dengan suaranya. Sepertinya tidak ada yang pernah tidak patuh padanya di Win Pavilion selama bertahun-tahun. Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya dan berkata, Wakil Master Pavilion Chen Bei Feng, tidakkah kamu mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Ketiganya benar-benar berani menyerangku di distrik angin, melawan atasan mereka. Apa menurutmu kaulah yang menetapkan aturan di Win Pavilion kita? Nadanya juga tenang, tetapi di dalamnya ada sikap keras kepala dan pantang menyerah yang mirip dengan batu. Ini menyebabkan keributan kecil pecah di sekitarnya, terutama di antara anggota Win Pavilion, yang mau tidak mau melebarkan mata mereka. Mereka belum pernah melihat ada orang yang berani berbicara dengan Chen Bei Feng seperti ini di Win Pavilion. Faktanya, bahkan Ye Bingling, yang juga seorang Wakil Master Pavilion, akan selalu menderita dalam bentrokan berulang mereka. Sikap Zhou Yuan juga menyebabkan mata Chen Bei Feng menjadi dingin. Segera setelah itu, Chen Bei Feng dengan muram berkata, Sampah, mengapa mereka bertiga menyerangmu tanpa alasan? Jangan berpikir bahwa Anda dapat memfitnah orang lain tanpa konsekuensi hanya karena Anda adalah Wakil Master Pavilion baru. Saya juga curiga ada orang lain yang mengarahkan mereka. Zhou Yuan tertawa sedingin es saat dia menatap tajam ke arah Chen Bei Feng. Ekspresi Chen Bei Feng menjadi semakin dingin saat dia dengan dingin berkata, Kamu memuntahkan omong kosong. Dia mengambil langkah maju saat Genesis Qi yang tak terbatas meletus dari tubuhnya, membentuk tiga lingkaran cahaya sembilan warna di belakangnya. Jika Wakil Master Pavilion Zhou bersikeras untuk memberikan penilaian yang tidak adil pada mereka bertiga, saya tidak akan duduk diam. Dari kelihatannya, dia bermaksud untuk secara paksa merebut ketiganya dari tangan Zhou Yuan. Huh, Wakil Master Pavilion Chen Bei Feng, betapa beraninya dirimu. Suara dingin dan jelas tiba-tiba terdengar. Banyak tatapan melihat ke atas dan melihat tiga sosok berjalan keluar dari pintu masuk menara angin. Yang memimpin mereka adalah Ye Bingling, sementara Liu Zixuan dan Yi Kyushui mengikuti di belakang. Sejak kapan kata-katamu mengesampingkan aturan Wing Pavilion? Apakah Anda pikir Anda sudah menjadi Master Pavilion Angin? Suara menyenangkan Ye Bingling dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan. Kerutan Chen Bei Feng semakin dalam saat dia berkata, itu hanya kisah sepihaknya. Ye Bingling melirik Liu Zixuan. Dia berjalan ke depan dan berkata, Semua yang dikatakan oleh Wakil Master Pavilion Zhou Yuan adalah benar, mereka telah mengeroyok saya untuk menemukan Wakil Master Pavilion Zhou Yuan, berharap untuk mengorek lokasinya dari bibir saya. Jika Wakil Master Pavilion Zhou Yuan tidak terburu-buru, mereka akan mematahkan tangan saya. 2. Keributan Melanda Kerumunan Kelopak Mata Chen Bei Feng bergerak-gerak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Trio Jin Teng yang idiot akan meninggalkan saksi. Liu Zixuan memiliki hubungan dengan Zhou Yuan, kata-katanya tidak dapat dipercaya. Chen Bei Feng menolak untuk mundur. Dia menolak untuk mengakuinya bahkan jika dia harus berubah dari hitam menjadi putih. Alis Ye Bingling berkerut. He he, tempat yang sangat hidup. Namun, ada tawa kecil saat Ye Bingling hendak berbicara. Sosok yang mengenakan jubah merah muncul di samping Chen Bei Feng. Itu adalah seorang pria muda yang tersenyum santai. Penampilan orang ini sekali lagi mengguncang kerumunan. Wakil Master Pavilion Api, Wang Chen. Ye Bingling juga tercengang dengan penampilannya. Pemuda bernama Wang Chen tersenyum sambil melambai. Lama tidak bertemu, Wakil Master Pavilion Ye. Tatapannya mengarah ke Zhou Yuan saat dia berkata, Saya percaya ini semua adalah kesalahpahaman, dan tidak perlu membuat semua orang begitu tidak bahagia. Bagaimanapun, itu akan mempengaruhi reputasi Win Pavilion Anda. Bagaimana kalau saya menjadi perantara untuk kalian? Saya menyarankan Wakil Master Pavilion Zhou Yuan untuk membiarkan mereka pergi dan mereka meminta maaf kepada Anda. Bukankah ini kesimpulan yang sempurna? Zhou Yuan dengan tenang menatap Wakil Master Pavilion dari Pavilion Api. Ketika dia muncul, Zhou Yuan telah menyadari sumber masalah hari itu. Itu kemungkinan terkait dengan Scarlet Flame Hall dari Sekte Roh Surgawi. Selanjutnya, Pavilion Api berada di bawah kendali Sekte Roh Surgawi. Kemungkinan Wang Chen yang tampaknya tidak berbahaya ini diam-diam menarik tali di balik insiden hari itu. Tentu saja, tidak mungkin Scarlet Flame Hall tidak ada hubungannya dengan itu juga. Orang-orang ini jelas tidak mau melepaskannya hanya karena dia telah memasuki Win Pavilion. Alicia Bingling hampir berubah vertikal, jelas tidak mengharapkan kata seru tiba-tiba Wang Chen. Dia adalah Wakil Master Pavilion di Fire Pavilion dan merupakan sosok terkenal di empat pavilion. Ekspresi Chen Bei Feng sedikit melembut. Karena saudara Wang Chen bermaksud untuk menengahi, saya secara alami tidak akan mendorong lebih jauh. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhou Yuan menyelah, wajahnya tanpa ekspresi. Seharusnya urusan ini ditangani sesuai aturan. Bagaimana masuk akal bagi orang luar untuk ikut campur dalam urusan pavilion angin kita? Meskipun saya baru saja bergabung, saya memiliki pemahaman tentang peraturan. Jika posisi Master Pavilion kosong, dan ada perselisihan mengenai hukuman, Wakil Master Pavilion dapat memutuskannya dengan pemungutan suara. Oleh karena itu, saya sarankan untuk melucuti trio Jin Teng dari posisi mereka. Wajah Chen Bei Feng menjadi kaku. Senyum di wajah Wang Chen juga membeku sesaat, lalu dia menatap Zhou Yuan sambil tersenyum dan berkata, tidakkah Wakil Master Pavilion Zhou Yuan akan memberiku wajah? Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh menjawab, jika Wakil Master Pavilion Wang Chen keberatan dengan metode saya, Anda dapat melanjutkan dan mengajukan keluhan kepada lima tetua agung. Mata Wang Chen sedikit menyipit saat dia terkekeh dan melambaikan jari ke Zhou Yuan. Namun, cahaya dingin dan amarah melonjak di kedalaman matanya. Dia jelas tidak mengharapkan seorang Wakil Master Pavilion yang baru diangkat benar-benar berani melawannya di depan umum. Zhou Yuan mengabaikan mereka saat dia melihat ke arah Ye Bingling. Hukuman akan diakui secara resmi selama dia mendukungnya. Ye Bingling juga tidak menyangka Zhou Yuan begitu pantang menyerah. Namun, dia sama sekali tidak ragu. Bagaimanapun, dia dan Chen Bei Feng memiliki hubungan yang buruk, dan pihak Chen Bei Feng tidak punya siapa-siapa selain menyalahkan diri mereka sendiri atas perselingkuhan hari itu. Oleh karena itu, dia memberikan anggukan samar persetujuan saat dia berkata, Saya mendukung saran Anda. Ekspresi Chen Bei Feng segera menjadi gelap. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua saat suaranya terdengar, dari tiga Wakil Master Pavilion, dua orang setuju. Oleh karena itu, hukuman akan segera berlaku. Jin Teng, Lin Zheng dan Wu Dao akan dicopot dari posisi komandan pavilion mereka dan tidak akan diizinkan masuk ke distrik angin untuk jangka waktu satu tahun. Jika mereka melakukan pelanggaran lagi, mereka akan diusir dari Wind Pavilion. Ekspresi dari banyak anggota Wind Pavilion di sekitarnya sedikit berubah. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Wakil Master Pavilion baru yang tampak baik hati ini tidak boleh diganggu jika marah. Hebat, luar biasa. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa diucapkan Chen Bei Feng. Dengan lambayan lengan bajunya, Genesis Ki meraih trio Jin Teng yang pucat pasi saat dia berbalik dan pergi. Wang Chen melirik Zhou Yuan dengan dingin saat dia dengan santai berkata, Wakil Master Pavilion Zhou Yuan adalah karakter yang tepat. Namun, saya yakin saya harus memberi Anda peringatan. Jika Anda tidak mengubah karakter ini jika milik Anda, Anda akan menderita di empat pavilion. Petik dua. Sepertinya ada makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Dengan dengusan terakhir, dia berbalik dan naik ke udara. Para penonton diam-diam membasahi bibir mereka. Wakil Master Pavilion Angin yang baru adalah orang yang tidak kenal kompromi. Namun, dia sekarang telah menyinggung Wang Chen dari Pavilion Api dan Chen Bei Feng. Apakah ini kebodohan atau bagian dari rencana rahasia? Tidak peduli apapun, masalah ini pasti akan membuatnya dikenal di empat pavilion. Terima kasih sudah menonton!